dari komisi, dari korporasi, dari komunitas, pemerintah maupun dari media. Nah ini yang semua akan menjadi sangat penting nantinya untuk bisa kita mengembangkan AI ini dan memiliki kompetitif yang mumpuni. Nah di telekom sendiri kita sudah menyenangkan plan terdepan, jadi kita ini sejalan juga dengan visi presiden dan juga akim dan pemerintah. Nah kita terus mengembangkan baik secara horizontal, ada berbagai platform horizontal yang salah satu antara big data dan AI gitu itu kita kembangkan, kemudian juga platform vertikalnya. Sebagian kita akan ada yang dikembangkan sendiri, sebagian lagi kita kerjasama dengan berbagai pihak baik di sini maupun dari luar. Ini yang akan kita kembangkan dan ini menjadi salah satu yang akan mewarnai bisnis telekom kedepannya. Tentunya ini sudah lepas juga dari konektiviti yang terus kita kembangkan karena tanpa konektiviti yang memadai baik dari segi kapasitas maupun latensinya tentunya ini juga akan menjadi kurang menarik. Jadi di samping konektiviti yang terus kita perbaiki, kita juga akan masuk ke yang kita sebut dengan digital platform maupun digital services baik sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai pihak lain. Ini yang kira-kira menggambarkan bagaimana platform grup ini kita melakukan approach kepada API. Jadi tentunya karena butuh data kita mulai dari panggungan data platform dan disinilah mungkin salah satu kekuatan yang kita miliki karena kita miliki lebih dari 110 juta pelanggan seluler dan saat ini hampir 8 juta perumahan gitu ya dengan Indy Home-nya dan berbagai juga peranggan korporasi ini yang kemudian menjadi basis kita utama dan kita akan membuat API. Kemudian yang kedua kita mulai kembangkan beberapa use cases nanti di belakang saya sampaikan beberapa contohnya. Ini juga nomor tiga di data kita akan selalu terdengkapi karena kita memang menjadi pendenggara memiliki network yang di dalamnya banyak dilawir traffic sehingga kita akan bisa mengumpulkan data. Tentunya ketika melakukan ini telekom juga akan selalu komplek kepada berbagai aturan yang berlaku seperti misalnya data prorasi dan sebagainya gitu. Pernah di cloud ini juga menjadi sangat penting karena banyak data yang terlalu besar kalau itu ditaruh di standalone di perangkat apalagi di gadget gitu sehingga nantinya tentu ini harus ada akses ke cloud. So, kita disampaikan partnership jadi salah satunya gitu ya yang kita akan menjalankan juga karena kita meyakini bahwa nggak mungkin kita itu melakukan semua sendirian dan yang nomor enam adalah membangun kapabilitas. Ini juga kita sama kita akan baik di internal mampu juga nanti partnership dengan berbagai pihak lain. Kemudian apa sih yang mendrive AI ini? Kenapa kita banyak lakukan AI di bisnis kita gitu ya? Nah, yang ada tiga hal yang paling dominan gitu ya. Yang pertama adalah speed dan efficiency gitu ya. Karena AI ini kan seperti manusia tapi dia nggak ada ngantuknya, nggak ada tradernya gitu ya. Nah, dia bisa menggantikan beberapa fungsi yang selama ini mungkin dilakukan oleh manusia dan nanti manusia mungkin berkesan menempatkan hal yang lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Kemudian juga data processing dan alatika akan lebih cepat, lebih akurat gitu dan ketiga adalah memang peningkatan customer experience gitu. Ini beberapa use case, ini adalah use case yang salah satu use case yang sedang dilakukan telekom untuk membantu segnek yaitu tentang bagaimana di segnek itu kan salah satu fungsinya adalah untuk mereview adanya usulan peraturan atau perundangan nah bagaimana perundangan ini bisa konsisten dengan berbagai perundangan yang ada sebelumnya. Ini yang kita sedang bantu di segnek ini masih ongoing kita berhasilkan ribuan undang-undang sejak tahun 140-an gitu ya dan masih ongoing gitu nantinya termasuk nantinya mungkin berbagai peraturan internasional yang harus ditaati oleh Indonesia gitu jadi ketika nanti akan mengambil keputusan ataupun ada penyesuaian undang-undang ini nantinya bisa kita merefer ke undang-undang yang ada sehingga diapun itu akan mencegah terjadinya kontradiktif atas berbagai isi undang-undang yang berbeda ini yang kita lakukan dan ini menjadi sangat penting yang akan membantu nanti beberapa didukum maupun juga lojar gitu agar bisa akses dengan lebih cepat, lebih akurat dan lebih luas lagi atas database undang-undang yang ada yang sudah ada selama ini kemudian ini penggunaan untuk di internal jadi ini adalah untuk NOC kita gitu jadi ada beberapa karena NOC ini beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu ini kita sudah mulai menggunakan AI untuk robotiknya sehingga nantinya ini akan lebih membantu engineer kita yang bertugas di NOC untuk bisa melihat mengantisipasi dan termasuk juga nantinya mensolusikan berbagai potensi gangguan di network kita yang ada jadi beberapa yang sebabnya melalui rutin itu analitikannya sudah dilakukan oleh AI ini yang kemarin waktu action game kita kita tampilkan gitu ya ini adalah driverless vehicle yang menggunakan basis 5G dan AI tentunya namun waktu itu kita operasikan di lingkungan yang tutup yaitu di komplek GBK cukup berhasil cukup banyak yang memang ingin mencoba ini memang kalau di Jakarta barangkali atau di Indonesia secara umum masih cukup lama mungkin yang paling dekat adalah mungkin di lingkungan tertutup di Jakarta memang challenge yang paling besar adalah kita agak hampir digital cara orang menyuper terutama metromini dan bajai gitu ya sangat unpredictable gitu sehingga mungkin AI-nya agak agak challenging gitu di sini karena sebagaimana kita ketahui bahwa kalau bajai sama metromini kan behavior atau mereka akan kemana itu yang paling yang tahu cuma dua Tuhan dan softwarenya jadi ini yang mungkin ada banyak banyak platform vehicle yang mulai dikembangkan baik yang pakai 5G maupun yang non-5G kemudian ini juga terjadi baru-baru ini jadi terkait dengan COVID ada yang mengembangkan bagaimana kita bisa meneteksi dari scan paru-paru ini seseorang milita COVID atau enggak itu kita dengan waktu yang cukup cepat kalau pakai dokter spesialis butuh waktu 1-2 jam kira-kira dengan AI tidak lebih dari 5 menit di UGM juga dikembangkan kemarin ada bagaimana seseorang meneteksi COVID terdekat dengan melalui napas gitu ya yang ini yang yang juga sedang terus dikembangkan sehingga kan kalau ini nanti sudah berfungsi dengan maksimal maka detektor COVID ini akan jauh lebih cepat dibanding dengan metode yang ada sekarang kemudian di di telekom kita juga karena ini satu komponen yang sangat penting big data terus kita kembangkan untuk berbagai instansi maupun juga berbagai use case terus kita kita lakukan saat ini nah ini juga menggambarkan berapa data center kita bangun jadi ada data center yang memang besar yang kita miliki maupun yang kita bangun nah kemudian ini akan kita kita perkuat dengan adanya data center untuk mengantisipasi nanti banyak bagiannya S-Computing maupun juga CDN untuk berbagai layanan kedepannya kita bangun berbagai data center S-data center di berbagai wilayah di Indonesia ini diharapkan tidak hanya lebih reliable tapi juga ini akan lebih dekat latensi yang lebih kecil dan lebih cepat respon timenya ketika nanti sangat diperlukan untuk beberapa aplikasi yang memang sangat time sensitive nah untuk mendukung itu semua tentu kita semangat connectivity jadi web optik menjadi satunya ini yang selalu kita bangun baik di dalam negerinya maupun juga connect ke globalnya baik ke arah kanan maupun ke arah kiri yang nantinya akan terhukum ke kebelahan dunia yang lain ini yang mungkin terakhirnya jadi inilah AI jadi kita harapkan akhirnya akan banyak nilai tambah yang dibangun banyak kapabilitas yang kemudian bisa kita kita hasilkan dengan adanya AI dan juga harapkan akan ada kolaborasi banyak juga yang mungkin AI seolah-olah akan menggantikan beberapa jenis pekerjaan namun saya yakinilah kalaupun nanti ada pekerjaan yang digantikan maka akan ada pekerjaan lagi yang juga di create sebagaimana internet banyak pekerjaan yang kemudian juga terdistrupsi tergantikan tapi juga tidak tidak kurang banyaknya alat baru yang yang juga kemudian menjadi suatu kesempatan yang bisa di create dengan adanya internet AI kira-kira malah-mahalas akan sama seperti itu jadi sisi positifnya jauh lebih banyak dibanding sisi negatifnya kira-kira itu Bapak Ibu-Ibu yang disampaikan semoga mendapatkan manfaat dan selamat mengganti AI summit ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik terima kasih Bapak Riri Adrianse untuk paparanya pada pagi hari ini sukses selalu Pak selamat pagi pagi terima kasih baik kita akan langsung menuju keynote speech yang berikutnya dengan tema oh iya kita akan berfoto terlebih dahulu Bapak Bapak Riri masih belum beranjak baik kita akan bersama-sama dengan participants yang hadir disini sekaligus juga dengan keynote speech berikutnya Pak Aswin sudah stand by juga boleh foto sekalian ditampilkan boleh ya oke kita foto bersama 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 baik terima kasih Pak Riri selamat pagi makasih makasih semuanya makasih mohon izin ya baik untuk keynote speech berikutnya dengan tema implementasi hasil riset kecerdasan artifisial akan disampaikan oleh Insinyur Aswin Sasongko SMSC PHD ya yang merupakan Komisi TIK Dewan Riset Nasional nah saya akan membacakan sedikit nih CV dari Bapak Aswin ya Pak Aswin ini kelahiran 16 Mei tahun 54 betul ya Pak Aswin lulusan S1 dari ITB begitu melanjutkan juga S2 dan S3 nya Majoring Power Electronics di Aston University Birmingham UK dan untuk ekspertisnya memang di ICT Public Policy dan juga Regulation ya dan sekarang ini sebagai eksekutif member Indonesian National ICT Council Chair of ICT Commission National Research Council dan Lecturer at Telkom University dan juga Langlang Buwana University in ICT Governance baik kalau begitu langsung saya akan salpa Pak Aswin sudah siap Pak? terima kasih Bu Bapak Aswin boleh agak lebih diturunkan kameranya atau Bapak lebih naik Pak agar lebih jelas ya oke baik saya serahkan ke Pak Aswin silahkan terima kasih Bu pertama-tama terima kasih kepada Pak Hamam dan tim ISPPPT yang telah mengundang saya untuk hadir di acara ini kami akan coba menyampaikan paparan ringkas tentang implementasi hasil riset bagaimana sebab apapun yang terjadi AI ini tetap perlu di support risetnya jadi kita harapkan nanti kita bisa mengembangkan AI kita sendiri juga baik Bapak Ibu sekalian ini sedikit hasil riset AI pertama-tama kita lihat bagaimana letak AI-nya ini atau KA ya kecerdasan artifisial saya coba pakai bahasa Indonesia yang terkenal sekarang kemudian kita akan bicara dengan bagaimana produk TIK dan ini yang mungkin paling menarik kalau riset itu bagaimana menyebrangi lembah kematian dan terkait dengan stranas atau sari nasional kecerdasan artifisial pertama kita lihat letak kecerdasan artifisial ini ini secara umum kita punya tiga lapisan di bidang TIK ada lapisan telekomunikasi yang paling besar itu telekom ini operatornya ini operator dalam negeri dengan perizinan dari kementerian Kominfo kemudian yang kedua ada lapisan internet intranet dan jangan lupa internet ini dioperasikan oleh perusahaan Amerika yaitu internet corporation assigned names and numbers ICAN jadi setiap kali kita pakai zoom seperti ini pakai AI pakai apapun kita menggunakan jaringan yang dioperasikan oleh ICAN tadi kemudian kita punya aplikasi dan konten nah aplikasi disinilah letak AI kita yang operasinya banyak dalam negeri maupun luar negeri kalau CloudX misalnya itu telekom sel punya ini you meet me telekom saking seringnya pakai macam-macam ini zoom ini perusahaan di US dan seterusnya nah pada dasarnya kita lihat bahwa inti suatu kecerdasan artifisial adalah suatu aplikasi tetapi perlu bantuan dengan macam-macam peralatan dari sensor sampai aktuator dari database yang sudah ada sampai data yang sudah berkembang sebab AI ini punya AI lagi KA harusnya ini ngomong KA ini punya sensor yang bisa menambahkan datanya artinya apa yang kita lihat bahwa suatu sistem kecerdasan artifisial dan kepercayaan baik perlu hardware dan software segala macam ini karena kita belum punya definisi KA yang ada standarnya SNI-nya gitu ini saya coba lihat bagaimana IEC atau International Electrotechnical Commission di mana Indonesia melalui BSN Badan Standard Design Nasional adalah anggotanya ini mereka apa Mendefinian Disiplin Kerja Artifisial atau AI seperti ini Brands of Computer Science dan seterusnya dan ini bisa dilihat di laman IEC Indonesia juga anggota IEC ini menang-menarik ialah bahwa berbagai standar kecerdasan artifisial masih dalam proses oleh ISO IEC ISO dan IEC punya satu Joint Technical Commission yaitu JTC1 yang memang menangani berbagai urusan TIK ini dan salah satu adalah Subcommittee 42 yang khusus menangani AI tapi sampai sekarang ini kalau saya lihat mengikuti standar-standar yang keluar monek AI ini belum cukup banyak untuk mengatur AI ini jadi ini memang masih dalam perkembangan nah agar aplikasi termasuk kecerdasan artifisial dan pekerjaan baik kita perlu jaringan telekomunikasi dan jaringan intranet dan bisa sampai jaringan global internet yang dioperasikan IEC tadi jadi supaya kita bisa bekerja kita bisa pakai intranet yang lokal saja tidak harus internet yang global tapi memang perlu jaringan telekomunikasi tetap diperlukan ini sama coba lingkas sedikit pengembangan produk TIK dari riset sampai komersialisasi kita lihat undang-undang menerima sistem nasional IPTEC nomor 11 tahun 2019 yang baru dan pemikiran menristek atau kepala BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang inovasi yang disampaikan pada berbagai acara pertama tentang undang-undangnya kita lihat seperti apa undang-undang bilang mengenai invensi ini inventor yang dituangkan kegiatan pencah masalah inovasi yang menariknya adalah hasil pemikiran dan pengembangannya tetapi yang disampaikan punya unsur kebaruan dan telah diterapkan sedang memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial jadi ini merupakan hal yang penting sekali nah ini kalau Pak Menteri beberapa kali apa namanya menyampaikan paparannya ini inovasi itu disampaikan sebagai invensi kali komersialisasi artinya apa dengan definisi ini walaupun sudah dihasilkan banyak invensi tapi tanpa komersialisasi inovasi jadi nol invensi kan kali komersialisasi dan ini inovasi ini kalau kita lihat di definisi pada undang-undang sistem nasional IPTEC memang kurang lebih seperti ini yaitu harus kelihatan unsur ekonominya dan seterusnya ini saya ambil salah satu paparan beliau pada waktu nah disini di titik merah ini yang sering kita permasalahkan sebab disinilah apa namanya lombah kematian yang sering apa sering di dipermasalahkan yaitu berhentinya dilap model saja kenapa demikian sekiranya sebab dilap model ini kita membuktikan bahwa secara teknis bahwa ide kita secara teknis bisa dilaksanakan bisa terbukti kegiatan invensi telah dilaksanakan biayanya relatif kecil jadi kena biaya kecil gampang dilaksanakan kemudian dari biaya yang relatif kecil tadi kita sudah bisa bikin paper ilmiah sudah bisa kum kalau peneliti dosen juga sama paper ilmiah ini bisa di conference nasional conference internasional bisa terindex Kopus Thomson Reuters dan sebagainya bisa buat chapter book bisa di daftarkan sebagai patent dan seterusnya masalahnya begitu kita akan masuk ke lab prototype biaya yang relatif jauh lebih besar diperlukan misalnya untuk kalibrasi alat-alat ukur kita mau bikin AI nih KA kecil artifisial ada peralatannya ada aktuatornya harus diukur maka alatnya harus tersertifikasi terkalibrasi alatnya prototype-nya kemudian harus disertifikasi kalibrasi alat ukur saja sudah mahal laboratoriumnya juga harus tersertifikasi juga kalau ada hardware-nya jangan lupa pakai static mat pakai gelang statik oh ini menarik ini seringkali saya pergi ke laboratorium dia main dia pegang komponen elektronik dan tidak pakai gelang statik nah ini sudah tidak tersertifikasi tidak bisa ini untuk lab prototype dan seterusnya kalau mau pabrik harus tersertifikasi lagi menuju komersialis dan jangan dilupakan berbagai perundangan termasuk sanksi-sanksinya kalau kita menghilirisasi kita bikin mobil listrik dicoba di jalan sertifikasi dulu jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan nah pada berbagai kesempatan kita bicarakan support kuat untuk komersialisasi dan perlu diperhatikan ada yang lem lembah kematian ini dan proses lanjut model ke lab prototype memperkenalkan pendanaan yang meningkat pesat SDM-nya juga harus kuat dan perorganisasi yang jauh lebih komprehensif kenapa? ya sebab alatnya harus dikalibrasi kemudian lab-nya juga organisasi harus cukup kuat jadinya akibatnya banyak lab model yang walaupun sudah menghasilkan berbagai paper ilmiah terindeks belum masuk ke tahap berikutnya bagaimana kita menyeberangi kita coba lihat secara ringkas hasil lab prototype ini sudah bisa dibuat dalam jumlah cukup besar dan dapat dicoba sebagai suatu kegiatan sandbox jadi ini yang menarik bahwa kita coba sandbox dulu pelasaan sandbox ini bisa dilakukan oleh institusi pelaksanaan riset sendiri atau partnernya ini menarik sendiri dari Bapak Ibu sekalian sebab kita harapkan kalau kita bikin riset kita juga harus coba sendiri jangan jangan gak kita pakai terus kita tawarkan ke orang nanti orang bilang kamu udah pakai belum ya Bapak aja yang yang memilihkannya belum pakai gimana nyuruh kita pakai jadi ini hal-hal contoh-contoh yang perlu kita bicarakan lebih lanjut bagaimana penerapannya sandbox ini dengan sandbox ini maka hasil-hasil dapat dimonitoring evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bahkan sertifikasi dapat dilaksanakan nah terutama yang terkait keamanan apalagi AI ini nah ini kalau terkait keamanan akan menjadi penting sekali kita lihat berbagai hal-hal yang terkait sudah menunjukkan bagaimana sertifikasi yang terkait keamanan pada sandbox ini sudah harus diperhatikan ini dengan kementerian Ristek kita gak bikin BBPT dan Ristek kita bikin studi khusus mengenai hal ini kajian kebijakan pendaya gunakan hasil riset invensi sendiri di penggunaan tinggi negeri dan lembaga pemerintah jadi bagaimana kita sebagai institusi perlitian baik universitas maupun lembaga riset bisa menggunakan hasil invensi kita sendiri sebelum kita coba ketawarkan ke orang luar di satu sandbox kita sendiri ini contoh-contohnya sudah ada beberapa dimana kita coba internal kita coba dulu baru kita tawarkan keluar nah bagaimana pentingnya sertifikasi keamanan ini ini contoh saja tadi soalnya Pak Riri juga menyampaikan contoh mobil Telkomsel yang muter-muter itu waktu Telkomsel itu muter-muter tanpa driver ya itu oke untuk percobaan tetapi begitu kita coba di jalan nah ini kita lihat bahwa Uber misalnya ketika mencoba mobilnya di jalan nabrak orang sampai orangnya meninggal jadi ini berita Reuters in review of fatal Arizona crash yang menariknya bukan hanya masalah teknis yang jadi masalah tapi juga masalah legal misalnya kalau mobil tanpa driver nabrak orang terus yang salah siapa ini orangnya atau desainernya atau komputernya ini lihat salah satu berita lagi yang menarik perhatian kita ketika Lion Air jatuh yang disalahkan tidak adalah MCAS Manoeuvring Characteristic Augmentation Systems System Artificial Intelligence yang mengatur penerbangan si Lion Air tersebut si Lion Air si Boeing yang dipakai oleh Lion Air tersebut jadi ini demikian pentingnya keamanan pelaksanaan untuk Seranas KA kita lihat beberapa hal yang memungkinkan program percepatan untuk quick wins ini saya ambil dari program Seranas KA kerjaan artifisial untuk prediksi tsunami misalnya ini sudah dilaksanakan sebetulnya TEWS nya tsunami early warning system TEWS ini early warning system telah dikembangkan lengkap pada sensornya pengumpulan data beran data yang ada para ahli dapat memprediksi tsunami nah ini bisa perlu dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi kecerdasan artifisial tadi kita perlu data-datanya tadi kita perlu sistem untuk mulai memprediksi apakah ada tsunami tersebut jadi tidak usah si penelitinya lagi atau si engineering-nya lagi yang mempunyai hitung lagi mestinya ini lebih cepat perlu dipastikan tentunya seperti kami sampaikan tadi sertifikasi yang diperlukan para calon pengguna dan sandbox selanjutnya perlu diperhatikan apa pengguna nanti dapat memprediksi bagi penggunaan ini sebab seluruh dunia juga bikin nih negara-negara besar lain juga bikin seperti ini kita harus lihat bagaimana kita bisa menggunakan produk kita sendiri ini contoh yang lain shared infrastructure untuk pembelajaran mesin KA tadi sebetulnya sebagian disampaikan oleh Pak Ridi sudah juga semacam platform untuk digunakan itu apakah itu bisa dikembangkan lebih lanjut supaya kita bisa gunakan untuk seluruh kegiatan pelitian, pengembangan sampai aplikasi dari shared infrastructure untuk pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian informasi tentang produk berupa platform ini yang tadi sampaikan tentunya harus kita coba juga sertifikasinya dan terus ya sampai kita gunakan secara menyeluruh masih banyak contoh lain dari mulai contoh-contoh ini di slide berikut kita tunjukkan tapi yang penting konsistensi pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi dari mulai risetnya sandbox yang saya pemasaran di masyarakat perlu terus diikuti kalau tidak nanti berhenti terus di lembah kematian tadi berhenti di invensi tadi ini contoh yang lain yang bisa diambil dari stranas AI terdapat produk solusi lain teknologi KA dengan keberagaman kearifan lokal tapi ini tentu semua perlu didetilkan lagi stranas untuk sektor apapun tentu diperlukan agar pengembangannya dapat dilaksanakan baik nah perlu diperhatikan agar strategi tersebut dapat dipermaksisikan dengan bersandar pada kemampuan lokal dan tidak sepenuhnya tergantung dari industri luar negeri dan atau negara lain ini sering sekali kita bicara di DRN kita tentu harus kerjasama dari seluruh dunia tetapi kita harus punya kemampuan lokal kita dimana kita bersandar pada itu contoh saja untuk itu perlu diidentifikasi kalau kita membuat suatu sistem maka harus diperkembangkan yang mana di dalam negeri dan mana yang harus singkapi dari luar negeri tetapi diharapkan sistemnya sendiri knowledge sebenarnya sistemnya harus dimiliki disini baru kita bisa menentukan apa yang kita adakan dari luar maupun dalam negeri saya bawa ibu sekalian sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk diskusi berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Aswin untuk paparanya pada pagi hari ini dan seperti yang sudah kita lakukan tadi kita foto bersama kembali dengan para participants ya pada pagi hari ini Pak Aswin ya bisa ditampilkan para participant kita iya oke baik 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 baik terima kasih Pak Aswin terima kasih terima kasih senang sekali bisa ketemu teman-teman saya semua disini mudah-mudahan lain waktu kita bisa kembali bersama-sama ya Pak betul baik terima kasih Pak Aswin kita langsung akan menuju ke diskusi panel yang pertama untuk hari ini TeknoPrent dan temanya adalah infrastruktur dan data untuk kecerdasan artifisial moderator kita pada pagi hari ini sudah siap dari tadi pagi luar biasa Bapak Beno Kunto Pradexo yang merupakan CEO Solusi 247 nah ini saya sudah harus membacakan nih apa namanya CV dari Pak Beno Pak Beno ini memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun bekerja dalam perusahaan nasional dan juga multinasional dan beliau ini menerikan perusahaan berbasis ICT nasional di tahun 2000 dan saat ini telah memiliki arti dari 370 karyawan beliau juga menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya di DALF University of Technology Belanda dalam bidang teknik elektro dan sempat bekerja pada sekuen computer system yang berbasis di Portland Oregon dan kemudian di IBM di akhir tahun 90an dan sebelum membangun kemudian Solusi 247 Labs 247 Insight 247 dan Data Learns 247 saya pengen bahas lama nih kenapa 247 tapi waktu kita nggak cukup Pak Beno Pak Beno ini juga merupakan salah satu pendiri komunitas Big Data Indonesia yaitu ID Big Data Ketua Komunitas Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia atau ID dan juga Wakil Ketua dari Ikatan Alumni Habibi atau IABEA dan saat ini beliau juga menjabat sebagai CEO dari Solusi 247 dan aktif sebagai anggota di IEEE begitu Pak Beno? betul ya? baik sudah siap? langsung saja saya serahkan diskusi panel kita yang pertama kepada Pak Beno silahkan Pak baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam sehat saya langsung saja Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan keberagaman budaya karifan lokal dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA Indonesia berpotensi meningkatkan produktivitas bisnis efisiensi investasi pemanfaatan sumber daya dan juga bisa berinovasi di sektor-sektor seperti sektor finance atau keuangan kesehatan pertanian kemaritiman transformasi dan juga pertahanan keamanan diskusi panel serang KA Pagi ini berfokus kepada infrastruktur dan data dengan satu penyaji materi dan lima panelis perwakilan dari pemerintah dari akademisi dan juga dari industri saya sapa dulu Bapak Dr. Michael Purwadi Bapak Dr. Imam Mahdi Bapak Sih Mirmo Adi Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya Bapak Rene Indiarto Wijaya dan juga Bapak Edi Sugianto selamat pagi Bapak semua semoga 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 dalam keadaan baik sehat dan semangat semua untuk tidak berlama-lama langsung kepada penyaji materi yaitu Bapak Dr. Michael Andreas Purwadi sedikit CV beliau beliau adalah Ketua POKJA 3 Infrastruktur dan Data dari Seranas KA beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Elektronika BPPT dimana sebelumnya juga sebagai Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di BPPT juga beliau juga sempat menjabat sebagai Kepala dari Balai Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi atau MEPO menyelesaikan S1 pada Electrical and Electronics Engineering pada tahun 1992 di Esme Paris Perancis kemudian S2 dan S3 di Institut Nasional Politeknik de Toulouse di Toulouse dan Perancis juga tahun 1993 dan 1996 beliau memiliki beberapa hak atas kekelayaan intelektual diantaranya adalah hak cipta untuk Java Simple Space Recorder dan juga Korpus Data Bicara BPPT 50K ASR1 baik kepada Bapak Dr. Purwadi waktu dan media kami persilakan silakan baik terima kasih terima kasih Pak Beno apakah saya bisa share screen sekarang silakan Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Pak Bapak Moderator Pak Beno kemudian Bapak Panelis dan Bapak Ibu para peserta webinar pada kali ini perkenankan saya menyampaikan butir-butir yang ada di dalam dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial khususnya untuk bidang data dan infrastruktur Pada presentasi kali ini saya akan membagi secara cepat menjadi tiga agenda yang pertama adalah latar belakang kemudian target dan strategi kemudian penutup baik saya awali presentasi saya ini dengan quote dari Vladimir Putin Presiden Rusia dan disampaikan pada tanggal 4 September 2017 di hadapan para pelajar di Akademi Sains Rusia yang beliau menyatakan bahwa Artificial Intelligence atau Kecerdasan Artifisial adalah masa depan tidak hanya untuk Rusia tetapi untuk seluruh kemanusiaan dia memiliki opportunities yang sedemikian besar tetapi juga kesulitan untuk memastikan bagaimana AI ini nanti akan bergerak ini yang sangat terkenal di dunia AI whoever becomes the leader in this sphere in AI will become the ruler of the world jadi bisa disampaikan disini bahwa betapa pentingnya KA ini itu Kecerdasan Artificial ini bagi Indonesia dalam pembangunannya demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Vladimir Putin untuk Rusia Pak Michael ya ini untuk tabelan share screennya ini ada blok hitam di sebelah kanan apakah bisa di perbaiki pak karena tidak jelas jadinya nanti oh oh gitu ini apakah masih ada masih sedikit sih tapi tinggal dikebawain blok hitamnya ini blok hitamnya gini ada masih ada masih pak sedikit lagi kebawah pak ya oke siap sudah clear silahkan pak sudah hilang sudah hilang terima kasih mohon maaf itu tadi bagian dari zoom tuh yang mau menutupi oke jadi untuk Kecerdasan Artificial itu kita membutuhkan paling tidak sebenarnya ada tiga yang penting yang pertama adalah SDM tapi kita saya tidak ada persentasi disini mungkin di kesempatan lain atau di sesi lain didiskusikan masalah SDM yang kedua adalah masalah infrastruktur jadi komputer yang digunakan untuk membuat algoritma AI itu sendiri membentuk algoritma AI itu sendiri dan yang ketiga adalah data data yang digunakan untuk membuat model untuk melatih algoritma yang kita buat dan untuk memastikan algoritma tersebut dan tentu saja untuk operasional dari AI itu sendiri nah data latih biasanya kita harus menggunakan beberapa sebanyak mungkin tipe dan seuniversal atau konform mungkin gitu konformitasnya supaya tidak terjadi bias dalam algoritma kita misalnya algoritma kita menjadi condong untuk memilih kriteria tertentu gitu misalnya untuk itu diperlukan data latih yang kita tentukan sendiri kemudian data latih juga harus dilengkapi atau dihilangkan bagian-bagian yang katakanlah jelek gitu ya data yang kosong atau data yang mengandung noise dan lain sebagainya dan biasanya dari data latih itu kita pakai 60% untuk pelatihan dan 40% untuk pengujian jumlah data bisa dari 5 ribu sampai jutaan data dan data-data ini bisa diambil dari manapun juga dari data basis data misalnya basis data dari medsos atau dari IOT yang disampaikan Pak Aswin tadi atau dari digitalisasi data-data yang diambil dari aplikasi yang kita kembangkan gitu ya ini adalah kebutuhan komputasi saat ini sejak tahun 2012 jadi sejak ditemukannya AlexNet AlexNet adalah algoritma yang digunakan untuk pengenalan gambar itu kebutuhan untuk komputasi meningkat dua kali lipat setelah 3,4 bulan jadi setelah 3,4 bulan kita butuh kemampuan komputasi yang makin tinggi double demikian seterusnya sehingga tentu saja ini tidak mungkin menjadi mahal sekali gitu ya sebagai contoh itu yang saya beri kotak merah itu untuk neural machine translation dibutuhkan kira-kira 100 hari dengan menggunakan komputer yang mempunyai kemampuan satu petaflog mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ya satu petaflog itu adalah sama dengan 30 ribu komputer i7 jadi dengan menggunakan 30 ribu komputer i7 kita masih membutuhkan waktu 100 hari untuk melakukan pelatihan jadi tentu saja ini sangat mahal untuk industri pemula untuk investasi dalam pengembangan KA karena itu nanti dalam strategi kita akan menyampaikan share infrastructure dari sisi data Indonesia sebetulnya adalah produsen yang sangat besar misalnya dari application mobile itu saksinya kira-kira sejuta per bulan kemudian medsos kita ada 150 juta orang kira-kira twitter ada 25 juta subscriber untuk pengguna dan ada 250 juta pesan per bulan itu adalah data yang sangat besar untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi concern dari orang-orang di Indonesia facebook juga banyak 120 juta dan lain sebagainya chatting kita dari WA itu penggunanya ada 35 juta dan di tahun di tanggal 31 Desember 2019 tercatat bahwa kita di Indonesia mengirimkan 9 miliar pesan happy new year gitu ya mungkin ya selama tahun baru dan itu tentu saja menggambarkan betapa besarnya pengguna WA dan betapa besarnya data-data yang diproduksi di Indonesia demikian juga dengan government application itu ada 1090 layanan dari 86 kementerian atau lembaga 542 pemerintah daerah dan 74.910 desa jadi kita tidak kekurangan untuk data hanya masalahnya adalah data-data itu walaupun banyak tetapi formatnya berbeda-beda dan penyimpannya ada di mana-mana bahkan kadang-kadang ada di luar negeri bukan di Indonesia sehingga data-data tersebut walaupun banyak tapi ada dan tiada susah untuk digunakan walaupun itu untuk keperluan negara sendiri apalagi untuk dan pengembangan kecerdasan artifisial demikian juga dengan infrastruktur milik pemerintah masih tersebar masing-masing instansi pemerintah itu rata-rata mempunyai data center sendiri kita memiliki ada 2700 kira-kira data center atau ruang server di pemerintahan Indonesia kemudian belum adanya lain yang menik antara produsen dan data yang kita sebut dengan data broker yang memudahkan kita dalam mengambil data-data demikian juga dengan yang terakhir isu nasional yang penting adalah mulai dibangunnya data center data center public cloud multinasional di Indonesia yang memberikan layanan kecerdasan artifisial ini adalah suatu pisau bermata dua keuntungan dan kerugiannya baik yang kedua adalah agenda saya ada target dan strategi ada empat sebetulnya yang pertama adalah penguatan atau kebijakan peraturan yang telah ada yang kedua kelihatannya Bapak Purwadi terputus ya iya mohon maaf Pak Beno ini saya baru connect lagi halo iya saya dengar Pak siap iya saya lanjutkan ya mungkin oh iya siap mohon maaf nih oke kita cepat jadi yang pertama adalah penguatan kebijakan atau peraturan yang berlaku ada empat peraturan yang utama yang banyak sebenarnya peraturan yang sifatnya mendorong maupun menghalangi penggunaan data untuk AI ada empat sini yang utama yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang PSTE nomor 71 tahun 2019 kemudian Perpres 95 Perpres nomor 8 dan Permenkom Info nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi itu semuanya saling terkait sebetulnya tapi kita mulai dari yang pertama jadi di PP 79 tahun 2019 di pasal 6 itu sebetulnya disampaikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet itu harus mendaftarkan diri jadi semua perusahaan yang menggunakan internet untuk layanannya harus mendaftarkan diri hanya masih ada blok hitam muncul kembali ini apakah sudah hilang belum bisa diturunkan ke bawah oke baik terima kasih baik baik terima kasih jadi setiap penyelenggara sistem elektronik itu harus mendaftarkan diri dan syarat-syaratnya ada di Permen Kominfo nomor 36 nah sebetulnya dalam syarat-syarat itu ada kewajiban untuk interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya maaf ada opsi untuk interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya dan tentunya kita harapkan bahwa itu bukan lagi menjadi opsi tapi menjadi kewajiban sehingga bisa terjadi data exchange antara sistem elektronik ini dan sistem elektronik yang lain itu yang harus ditambahkan di dalam PP71 kemudian yang kedua adalah tentang lembaga pengatur dan pengawas sektor ini ada di PP sebelumnya di PP 12 tahun 2012 mengenai PSTE ini ada tentang LPPS tapi di PP71 yang baru ini tidak ada lagi padahal LPPS ini penting untuk menentukan tingkat keamanan dari data di suatu sektor apakah data itu bisa di share atau tidak sehingga itu juga perlu dipikirkan kembali untuk dimasukkan kemudian Perpres 95 tahun 2018 disitu dimunculkan konsep sistem penghubung atau data broker yang merupakan bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan untuk melakukan pertukaran layanan SPBE ini juga penting karena dengan sistem penghubung ini kita tidak perlu menggabungkan menyatukan dalam satu database semua data yang ada di pemerintahan kemudian di Perpres 39 2019 tentang satu data ini juga penting Perpres ini intinya ingin memastikan kualitas dari data yang di expose kepada publik atau data yang di expose untuk suatu sektor jadi ditentukan siapa wali datanya yang memastikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap data tersebut tentu tentang akuratan dan keakuratan dari data tersebut Pak Pur 32 menit lagi Pak mohon waktunya oke baik terima kasih kemudian ada beberapa hal yang pertama adalah mengenai keterbukaan pertukaran data dengan memperhatikan keamanan pribadi disini ada tiga tiga inisiatif yang pertama adalah pembentukan data governance council kemudian melakukan kajian tentang standarisasi skema data dan kajian dan sosialisasi tentang masking kemudian ini kegiatan berikutnya adalah strategi berikutnya adalah tersediaan sistem penghubung antara produsen data dan konsumen data seperti saya sampaikan tadi sangat penting ini adalah model bisnis baru dimana pebisnis akan bertanding untuk memberikan kualitas kemudahan bagi konsumen data atau bagi produsen data untuk mengexpose datanya dan yang terakhir strateginya adalah tersedianya tersedianya shared platform dan shared infrastructure untuk pengembangan artifisial ini ada lima inisiatif pertama memperluas jaringan yang sudah ada yaitu IDREN kemudian pembentukan council governance untuk bagaimana kita mengelola infrastruktur ini dan yang paling penting sebetulnya juga kita memanfaatkan cloud public multinasional maupun nasional kita harus membuat suatu pedoman bagaimana memanfaatkannya karena jangan sampai juga akhirnya cloud data nasional itu tidak terpakai tapi juga jangan sampai kita tidak menggunakan cloud data multinasional yang memang sudah memberikan layanan-layanan kecerdasan artifisial yang tentunya bisa mendorong adopsi kecerdasan artifisial oleh masyarakat oleh perusahaan dan masyarakat di Indonesia sebagai penutup ada empat poin jadi bahwa data dan infrastruktur merupakan basis dari pengembangan riset inovasi dan implementasi kejarah sebuasan kemudian sinergi antara berbagai inisiatif pemerintah itu perlu dilakukan baik itu dari sisi peraturan kegiatan maupun tata kelola kemudian ketersediaan data akan sangat terbantu dengan tumbuhnya layanan sistem penghubung atau data broker dan yang terakhir adalah ketersediaan infrastruktur yang berbagi pakai tadi untuk mengatasi tingginya kebutuhan komputasi diharapkan bisa tentu mendorong pengembangan dan adopsi KA di Indonesia demikian Pak Beno terima kasih atas waktunya Wali Taufik Wali Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya teruskan lagi jumlah data set unik potensial yang berasal dari keragaman budaya karifan lokal dan juga dari berbagai sektor kehidupan yang sudah seharusnya dapat kita manfaatkan secara optimal untuk KA kebutuhan data yang baik teranotasi juga fitur database untuk KA adalah sangat penting program pemerintah satu data yaitu satu standar data satu metadata baku referensi data dan interoperabilitas dan juga program pemerintah mengenai SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan sangat mendukung ini bila terimplementasi dengan baik Google itu menjadi besar dalam dunia karena lebih karena data mereka karena big data mereka dibanding dengan smart algorithm ini yang pernah seperti dikatakan oleh riset direktur Google yaitu Peter Norfolk baik sedikit mengenai panelis pertama kita yaitu Bapak Dr. Eng Imam Mahdi MT setelah beliau menjabat sebagai asisten deputi perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE pada Kementerian Pan-RB beliau saat ini menjabat sebagai deputi bidang metodologi dan informasi statistik di BPS beliau menyelesaikan S2 Computer Science dengan join program materitas dan Newcastle University UK kemudian menyelesaikan S3 pada University of Tsukuba Jepang di bidang yang sama baik Bapak Dr. Imam Mahdi waktu dan media kami persilahkan terima kasih Bapak Beno sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati moderator para panelis Bapak Ibu sekalian dimanapun saja berada ini mohon izin saya masih belum bisa share screen ya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian ya silahkan Pak ya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk mempertajam dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pro Adi mengenai beberapa isu terkait dengan data dalam hal ini adalah saya ingin menekankan bagaimana Badan Pusat Statistik ini bisa berkontribusi terhadap kecerdasan artifisial dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa strategi data pemerintah untuk bisa mendukung kecerdasan artifisial tersebut apa yang sudah jelaskan oleh Bapak Pro Adi sebelumnya memang sudah ada beberapa isu permasalahan yang sangat mendasar jadi isu utama di pemerintah kecerdasan adalah adanya ego sektoral hal inilah yang menyebabkan tata kelola data ini menjadi akar masalah yang memang harus segera kita benahi ego sektoral inilah bahwa data itu akan menjadi sulit diakses dan itu data akan sulit tersedia maka dari itu ego sektoral ini harus harus segera kita tuntaskan permasalahan tersebut tentu saja kualitas data akan terjadi dampak akibat dari ego sektoral terjadi di kemudian negara-negara daerah tidak saja kita berbicara ketersediaan tetapi juga masalah aksesibilitas data tersebut sampai juga kepada konsistensi dan keamanan data hal inilah yang menjadi isu yang sangat penting yang memang harus sama-sama segera kita tuntaskan di sisi pemerintah melihat dari kebijakan nasional bahwasannya untuk menata data ini kita sudah memiliki beberapa peraturan yang mendasar saya sampaikan beberapa hal disini yang pertama adalah undang-undang statistik yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang penyelenggian statistik kedua peraturan tersebut secara prinsip adalah sudah mengatur bagaimana adanya data kegiatan statistik untuk statistik dasar sektoral maupun statistik khusus dalam rangka setiap instansi pemerintah bisa berkontribusi menyajikan data statistik dalam hal ini tentunya kita ingin mewujudkan secara bersama mengenai apa yang kita sebut sebagai sistem statistik nasional dan di dua tahun terakhir ini kita juga sudah memiliki peraturan presiden yang berkaitan dengan data yang pertama adalah Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pada prinsipnya Perpres tersebut adalah mengatur mengenai tata kelola bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dapat dipadukan di seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah termasuk bagaimana manajemen dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dapat diterapkan bagi setiap penyelenggara SPBE di dalam Perpres tersebut juga terdapat rencana induk SPBE nasional dimana di dalamnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi 4.0 termasuk juga adanya kecerdasan artifisial yang memang harus segera kita kembangkan sehingga hal ini selaras dengan seteranas kecerdasan artifisial yang diterbitkan oleh pemerintah peraturan berikutnya adalah mengenai PRPRS 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dimana disitu juga sudah mengatur standar data metadata interoperabilitas data juga bagaimana kode referensi yang memang harus dilahirkan bagi setiap kementerian lembaga pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan penyajian data tersebut dan di dalam PRPRS tersebut itu juga sudah diatur bagaimana kita melakukan interaksi di dalam internal kementerian lembaga pemerintah daerah sehingga tata kelola ini diharapkan bisa menghasilkan data-data yang berkualitas strategi data pemerintah dalam hal ini badan pusat statistik sudah melakukan beberapa hal yang akan saya sampaikan jadi ada empat strategi strategi pertama adalah BPS saat ini sedang mengembangkan platform data statistik yang berbagi pakai dimana yang paling utama adalah proses dari kegiatan statistik proses dari kegiatan data tadi itu harus memiliki proses yang standar kita mengadopsi dari international organization baik itu UN maupun yang berada di Eropa mengenai generic statistical business process model dan framework jadi inilah yang kita adopsi dan supaya nanti bisa kita terapkan bagaimana kita bisa menghasilkan data-data berkualitas apabila kita tidak memiliki satu set proses yang tidak standar maka kualitas dari data itu sendiri akan diragukan kemudian dalam dukungan SBBE-nya BPS juga sudah mengembangkan beberapa sistem yang memang nanti akan bisa dimanfaatkan secara bagi pakai melalui share-share fisis jadi berbicara metadata system itu kalau kita lihat itu akan digunakan dari proses mulai dari penyusunan kebutuhan sampai ke evaluasi di akhir itu akan menggunakan metadata system termasuk juga sistem-sistem yang berkaitan dengan kerangka sampel sistem yang berkaitan dengan pengolahan sistem yang berkaitan dengan analisis sistem yang berbasiskan juga untuk diseminasi dari data itu sendiri dan tentu saja bahwa back office system ini menjadi fondasi yang juga harus disiapkan maka sistem-sistem ini ini nanti akan dapat direplikasi dapat digunakan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan data-data statistik yang berkualitas dengan adanya standar proses kemudian standar dari infrastruktur statistiknya maka kita harapkan kita dapat mengkolaborasikannya ke dalam yang kita sebut sebagai national data hub nah national data hub ini nanti yang akan dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders dalam rangka kita bisa menggali data tersebut apakah data nanti akan dimanfaatkan untuk kecerdasan artifisial maupun untuk kegiatan-kegiatan lain misalnya untuk big data analitik nah melalui national data hub inilah nanti harapannya seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah bisa terhubung ya tadi yang Pak Purwadi harapkan bahwa terjadinya ada broker data ada share services maka dengan konsep ini maka kita bisa lakukan strategi yang kedua itu adalah tentunya penguatan kebijakan berkaitan dengan kualitas data statistik maka sesuai dengan undang-undang statistik dan juga peraturan pemerintah tentang penyelenggian statistik maka kita perlu mewujudkan sistem statistik nasional maka dari itu kita perlu memperkuat kebijakan tersebut bagaimana nanti kita harus mengatur hubungan kerja antar kementerian lembaga pemerintah daerah kemudian kita menetapkan standar dari proses statistik itu sendiri pemanfaatan datanya bagaimana penggunaan infrastruktur statistik yang berbasis dengan teknologi digital bagaimana termasuk juga penggunaan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan data-data tersebut strategi yang ketiga adalah bahwa BPS ini juga bisa berkontribusi untuk menghasilkan ilmuwan data atau data scientist bahwasannya BPS memiliki Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang memang memiliki jurusan tentang data scientist tersebut data science jadi dengan adanya sudah ini Pak sudah habis Pak berikutnya adalah Pusdikla juga nanti bisa melakukan pembinaan dari pegawai ASN dan yang terakhir adalah infrastruktur dimana pemerintah sekarang menginisiasi pusat data nasional dan jaringan interpemerintah ini adalah untuk mengakomodasi besarnya data yang harus kita kelola seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah termasuk bagaimana kita mengamankan data-data tersebut melalui jaringan interpemerintah saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih alas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kenyataannya pengumpulan data itu merupakan sesuatu yang sangat challenging di lapangan kita punya beberapa masalah seperti ego sektoral silo standarisasi dan juga kurang terimplementasinya data governance juga kualitas serta kuantitas data yang seringkali kurang memadai itu juga masih sering kita temui juga kesadaran kita bahwa data adalah aset bahwa data adalah the new goal dan juga the new oil itu perlu kita tekankan lebih sering dan lebih dalam lagi dan juga kita terapkan dalam kesaharian kita disini Tekom Sigma merupakan perusahaan terkemuka dan sangat berpengalaman dalam hal sistem integrasi transformasi digital dan juga layanan komputasi awan khususnya di era industri 4.0 ini berikut ini CV singkat dari Bapak Sih Mirmo Adi beliau adalah Presiden Direktur dari Tekom Sigma dan juga sebagai panelis kedua kita sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur Telkom Sigma beliau menjabat sebagai Direktur Enterprise Business Solution Telkom Sigma dan sebelumnya juga sebagai VPIT Strategi dan Government Telkom menampatkan pendidikan sebagai Sarjana Teknik Elektro pada ITS Surabaya tahun 1993 sangat muasai industri teknologi digital di mana Telkom Sigma yaitu perusahaan yang beliau pimpin juga merupakan leading vendor untuk digital service provider di area banking dan finance data center dan cloud dan juga digital experience solution bagi Bapak Mirmo silahkan waktu dan media kami silahkan Pak terima kasih Pak Beno saya hormati penyaji para panelis dan juga para hadirin dalam webinar pada Pak Gera ini kami akan coba sampaikan concern terkait dengan data sebagai bagian terpenting dari sebuah kecerdasan artificial senang juga ketemu dengan Pak Beno masternya big data karena saya ingat banget bagaimana beliau memulai concern ini kira-kira berapa lama Pak Beno 10 tahun yang lalu rasanya ya jadi concern beliau dan sampai sekarang ternyata konsistennya di situ saya adalah salah satu muridnya baik big data jadi memang mau gak mau artificial intelligence akan berpusat pada data jadi kalau boleh dibilang bahwa kecerdasan ini terjadi sebagai konstruk dari sebuah big data yang diolah tadi sudah sampaikan juga Pak Michael bagaimana beberapa concern terkait hal tersebut dan dalam hal ini kalau kita fokus pada materi dasar dari kecerdasan artificial yaitu data maka ada beberapa konsideran terkait dengan data itu yaitu tentang bagaimana dia disimpan kemudian siapa yang mempunyai akses kemudian juga bagaimana itu digunakan dan juga data apa yang akan kita konstruk challenge terhadap data yang paling utama adalah governance jadi saya sampaikan segitu Pak Imam Mahdi bahwa yang namanya data konsistensi konsistensi data kemudian segregasi dan juga duplikasi karena tadi banyak institusi lembaga memiliki data yang mungkin redundant satu dengan yang lain dan bahwa ketika kita punya satu data yang samapun setiap organisasi bisa saja mempunyai sudut pandang yang berbeda maupun penggunaan yang berbeda tentang sebuah data yang kedua adalah data regulasi dimana disini ada tiga hal yang terkait ada data PII Proposional Identification Identifier Perpres 39 tentang satu data Indonesia Perpres 39 tahun 2019 juga PP PSTE PP71 tahun 2019 dan yang terakhir yang paling penting adalah security bagaimana sebenarnya specific security scheme itu skema security tertentu untuk specific industry contohnya adalah banking itu memiliki requirement basis data security data yang berbeda mungkin tapi masing-masing pasti punya requirement yang sangat spesifik terhadap security dan bagaimana security itu menjamin adanya transfer data ataupun lalu lintas data across organization lintas data lintas organisasi maupun juga preference dari infrastruktur dimana data itu disimpan apakah kita menggunakan private infrastructures atau public infrastructures ketika kita pakai public infrastructures misalkan akan ada konsideran berikut misalkan tentang dimana data itu kita exactly tahu disimpan apakah di dalam negeri atau di luar negeri atau dimanapun itu challenge kita next nah dalam hal ini sebelumnya kayaknya kita rewati ya Telkom Sigma sebagai industri salah satu pemain dan juga sebagai salah satu aset bangsa karena kami adalah bagian dari BUMN tahun ini mengembangkan sebuah infrastruktur komputasi awan atau cloud service yang boleh dibilang sudah punya value proposition setara dengan semua global player yang ada kalau saya boleh sebut merek apakah yang itu google awus maupun alibaba ataupun yang lain kita sudah ada disana dan kita produk kami itu namanya flow dan di sini adalah cloud ini didukung oleh infrastructures yang mumpuni kita punya data center hyperskill kita punya enterprise data center kita juga mengembangkan ini di remote area di tadi disebut oleh Pak Riri di new centric data center ataupun internet data center kita di 16 lokasi jadi ini akan menjamin spread out performance di seluruh Indonesia ini bisa kita jaminkan dan kita didukung oleh infrastructures yang reliable karena kami kami adalah data center provider dengan sertifikasi uptime di tier 3 dan tier 4 di tier 3 dan tier 4 yang ini adalah tier tertinggi karena perbankan itu rata-rata mengkonsum tier 3 sehingga di sini kami sudah sangat percaya diri bahwa data center infrastructures kami cukup mumpuni dan kebetulan kami adalah pemain dominan dengan 43% market share di Indonesia dan kita punya eyeball yang paling besar di Indonesia dengan kurang lebih 150 juta customer base next dan berikutnya adalah bagaimana kemudian semua kapabilitas yang dimiliki oleh TelkomSigma terutama berbasis flow yang rasanya adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan Pak Michael tadi bagaimana ketika infrastrukturnya dipertanyakan apakah kita harus ada di infrastruktur global tidak tidak perlu sekarang ini karena Indonesia sudah punya cloud sendiri dengan kapabilitas yang sama dengan apa itu semua pemain global kita masih muda kita launching 17 Agustus yang lalu grand launching baru akan terjadi di bulan November tapi kami sudah confident karena secara market share kami sudah bisa ambil dalam waktu 3 bulan ini 2% dari market share cloud nasional dan disini saya lanjutkan dengan adanya one data one service and one entity dimana kalau kita lihat bahwa flow ini tiap boleh 1 menit lagi pak ini waktunya agak baik infrastruktur yang kita miliki di bawahnya ada AI ada big data ada security stacknya adalah ada vertical data center public data center dan kemudian untuk mendukung posisi one data one service dan unified data service dan kemudian disini akan mendukung semua SMA enterprise governance dan startup next yang paling akhir adalah bagaimana sebenarnya semua capabilities ini ultimate kita sudah sangat confident untuk mendukung proses one data ini baik itu data dari kementerian lembaga dari set of enterprise ataupun BUMN maupun external data untuk mendukung semua use case apakah itu di private sector di Indonesia government maupun di ini yang paling akhir yang paling real bahwa Telkom Sigma adalah komponen pendukung utama backbone dari value chain penanganan COVID-19 dari yang dan sekarang sedang kita revamp untuk kita tingkatkan kapabilitasnya menuju apa itu tata keluar yang lebih baik terima kasih Pak Benuh kira-kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai respons terhadap kebutuhan infrastruktur baik kata untuk tergantung terima kasih baik terima kasih Pak Mirmo saya lanjutkan lagi pentingnya riset dan inovasi KA yang mendalam serta tempat guna adalah mutlak bagi keberhasilan serana sekaitu sendiri di sini Telkom University adalah salah satu universitas swarta terbaik yang memiliki komitmen dalam membangun digital talent dan menghasilkan inovasi sejalan dengan itu Telkom University memiliki infrastruktur laboratorium artificial intelligence di fakultas informatika dan juga pusat unggulan IPTEC atau PUI Advanced Intelligent Communications atau ICOMS yang berperan untuk membangun riset KA berkelanjutan dan menghilirisasi menjadi inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk kemandirian bangsa Indonesia bersama kita Bapak Rektor Telkom University yaitu Prof. Dr. Adi Wijaya beliau seorang guru besar di bidang matematika beliau masih aktif mengajar meneliti dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat beliau menyelesaikan S1, S2, S3-nya di bidang studi matematika di Institut Teknologi Bandung IPB penulis 2 buku 28 artikel dalam International Journal dan juga 92 artikel International Proceeding dan banyak lagi termasuk juga dengan 17 Intellectual Property atau IP bidang riset beliau adalah matematik dan aplikasinya pada data science serta computer science kepada Bapak Prof. Dr. Adi Wijaya waktu dan media kami persilahkan terima kasih Pak Beno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati rekan-rekan semua pembicara panasumber panas dan lainnya tentunya hadirin semua semoga rasa syukur terhadap nikmat sehat ini terimplementasi dalam forum ini Insya Allah forum ini bisa membawa kebermanfaatan dan keberkantuan kita semua mohon izin share ini dari Mbak Vina ya ya oke saya mulai dari apa yang disampaikan dari ini adalah topik yang akan saya sampaikan riset dan infrastruktur kecerdasan artifisial untuk Indonesia Maju next satu hal yang perlu diingat pada saat Agustus kemarin Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan perencanaan transformasi digital dimana di dalamnya di state bahwa talenta digital Indonesia ini dibutuhkan cukup banyak 9 juta orang dibutuhkan untuk 15 tahun ke depan tentunya di dalamnya termasuk rekan-rekan yang terkait dengan talenta digital yang terkait dengan kecerdasan artifisial mau dilanjutkan di slide show kaitan dengan kecerdasan artifisial ini tentunya kita sama-sama paham bahwa di bawah koordinasi dari BPPT ini kita sudah menampilkan atau menyusun yang namanya strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045 di dalamnya ada beberapa poin yang penting yang kalau menurut kami itu sangat signifikan yaitu adalah terkait dengan 5 bidang prioritas salah satunya adalah terkait dengan layanan kesehatan dimana ini kecerdasan artifisial ini tidak hanya pada saat sekarang pada saat COVID tentunya sebelumnya pun kecerdasan artifisial itu sangat membantu di dunia medisian baik dalam pengambilan keputusan prediction dan lain-lain kemudian hal yang kedua adalah terkait dengan birokrasi Pak Presiden menyampaikan bahwa AI ini akan memudahkan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pengambilan keputusan para birokrat yang nanti akan dibelemasikan kecerdasan artifisial di dalamnya kemudian selain itu adalah hal yang ingin disampaikan lebih detail adalah terkait dengan pendidikan dan riset ini adalah poin pentingnya adalah bagaimana kecerdasan artifisial ini bisa memberikan benefit berupa value creation yang memang bisa memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kemandiran bangsa dan tentunya kecerdasan artifisial ini tidak hanya itu termasuk di dalam ketahanan tangan kita sudah tahu bagaimana peningkatan produktivitas dari sisi pertanian perikanan dan lain-lain dengan menggunakan IoT dan lain-lain itu adalah sangat memerlukan bagaimana implementasi dari kecerdasan artifisial kalau terkait dengan mobilitas dan kota pintar itu sudah jelas bahwa kita bisa mendapatkan efisiensi energi kemudian peningkatan kualitas layanan dan seterusnya namun demikian yang perlu kita sorot bahwa ternyata kecerdasan artifisial ini pada saat implementasi jelas sangat membutuhkan infrastruktur dan data namun demikian sudut pandang kami sebagai akademisi nanti akan saya sampaikan terkait bagaimana pengembangan riset termasuk bagaimana membangun SDM yang memang siap untuk menjalankan apa yang diharapkan dalam strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia next nah ini adalah bagian yang tidak lepas dari bagaimana kami membangun sumber daya yang unggul melalui pendidikan dan riset di dalam kurikulum kami itu adalah sesuai dengan filosofis kampus merdeka dan mereka belajar kami bagaimana membangun pembentukan karakter dan kompetensi itu kami harapkan di tingkat 1 dan 2 itu adalah sudah ini dan kemudian di tingkat 3 itu teman-teman mahasiswa sudah bisa diharapkan meng-capture pain point yang ada di masyarakat selain diperkuat bagaimana kompetensinya mereka ada beberapa program yang dijalankan salah satunya adalah digital talent incubator inner village engineering service community dan seterusnya itu adalah salah satu hal bagaimana mereka bisa melihat pain point dan kemudian di tahun terakhir kami harapkan teman-teman mahasiswa itu adalah sudah mengikuti proses work ready program dimana di dalamnya itu adalah ada proses bagaimana mereka internship di perusahaan selama satu tahun ataupun menyelesaikan problem-problem research terkait dengan hal-hal yang tadi sudah ditengarai pada saat tahun ketiga sudah didapatkan capture problem atau pain point yang didapatkan di tahun ketiga selanjutnya hal yang tak kalah penting ini adalah bagaimana aktivitas research di dalamnya jadi ya kebetulan memang kami fokus dalam universitas adalah fokus dalam bagaimana membangun research terkait dengan ICT bagaimana infrastruktur di dalamnya kami memiliki puluhan lab di antaranya adalah 14 lab laboratorium terkait dengan kecerdasan artificial dimana di dalamnya ada dari seribu dosen sekitar 15% itu adalah memang tergabung dalam suatu research group data science intelligence system software engineering cyber physical system kontrol elektronik dan intelligence system dimana di dalamnya itu mencakup sekitar seribuan student di dalam suatu study group yang insyaallah penelitian-penelitian itu adalah tidak hanya berupa publikasi yang diharapkan tentunya semuanya adalah bermuara pada inovasi dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa menghasilkan sekitar 30 startup dan kemudian dari sisi hasil inovasi juga sudah dikomersialisasi tentunya ini adalah tidak lepas dari bagaimana kami mengembangkan innovation center yang kami miliki yaitu Bandung Teknopak dimana sudah menghasilkan 616 hasil inovasi yang digunakan di masyarakat next kemudian hal yang lain terkait dengan aktivitas riset ini untuk hilirisasi dari program-program riset yang sudah jelas muaranya itu adalah dekat dengan industri kami membangun yang namanya riset center dan pusat unggulan ITEC beberapa riset center yang terkait dengan artificial intelligence yang kental adalah i2 center kemudian humic engineering yaitu human centric teknologi jadi semua teknologi itu berbasis atau berpusat pada manusia pada kebutuhan manusia dan kemudian Advitech juga advanced wildlife technology ini adalah hal-hal yang kemudian Kementristek Brin mengizinkan kami untuk membangun suatu pusat unggulan ITEC yang namanya ICOMS advanced intelligent communication dimana salah satunya adalah kami bermitra dengan GSMA dan kami membangun Telkom infra project dimana dalamnya akan running nanti tidak hanya 4G tentunya akan jalan suatu open run yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh operator dan kemudian untuk mendukung hasil-hasil resep itu kami pun menjalankan regulation box sehingga apa yang kami hasilkan coba kami manfaatkan apa yang kami manfaatkan itu tidak hanya di Telkom University tentunya satu keberuntungan juga kami berada dalam satu lingkungan Telkom Group kami bisa jalankan beberapa hasil penelitian itu di dalam tataran aplikasi di PT Telkom kemudian next nah ini the last but not least satu hal yang kami tengah raih bahwa ada lesson learn yang kami peroleh bahwa tadi seperti disampaikan oleh Pak Purwadi bahwa ada yang namanya data private data public ini adalah satu hal yang memang kita perlu ini perlu bersama-sama pikirkan dan kemudian kita tindak lanjuti bagaimana data aggregator kita memiliki yang namanya satu data kemudian ada pusat data nasional di Kominfo tadi satu data di Bapak Penas ini adalah semuanya memerlukan yang namanya regulasi bagaimana formatnya bagaimana regulasinya Pak Imam tadi juga sudah menjelaskan dan kemudian terkait dengan komputasinya saya yakin bahwa kita bisa mandiri dengan memiliki seperti hanya tadi Pak Mirmo sampaikan bahwa Telkom Sigma sudah memiliki yang namanya cloud computing atau cloud service dimana di dalamnya ada data center ada komputasi insya Allah dengan resource sharing semacam ini ini akan memudahkan bagaimana kita bisa mendapatkan luaran berupa informasi yang memang dibutuhkan tentunya tadi disampaikan bahwa luaran itu sangat bergantung dari pengguna nah kemudian data yang sama pun bisa berbeda-beda bagaimana implementasi kecerdasan artifisial di dalamnya kami harapkan bahwa integrasi proses dengan kolaborasi satu sama lain setiap komponen bangsa ini insya Allah kebermanfaatan dan keberkahan akan datang untuk bangsa ini terima kasih Pak Beno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya lanjutkan pada 8 Juni tahun 2017 Facebook menunjukkan metode untuk mempercepat waktu training KA CNN ResNet 50 secara signifikan dari 2 minggu hanya menjadi 1 jam saja dengan menggunakan 256 GPU pada 32 server sejak saat itu kita melihat perkembangan distributed deep learning dengan menggunakan banyak GPU atau multiple GPU saat ini hampir semua data scientist menggunakan lebih dari 1 GPU dan CPU dalam riset-risetnya mereka melakukan paralel eksperimen dan juga distributed learning dengan dukungan teknologi canggih GPU, TPU dan juga algoritma-algoritma yang baru sehingga percepatan riset dan inovasi KA menjadi semakin nyata di hadapan kita panelis berikut bersama kita adalah Bapak Rene Indiarto Wijaya beliau Presiden Direktur dan CEO PT Epsindo Prima Sinergi member dari AI Acceleration Advisory Board dan juga Advisory Board UGM AI Center of Excellence beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk mendorong perkembangan KA di Indonesia termasuk juga membangun talent KA dan membangun kolaborasi strategis antara industri dan edukasi menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di Universitas Kristen Satyawacana di bidang electrical, electronic dan komunikasi dan sempat mengenai pendidikan di Oxford University di UK saat ini perusahaan yang beliau pimpin bekerjasama dengan NPD saya merupakan promenai vendor teknologi KA dan Bapak Rene juga adalah AI Solution Expert dan kepada Bapak Rene Indiarto Wijaya waktu dan media kami persilakan mohon Pak terima kasih Pak Beno yang terhormat Pak Hamam dan sekali lagi moderator Pak Beno dengan tekan-tekan panelis yang lainnya saya akan share screen ya langsung oh masih masih belum masih di disable sama itu oke apakah saya sudah bisa share screen oke oke apakah sudah kelihatan screen saya Pak ya Pak terlihat Pak oke ya Bapak Ibu sekalian saya sendiri seorang praktisi di industri arti namun saya punya passion yang tinggi untuk ikut berbagian meningkatkan pengembangan AI Indonesia karena AI saat ini sudah merupakan hal yang sangat penting AI atau KA sangat berdampak bagi perkembangan dan kekuatan ekonomi maupun pertahanan negara KA sudah merupakan suatu faktor dalam competitiveness suatu negara dan seperti banyak pembicara yang lain mengatakan bahwa saat ini KA atau AI artificial intelligence sudah merupakan suatu kenisayaan tidak bisa dihindari dan sudah ada dan akan mengubah banyak hal yang tadi saya katakan AI merupakan salah satu faktor dalam competitiveness of the nation kita bisa melihat banyak contoh melalui di internet dan sebagainya salah satunya Ethiopia kalau Anda lihat GDP mereka dalam berapa tahun terakhir meningkat enam kali lipat atau 600% salah satunya juga karena AI yaitu mereka melakukan AI in agrikajar itu salah satunya jadi saya akan bicara hal-hal yang praktis dan esensi saja dan akan sangat cepat karena waktunya jadi Bapak Ibu sekali lagi saya pakai judul The Race of AI jadi PS sudah merupakan suatu perlombaan dan ada dua perlombaan yaitu The Race of AI Talent dan The Race of AI Infrastructure Talenta AI maupun Infrastruktur KA dimana ini dua-duanya merupakan hal yang penting seperti dua sisi koin mata uang itu ya dan jadi sangat penting demand behind the gun AI Talent tapi saya tidak berjarakan karena fokus kita adalah the gun atau infrastructure yaitu AI infrastructure yang akan saya berikan beberapa ulasan sebenarnya kapan ya mulai sorry sebenarnya kapan apa perlombaan The Race of AI dimulai itu sebenarnya dimulai tahun 2017 pada waktu China mengumumkan dengan jelas keseluruh dunia bahwa mereka akan take leadership di AI dan mereka mengatakan bahwa tahun 2030 mereka akan take leadership di AI dan mereka menginvestasikan 150 billion US 150 billion 150 miliar dolar dan itu membangkitkan semua dan negara berlomba-lomba mulai 2017 masuk dalam perlombaan AI dan setelah China announce itu maka tidak lama kemudian berapa bulan kemudian Singapur langsung announce Singapur mengatakan mereka akan out di AI dan mereka akan invest 150 juta kalau China 150 billion kalau Singapur 150 juta tetapi Singapur melakukan dengan cepat 2017 sampai 2019 itu sudah habis 2019 Oktober sekitar Oktober mereka announce lagi mereka akan menambah untuk second phase ada 500 juta dolar jadi kita melihat bahwa sejak 2017 banyak negara berlomba-lomba berkompetisi untuk mengembangkan AI for the nation karena 2017 juga pada tahun yang sama Putin membuat suatu statement yang sangat terkenal negara yang menguasai akan lead the world jadi saat ini setelah 2017 sampai 2020 sekitar 60 sampai 70 negara sudah punya AI strategy termasuk Indonesia yang baru launch di bulan Agustus jadi inilah welcome to the race of AI ok yang kedua saya akan bicara tentang where are we now saya percaya bapak-bapak ibu sekalian pernah baca sebagian besar yang senior dan eksekutif untuk menang perang ada the art of war salah satunya the art of war of Suncu know yourself know your enemy and know the battleground right jadi itu sangat penting maka saya akan mulai where are we now and what other countries have done and have been doing what should we do and what need to be done to develop AI infrastructure just untuk membukakan posisi kita di mana gitu ya tadi Pak Burwa sudah mengatakan bahwa Indonesia data sebenarnya tidak jadi issue Indonesia dengan 210 juta penduduk ada 150 juta pengguna sosmed HP maka produce and big data tapi tanpa AI tanpa bisa diproses itu akan useless padahal data katanya sudah saat ini menggantikan all jadi the most valuable things right nah jadi sangat penting untuk infrastruktur nah dalam hal infrastruktur kita di mana saya baca di apa seranas KA halaman 63 itu tahun 2018 ini juga buat saya saya baru membaca dan maksudnya saya tahu dari dari seranas AI saya surprise tahun 2018 ditulis itu ada 2700 data center di Indonesia dan tersebar di 630 instansi pemerintah jadi tiap instansi rata-rata punya 4 data center tapi saya percaya sebagian ada yang besar tapi ini selo dan sebagian kecil tapi for sure waktu itu ini semua sebagai data center biasa bukan untuk AI nah sekarang bagaimana apa untuk AI Indonesia nah AI Indonesia saat ini di Indonesia punya universitas dan juga beberapa instansi pemerintah ITB punya 2 petaflop dengan Nvidia 2 unit di CX1 itu 2 petaflop dan UKM 1 petaflop UI 1 petaflop Indonesia 1 petaflop dan beberapa instansi yang termasuk BPPT maka dan di LIPI ada beberapa apa GPU maka saya perkirakan saat ini Indonesia perkiraan saya tidak lebih dari 10 petaflop dan total GPU mungkin tidak sekitar 100 GPU lah itu situasi jadi saat ini kita punya situasi infrastruktur untuk AI sekitar 10 petaflop dengan GPU mungkin sekitar 100 nah bagaimana dengan dunia makin kita lihat di US sama China itu yang paling kuat mereka punya petaflop mungkin udah puluhan ribu kalau di kampung karena di Universitas Florida saja mereka sedang bangun AI Center Desember ini harusnya selesai 700 petaflop kita SNEGAR sebut petaflop kemudian apa satu menit lagi pak kalau oh oke Lusenberg 500 petaflop UK 400 petaflop Sweden 400 Italy 14.000 GPU Jerman 10.000 GPU Finlandia 10.000 GPU Jepang 4.000 GPU Taiwan India 10.000 Thailand saat ini sedang launch tender 800 GPU oke saya langsung masuk jadi oleh karena itu AI infrastructure mungkin diperhatikan public out atau on-premise maka public out dan on-premise biasanya hybrid gitu ya dan kita saat ini punya AI center di Universitas maupun AI center national AI center nah national AI center itu saya rasa tetap di semua perspektif di dunia karena untuk keamanan data dan sebagainya mereka punya on-premise based on open source to support public out private cloud serving government atau ministry institution untuk BBB Ekman Libri dan sebagainya startup incubator dan education untuk universitas nah yang saya ingin memberikan sebahain arahan di serangan sangat baik tetapi kita perlu menambahkan yaitu roadmap computing power GPU roadmap projection dari petaflog tahun ini berapa tahun berapa dan sebagainya dan mesti dipikirkan scalability proven reference rapid development and integrated support saya rasa itu yang saya sampaikan jadi sebagai penutup the essence is speed and execution so just do it terima kasih baik terima kasih Pak Rene baik setelah kita berbicara mengenai data program pemerintah infrastruktur dan juga teknologi canggih yang kita butuhkan untuk mendukung KA kita akan melihat lebih jauh lagi ke data center juga jaringannya dan juga kesiapan kita di bidang ini salah satu tantangan riset dan inovasi KA adalah jumlah data yang sangat besar dimana terat atau petabytes itu adalah ukuran yang umum dari raw data dan kita juga memiliki sumber data dan talent yang tersebar di seluruh negeri yang harus kita satukan kita kumpulkan serta kita membutuhkan mesin pengolah super cepat dan teknologi terbaik seperti yang disampaikan Pak Rene dan Mr. Ketsrayer kemarin best practice dalam mengolah data KA adalah mendekatkan data store dan menyimpan data besar tadi dengan mesin pengolahnya dan kita bisa melakukannya secara on cloud bisa juga dengan on prem atau kombinasinya bila data dia terlalu besar misalnya seperti di tradisional machine learning disini tengah kita ada Bapak Edi Sugianto beliau adalah Chief Commercial Officer dari PT Dwi Tunggal Putra yaitu perusahaan yang berfokus pada data center internet cepat viset hingga ke area terdepan Indonesia memiliki pengalaman panjang di industri finance sebelum kemudian terjun ke industri infrastruktur TI pada tahun 2016 beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Bina Nusantara dan kemudian S2 pada bidang financial management di Universitas Prita Harapan dan kepada Bapak Edi Sugianto waktu dan media kami persilakan monggo Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Pak Beno sebagai moderator hari ini yang sangat bagus Pak moderasinya Pak dan terima kasih juga kepada Pak Hamam khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami para panelis untuk turut berpartisipasi dalam paparan AIS 2020 langsung saja dengan tanpa membuang waktu saya akan share materi paparan saya oke jadi tema yang ingin saya angkat sesuai yang tadi Pak Beno sudah narasikan di awal bahwa kesiapan infrastruktur TEI nasional dalam mendukung stranas KA Indonesia 2020 sampai 2045 saya berangkat dari PP tahun 8 PP nomor 82 tahun 2012 yang diperbarui dengan PP 71 2019 pasal 20 ayat 2 pasal 23 pasal 21 ayat 1 mungkin nanti bisa dibaca tapi intinya adalah yang saya mau tekankan disini adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dapat melakukan pengelolaan pemrosesan dan sebagainya dalam hal teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri ini yang ingin saya tekankan ingin saya angkat isunya pada hari ini bahwa apakah teknologi tersebut belum tersedia di Indonesia apakah infrastruktur TEI kita siap atau tidak untuk mendukung serana SKA 2020 2045 ini jadi seperti yang tadi Pak Beno sempat singgung bahwa kita harus mendekatkan data ke pusat komputasi which is adalah edge kalau kita disebut sini adalah edge computing jadi saya analogikan seperti ini Pak anggap seorang security ketika mereka di training di main building mereka harus mengenali siapa yang boleh masuk siapa yang tidak boleh masuk kita kita men-training security tersebut kita memberikan database siapa saja orang ini setelah dia mempelajari dengan baik kita akan lempar dia ke depan ke posat pump di depan di depan gerbang jadi ketika ada orang mau masuk dia akan melihat contekannya data-datanya ini siapa yang tidak boleh masuk siapa yang tidak boleh nah inilah yang dibilang edge processing di depan di pos apa yang terjadi jika kita take out posnya edge yang kita take out jadi si satpam ini tidak ada tempat di depan untuk mendapatkan contekan misalnya dia harus kembali lagi ke dalam main building which is dia harus lari lagi balik ke dalam main building kalau kita ngomong data di sini atau AI di sini dia harus kembali ke data center lagi ke dalam main data center itu akan makan waktu latensinya akan terjadi latensi issue terus kemudian akan makan waktu yang pada akhirnya hal yang harusnya dilakukan di depan pada saat gerbang di depan itu harus kembali lagi ke pusat ini akan membuat AI sendiri tidak efektif pada akhirnya nah kesiapan data center sendiri di Indonesia saat ini Pak Joni kemarin sempat di artikel sudah sempat di wawancara bilang ada 27 ribu data center yang akan diintegrasikan jadi 50 data center nah hal ini menurut saya suatu hal yang memang sesuai dengan sanaskar ke depan kemudian data center di kita juga sudah banyak yang tersandarisasi ANCTIA kemudian terstandarisasi Upten Institute PCI ataupun SNI yang sebentar lagi akan di launch dan mungkin sudah di launch tapi sedang dalam penerapan jadi sebenarnya semua kesiapan data center kita di Indonesia sesuai dengan standar internasional sudah sudah ada Pak tinggal berjalan nah kami sendiri DTP merupakan anggota ID Pro Indonesia Data Center Provider berserta dengan Pak Mirmo di Telkom Sigma dari data-data yang ada kita lihat bahwa kapasitas di Indonesia kalau saya melihat karena saya dari kita dari bidang infrastrukturnya kami melihatnya dari sisi powernya Pak kalau dari sisi komputasi mungkin tadi Pak Rene sudah singgung tapi kalau dari powernya saat ini Indonesia kita punya 91 MW kemudian di tahun 2021 akan ada 20-30 MW lagi akan masuk kami sendiri akan menyumbang 10 MW di tahun depan dengan pembangunan data center baru kami di daerah Cimanggis Tapos kemudian tadi Pak Mirmo sempat singgung Telkom Sigma juga akan terus membangun jadi akan terus kapasitas ini bertambah seiring dengan akan pertambahannya akan bersifat eksponensial kalau kami lihat dari sisi industri itu dari sisi data center kemudian dari sisi koneksi sendiri Bakti Kominfo sudah mencanangkan pala paring untuk mengkoneksikan seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia 17.000 pulau yang ter berpenghuni sekitar 6.000an jadi kalau kita lihat peta fiber optik bawalap submarine di Indonesia kita bisa melihat bahwa semua pulau di Indonesia sudah terkoneksi Pak tapi perlu dilihat bahwa yang terkoneksi hanya pulau-pulau besar dan kita jangan lupakan masih ada pulau-pulau kecil di Indonesia nah bagaimana cara kita mengkoneksikan pulau-pulau terkecil di Indonesia tersebut kalau kita lihat di data satelit di SATBIM kita bisa lihat dari saya ambil sampel disini dari 93 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur yang mewakili dari Sabang sampai Merauke kurang lebih saat ini ada 80 satelit geostasioner yang berada di Indonesia dengan berbagai macam payloadnya atau berbagai macam kapasitasnya kita bisa lihat bahwa sekali lagi infrastruktur satelit pun sebenarnya sudah tersedia ada di atas baik satelit domestik maupun satelit internasional nah kemudian di tahun 2021 akan ada penambahan kekuatan lagi Pak low-red orbit satelite akan hadir ada OneWeb ada Starlink ada Telesat kelebihannya apa untuk mendukung serana SKH ini kita lihat disini bahwa perbandingan dengan satelit geo mio itu medium earth orbit leo itu low earth orbit dari sisi latensi saat ini geo yang kita pakai 3 digit latensinya 600-700 milisecond kemudian meo sudah ada nah tahun 2021 kita mengharapkan leo nih low earth orbit akan masuk dan jika tidak ada aral merintang kami DTP akan menjadi yang pertama Pak membawakan teknologi leo ini ke Indonesia dan kami yakin ketika nanti leo ini sudah aktif seluruh aplikasi KA yang tadinya bergantung bergantung sangat pada latensi yang harus menggunakan latensi 2 digit akan berjalan semua Pak nah mari kita sama-sama menatap masa depan tersebut nah kemudian dari karena kami juga salah satu mitra Bakti Kominfo dalam menghubungkan daerah-daerah 3T di seluruh penghujung Nusantara dari data tersebut dari data Bakti ya dari data tersebut ada 150 ribu titik yang harus dikoneksikan kalau kita ngomong data point 150 ribu data point ini sangat luar biasa masif sekali nantinya apalagi ditambah dengan satelit palaparing low earth orbit dalam 2-3 tahun ke depan data yang dibutuhkan oleh Pak Imam yang tadi sempat disinggung pasti akan masuk semua dan kami sendiri kenapa kami juga tahu segala infrastruktur tersebut karena kami bergerak di sektor internet kami bergerak di industri satelit kami bergerak di industri cloud provider dan kami juga bergerak di bidang data center dan ini asosiasi-asosiasi yang mendukung serana skapa termasuk kami juga ikut di dalamnya ada Apji Apjatel asosiasi satelit asosiasi cloud computing dan juga ID Pro ini beberapa dokumentasi yang sudah kami kerjakan bersama Bakti untuk mengkoneksikan saudara-saudara kita yang jauh di 3T tersebut khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan jadi puskesmas dan sekolah ini juga sampai ke pegunungan bintang sampai tempat-tempat terpencil Pak yang jauh di luar sana dan kemudian juga ada blank spot BTS yang untuk 4G dan kemudian proyek terbarunya adalah super wifi dimana BTS tidak ada tidak ada sinyal seluler kita drop super wifi bisa menjangkau sampai 1 km untuk coveragenya dan ini kita kasih lihat RF planning dan juga jangkauan dari super wifi tersebut dan ini menambah data point yang masuk juga kalau kita lihat dari sisi KA yang bisa saya sampaikan adalah infrastruktur kita sudah siap semua tinggal dimanfaatkan baik dari lembaga pemerintahan swasta maupun private jadi pesan terakhir cintailah produk-produk Indonesia 100% love Indonesia terima kasih Pak baik terima kasih Pak Yadi jadi bisa dilihat bahwa sebetulnya kita sudah siap Pak ya oke kita masuk ke sesi tanya jawab ya untuk penyaji dan para panelis kalian ini ada beberapa pertanyaan yang saya terima saya bacakan yang pertama adalah saat ini kapasitas komputasi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa data center yang belum terkoneksi satu dengan yang lainnya bagaimana sebaiknya arah ke depan membangun satu data center terpusat atau membuat komputasi terdistribusi mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan mohon penjelasannya mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Mirmo dan Pak Edi ya mohon gak Pak mungkin Pak Mirmo dulu terima kasih Pak baik terima kasih dalam hal pilihan infrastruktur sebenarnya balik lagi ke kita artinya kalau dan itu pasti concernnya banyak biasanya yang paling mendasar adalah budget kalau posisinya kita dan juga ketersediaan daya dukung ini mungkin adalah sumber daya manusia kalau saya pribadi lebih menyarankan kita berbasis cloud karena sebenarnya dengan dengan berbasis dengan cloud service ini apalagi sudah ada cloud yang ada di Indonesia maka yang namanya data center yang terpisah-pisah tadi bisa jadi agnostik karena sudah langsung apa itu terselesaikan dan yang kedua kalau terkait dengan kecepatan proses itu rasanya semua langsung akan komplik sebenarnya stigma sendiri juga akan melengkapi prosesor untuk deep learning di tahun depan sehingga kebutuhan untuk artificial intelligence sudah bisa terpenuhi tapi balik lagi ketika sumber daya tersegih baik itu dana maupun manusia maka bisa jadi itu bisa juga jadi pilihan tapi balik lagi plus pro consnya kalau akan ada untuk dikaji sesuai dengan kebutuhan organisasi terima kasih baik Pak Mirmo mungkin Pak Edi ada yang bisa ditambahkan Pak setuju dengan Pak Mirmo bahwa kembali pilihan kepada user masing-masing dan kalau kita lihat dari sisi infrastruktur kita sebagai penyedia infrastruktur di Indonesia sekali lagi kami sebenarnya siap semua untuk kebutuhan dari para pengguna termasuk yang tadi Pak Mirmo sempat singgung bahwa cloud merupakan satu solusi yang cukup baik termasuk juga GPU as a service Pak jadi mungkin untuk beberapa pengembang misalnya ada startup kecil yang menurut mereka untuk membeli GPU itu sangat mahal sekali costly banget jadi mereka bisa memanfaatkan sharing infrastructure infrastruktur berbagai infrastruktur ini baik dari sisi koneksi nantinya misalnya teman-teman yang jauh di luar di pulau terluar sana maupun nanti processing powernya jadi sekali lagi sudah tersedia Pak tinggal dipakai karena mau gak mau kita harus mengakui bahwa mindset kita tetap produk luar lebih bagus padahal sebenarnya ya sama aja karena kita juga mengikuti standar luar kalau kita bilang sama aja karena sudah distandarisasi sudah ada ISO kalau dari sisi kesiapan infrastruktur sudah ada uptime SNI ANCTIA PCI jadi tinggal dimanfaatkan sebenarnya demand yang harus dibangun dari lokal terlebih bahwa kalau kita mau ngomong soal KA adalah data lokal kalau ada data lokal jadi jangan sampai data lokal ini keluar-keluar keluar negeri maksudnya seperti itu Pak Beno oh baik terima kasih Pak Edy Pak Mirmo ini ada pertanyaan berikutnya data yang memadai adalah hal yang harus ada pada KA program satu data yang tadi sebutkan juga SPBE diharapkan bisa membantu khususnya pada data seperti yang disebutkan pertanyaannya adalah kapan data yang didapatkan dari program-program ini bisa tersedia dan dimanfaatkan oleh KA terutama oleh publik juga nah mungkin pertanyaan ke Pak Imam ya Pak Imam Hadi terima kasih Pak Beno ya ini pertanyaannya cukup sulit dijawab ini kapan ya jadi yang kita harus perhatikan adalah permasalahan kondisi saat ini yang memang harus segera diatasi jadi tata kelola data ini memang harus kita segera benahi sebagaimana yang diatur dalam para pres satu data Indonesia saat ini badan pusat statistik selaku pembina data statistik yang juga memang tercakup di dalam para pres SDI tersebut sedang melakukan pembinaan jadi tahun 2020 ini kita sudah melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah khususnya untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan data jadi dengan ilmuwan data ini nanti kita akan bisa mengembangkan bagaimana proses-proses ini terstandardisasi permasalahannya permasalahannya juga cukup kompleks proses harus kita standardisasi dan yang kedua adalah bagaimana infrastruktur atau platform ini dibangun kalau platform atau data hub ini belum sempat kita selesaikan maka bagaimana data mengalir itu itu masih belum bisa kita konsolidasi tetapi bapak ibu sekalian bahwa beberapa quick wins itu sudah bisa kita lakukan jadi misalnya bagaimana kita mengintegrasikan data-data yang berkaitan dengan COVID-19 kemudian data-data bantuan sosial yang memang juga sudah mengalir dari daerah sampai ke pusat jadi ini adalah beberapa quick wins tetapi secara umum secara nasional bahwasannya kita ingin memiliki data yang bisa kita akses secara konsolidasi dimanapun kita berada kita bisa mengakses ke data milik kementerian lembaga pemerintah daerah manapun maka ini saya kira memerlukan proses dan memerlukan waktu maka dari itu infrastruktur juga menjadi sangat penting pusat data nasional pun harus siap jadi pusat data nasional memang sudah diinisiasi dan diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga tahun 2023 itulah kita bisa benar-benar memanfaatkan data-data yang sudah terkonsolidasi dengan baik saya kira demikian terima kasih baik terima kasih Pak Imam Mahdi ada pertanyaan berikut bila melihat kebutuhan untuk mentraining juga masyarakat jadi KA ini juga mungkin masukkan di training juga ke masyarakat ASN aktif dan lain-lainnya apakah infrastruktur yang ada atau akan diadakan di universitas-universitas kita serta sistem pengajarnya juga bisa diterapkan untuk melatih mereka dan bagaimana ini bisa dilakukan secara efektif mungkin ini ke Profesor Adi Wijaya terima kasih Pak Beno terima kasih Pak Beno jadi pada saat kita lihat misalkan saat ini ini adalah challenging untuk kita karena ini bertransformasi semuanya namun demikian teman-teman di universiti pasti siap mendukung salah satunya adalah misalkan Kominfo mengadakan yang namanya digital talent scholarship kami salah satunya dipercaya untuk menambah berapa talent-talon terkait dengan AI dengan computational intelligence dan seterusnya itu adalah salah satu hal bukti bahwa kita perlu yang namanya kolaborasi sering percaya tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi itu adalah sangat penting bagaimana kita memupuk kemandiran itu berasal dari berawal dari kita sendiri dan dengan adanya kesadaran itu Insya Allah kita bisa membangun proses pendidikan ini tidak hanya menghasilkan talent-talenta di bidang kecerdasan aktivisial itu sendiri tapi justru bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana hasil dari produk-produk AI atau produk-produk kecerdasan aktivisial yang kita buat itu adalah bisa dipercaya munculnya trust dari masyarakat itu sangat penting bagaimana hasil inovasi yang berbasis kecerdasan aktivisial ini bisa digunakan gitu Pak Beno baik terima kasih Profesor Adi mohon maaf di kebetulan waktu sudah sampai di ujung jadi saya baca kesimpulan dari diskusi panel mengenai infrastruktur dan data ini yang pertama adalah untuk mensuskensel ini kita memiliki kesempatan dan tantangan kekuatan kita diantaranya adalah jumlah data set jaringan telekomunikasi yang memadai konektivitas nasional dan juga pasar ekonomi yang besar sedang kelamaan kita adalah sikap ego sektoral dan silos keamanan data dan juga infrastruktur digital serta data yang tersebar di penjuruh Indonesia dan itu masih menjadi kelemahan mungkin ya kemudian yang kedua adalah serangas KA memiliki poin-poin strategi khusus untuk infrastruktur dan data diantaranya adalah sistem dan jaringan komputasi awan ya tadi bisa disebutkan kemudian program satu data dan SPBE pembenahan data set memanfaat pengguna internet yang besar di Indonesia serta memwujudkan target-target bidang prioritas seperti yang disebutkan di serangas KA yang ketiga misi penyediaan infrastruktur dan data untuk KA adalah memwujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi KA untuk kepentingan negara yaitu ketersediaan data latih sistem penghubung data dan infrastruktur komputasi berbagai pakai dan yang keempat tujuan dari misi di atas adalah terwujudnya pertukaran data digital yang aman terwujudnya kemampuan untuk mengakses data yang dibutuhkan kemudian tersedianya penghubung data dan shared infrastruktur serta platform data serta kesesuaian jumlah dan kualitas yang tepat menurut peruntukannya dan yang kelima adalah isu-isu strategis yang teridentifikasi dan harus kita selesaikan sehubungan dengan data governance yaitu metadata format data master data management dan lain sebagainya ketersediaan data untuk negara penyediaan sampel data untuk riset dan inovasi KA yang masih kurang perlunya penguatan konsep sistem penghubung antara produsen dan konsumen data dan juga kapasitas komputasi atau infrastruktur yang tersilai dimiliki oleh pemerintah perguruan tinggi BUMN maupun industri jadi mungkin ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Purwadi Dr. Imam Mahdi Bapak Simirmo dan Prof. Dr. Adi Wijaya Bapak Renendiyato Wijaya Pak Edi Sugianto atas kontribusinya saya kembalikan kepada moderator maaf saya kembalikan kepada pembawa acara Masih Pak Indra ya Masih 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 Pak Beno luar biasa sekali untuk diskusi panel pada siang hari ini ya semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan juga terima kasih para panelis seperti biasa kita akan berfoto terlebih dahulu boleh ditampilkan semuanya Bapak moderator dan juga para panelis kita pada siang hari ini kita akan foto bersama kita akan foto bersama semuanya sudah on cam ya baik kita akan foto bersama 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 terima kasih sekali lagi Pak Beno dan juga para panelis kita terima kasih selamat pagi dan kita masih melanjutkan rangkaian acara inovasi Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020 ya TeknoPrain dan sekarang kita masuk ke kino's video berikutnya terima kasih Pak Reni terima kasih Pak Reni terima kasih Pak Aswin terima kasih Pak Reni dan ikan pengen saya akan bacakan sedikit CV dari Kit Mencung Kit Mencung Kit Mencung Oh, good morning has already joined us ya Hi Kit Men Good morning, how are you? Good morning I'm good How are you? Doing very well, thank you It's an honor to be here Yeah send our regards to IBM member Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 So if I have a lot of data, it's going to take a lot of time to extract information. So time is really dependent on the amount of data that you have. And then you want to maybe divide that by how quickly your team can work on the data and how quickly your hardware can actually process, for example, the model that your data scientist built. So in a way, this expression of the time to process data is really dependent on the data itself. Then divided by the rate at which people can process, can build model and the rate at which people can hard work and process those models. So roughly speaking, you kind of have this expression. Now, I was doing this in the summer and that in the afternoon, I kind of got to look at that and go, okay, that's a little bit interesting. We have a little expression that starts describing the value of data, but that's just the insight that we glean from it, right? This is about getting the information in a timely manner out of the data set. So we still need to think about taking action on that. And taking action on that, it's so much more complicated. I'm just going to roughly group it into a term A at the end there to make it action. Now, so what I've kind of came up with is that the value of data is dependent on these four various factors. factors, and if we want to maximize the value of data, right, then what we're really trying to do is, as quickly as possible, improve each of these terms. So how do I, what does this first term really mean? This first term, in kind of a simplistic view, really translate to the quality of your data set, right? A good platform should help you improve quality of the data. Better quality data means less time processing, less time wasted in, in, in arriving at the critical insight. It also means that more accurate prediction. So I over D really represent a quality of data. The rate at which people can do work, right? This is a, we have finite number of data scientists, finite number of ETL specialists. So we really have to think about how do we maximize their capabilities? Now, obviously we can always hire more people, but that, that costs a certain amount of money and also training. And sometimes it becomes a difficult to find good help. So what we really want to do is create a platform that increases productivity using AI, you know, not just a platform to build AI, but a platform that uses AI to help people process data. So that's a next element that I was thinking about. Now, the next terms that the rate at which hardware can process data. Again, we want, we, we would love to have a limited budget and buy all the hardware we want when we do our deep learning model, but that's not always possible. So when we actually start thinking about how do we make better use of our hardware investment, what comes to mind are the latest technology around containers and around microservices. How do you use an architecture that leverage to squeeze as much computing power from the hardware investment as you can? And we think that container technologies, microservices architecture is a big part of that answer. And finally, this action term, how do we translate machine learning and analytical insight into a reality? Now, one of the biggest challenge we always have with AI technology is that data scientists build model, but these models stays in silo in the data science community. One of the things that we're really trying to do is to bring those models into, to make it part of, an integral part of the business processes. And that is, has something to do with a new idea that's being tossed around called MLOps. And we're going to get into the MLOps aspect of it a little bit later in this, in this discussion. Now, so I've got a simplistic formula that helps me drive in a certain direction what it is that we need to do to improve, to create the next generation of data and AI platform to help teams establish a good working process and then maximize the value that they can get out of that data set. Now, if we take a step back for a moment, we're talking about how do you evolve and pick new capabilities, new perspective, to evolve technologies, to address these challenges. We started with Data Warehouse many years ago. It was good at the time for getting, using structured data to look at, to getting insight. And then a little bit into maybe the early 2000s, that's when, you know, internet, mobile technology, digital network really kind of blown up in terms of creating a vast amount of data. So the traditional warehouse is no longer sufficient. And we're starting to get mixed data into the mix back in the early 2000s, more videos, more voice, more images, different types of data are incoming. So that's when we thought, oh, you know, maybe we have this idea of Hadoop data lake, right? Hadoop to actually help to process unstructured data, as well as the volume of data grows. But one of the problems with Hadoop, it was that while it was useful at addressing certain information, it wasn't able to solve some of the other problems. So for example, scaling Hadoop is very difficult. It's actually still proven to be quite expensive. And Hadoop has a tendency to tie compute with volume of data with storage. And that means that you're always buying the one, the most expensive part of the solution. So then maybe in the last few years, this object, what I call the cloud data lake started to become more and more popular. The largest company in the world, IBM, for example, AWS, Google, they're all proponents of this, what I'm calling a cloud data lake, but a data lake structure where we leverage object storage and Spark or some other compute layer to provide data lake services. What that does is we separate the storage and the compute into two separate parts. And by doing that, we can then now become more agile. We can deploy as much compute as we need around business initiative, and we can store the data independent on the compute need. What we do is we actually look at the compliance requirement, perhaps, or the sheer amount of volume that you get. And that determines how we store the data set. So it gives us a bit more agility. But up until this point, and this is where we're kind of at at the moment, all of this is aimed at addressing infrastructure and technology. And some of the missing aspect of this evolution of data and AI platform is the fact that so far we've neglected people and we've neglected processes. We're not really thinking about how people are going to use this technology. And that's when we started to think about this notion of an AI data lake, something that I was starting to speak to my key customer and key CIO in the region about maybe started last year. And we started to push this idea of creating a data lake that leverages AI, but specifically to deliver AI solution as well. It would use automation and AI technology to help people manage data, to manage the models that they've built, to maybe even help them build model. And the idea is to support two different ops, the notion of data ops and ML ops. Now, I've mentioned ML ops already before. I think right now it's time to kind of get into what I mean by data ops and ML ops. And I'm sure many of you are familiar with the notions already, but I'll just quickly put it into context here. DevOps, I think many of us are already familiar with DevOps and what that is, and that's the development operation. That's about rapid delivery of new features to application. Data ops is similar to some extent. It's about using process-driven, automated, AI-enabled capabilities to deliver trusted data to the organization faster. That's what data ops, the objective of data ops is all about. And finally, you've got ML ops. And ML ops is maybe the newest of the different ops that you've seen. And this is really about taking data science and putting it into industrialization stage where we take models that the data scientists built and put that into true IT operation. So ML ops is about a collaborative relationship between the data science team and the IT operations team. And in my opinion, all these ops are actually linked together in a way where we do, and the underlying aspect of all of this is the data that it generates. So the data platforms help drive the innovation in all three areas. So now let's get into what we need in an enterprise information platform to deliver data ops. This is where we start looking at, again, people in collaboration. As data go from collection to creating actual insight, it travels through multiple stages. And during these stages, various people are involved in interacting with that data. So what can we do to make things easier, to deliver trusted information to our respective organizations faster? And there are many different things that we can be looking at here. So this is just a high-level view of a set of capabilities necessary. Now, many analysts' report has been talking about the criticality of having something like a business glossary. A business glossary ties business meaning to data set. To have a centralized business glossary promote understanding of data among your team members. To then put that in a data catalog where everyone can find that data easily, promote agility. So I want to be able to link these two components together where a knowledge worker, somebody who's a data architect or a data scientist, can quickly access information with correct meaning across the entire enterprise. Then the next part, what we really want to talk about is how do we make it even more agile? Well, then the notion of data virtualization comes in. Data virtualization really is about creating a virtual data lake where you can have access to all data within your organization through a virtual gateway. It looks like a single database. Meanwhile, in the back end, it resides on various different storage technology. This could be a relational database. This could be a data warehouse. This can also be a Hadoop, if you will. But all of it appears to be a single data source to make it easy to use. Then you want the ability to have self-service access. And as part of that, you want to be able to build a simple view on top of it. But the most important part, I think, that ties all of this together to make data ops the reality is the fact that you have to have policy activation around security and, you know, around security across the entire organization. You want to make data access easier. But you want a platform that applies all security requirements to make sure that the use of that data is correct, number one. And number two, you want to be able to avoid maybe unnecessary access to PII information, personal identification information, for example. So policy has to be an integral part. You can, the notion of managing data source, one data source at a time, it's not going to work because you have too much data. What you, what we really want is to be able to set policy. So what I mean by a policy, for example, is that you can set a policy that says all data that has email address should be, you know, all email address should be invisible unless unless an individual has a particular level of access. You want to be able to set that policy so that regardless of when the data get brought into the data lake, it would always be protected. That's what I mean by policy-driven security and governance. You set the policy, the new data comes in, automatically applying those policies to protect it. So data ops is aimed at creating an environment where people can innovate on data quickly with, with the security and the protection of the necessary governance in place. Now, MLOps is the next element that I want to quickly touch on. I mean, there's, there's many things we can do around this area and we won't be able to cover that in, in our short time together, but at least we'll, we'll be able to touch on a few ideas that I, that I would like to share. MLOps is about building models, but then delivering it. In a way we, if you think about the building part, I think that data scientists are very good already at building it. The problem is how do you operationalize that data, that those machine learning models so that a broader part of the organization can take advantage of, of those insights. And from that, for that perspective, a platform should have the ability to build models, to run those models, but also infuse those models into every processes. And in this area where I think the, the big strength, uh, that, that IBM would like to bring to the table are, uh, around the ability to, when we're building model, for example, a platform should be able to leverage GD, GPU, right? So, uh, to be able to automatically maximize the infrastructure investment, that's part of the things that we want to do. This platform should be GPU aware. If I have deep learning, I should be able to then automatically leverage deep learning capabilities, uh, that GPU has to deliver models faster. So, uh, can we do that seamlessly? And that's one aspect of things that we, you, you should, we should be looking at because it's now going beyond just a cluster for learning, but also, uh, maximizing the value of that cluster by understanding the fact that there are GPU in certain servers and those servers can be then grouped together for, uh, deep learning modeling. For example, that's just one capabilities that, uh, that might be of interest. So, uh, any platform should really be leveraging GPU capabilities that Intel server or PowerAI servers can offer, uh, today. Second, when it comes to deploying models, one of the key things today, when we build machine learning model, primarily the use case has been batch processing. We, we, we score models, uh, we, we score, score, uh, customers who score use cases, maybe on a monthly or weekly basis. And then maybe we, we make, uh, we do a marketing campaign or we, we form, uh, some other prediction around it. But one key things that the, the, uh, industry, various industry are demanding more and more of is the ability to do real-time scoring. So how do we deploy this in real-time API with no setup to on a single push of a button to be able to deploy and scale, um, machine learning API into a broader organization. So once, so that, that's another key element that, that should be looked at when, when we start looking at modernizing the next, uh, next part of AI platform. And then finally, I think it's very important to monitor your, uh, deployment by understanding how they're performing. If they're starting to perform poorly, retraining automatically. And then finally, also how do you drive trust and transparency in the model? AI adoption, uh, in, in every industry, governments in, in every aspect of life has to be built around trust and transparency, uh, because we are using AI to help us make decisions. So how do we create that trust? And a big part of what IBM is doing right now is to build that and drive that trust conversation. And, and we've actually, uh, created three new open source projects, uh, where we encouraging industries and governmental agency to join in on a, on a collaborative effort to create, uh, fair AI and ethical AI. And that's one big aspect of what we're doing. Uh, we have something called AI fairness 360, uh, which is, uh, one of the key open source project that we have out there where it's an open source toolkit to ensure, uh, the building of, of bias-free, uh, uh, fair AI, if you will. So again, we, we're doing that so that we can, and we do this in an open source community so we can incorporate other, um, leaders in different industry to come in, to help us create this fair AI practice. So MLOps and, and the, the open source technology that we donated is also part of the key technology of our platform to make sure that any model you build, uh, we can monitor that for fairness, for performance, and for, uh, for transparency and explainability. Now to deliver all of this, we've created this, uh, this cloud packs with data, uh, capabilities. It's a, it's a product that we have brought to market. It's modular, uh, it's built on a containerized platform. Like I mentioned before, uh, it can run on any cloud. It can run on IBM cloud. It can run on your own data center on our private cloud. It's run on Google's Azure AWS. Uh, and key of this is it's actually operating on open shift. The container, the container environment allow you to use a number of different, um, capabilities that's there. So for example, you know, here's a different sets of capabilities that are available for cloud. So the nice things about this is that because it's a, uh, containerized environment, these are microservices. So you don't have to use all of them. It's not a massive replacement of your existing investment. Instead, this is a use as needed environment where you can add capabilities to enhance what you have already. And better yet, this is a completely, uh, open environment. You can plug in, uh, for example, we have third party open source technology that can be plugged into this environment. And much of this environment actually is created, uh, using open source technology as well to make sure that, uh, we are capturing the latest innovation in that space. So this is an open platform, new capabilities can be plugged in. You only need to activate what you want to use. You do not have to, you know, uninstall your existing environment and put this in place. Uh, and, and this is kind of where we're going. Microservices oriented containerized architecture with AI services to help you build capabilities. And some of the most interesting ones that are available, for example, on this platform, uh, a set of APIs, like speech to text, uh, uh, text to, to speech capabilities, um, and various kinds of, uh, voice capabilities. And what's interesting is that on this platform, you can deploy these APIs in your own data center. You can use your own data to train a model to, to, to speak a different language. We, we have, uh, support, uh, we want to make sure that this capabilities can be, can exist inside your data center, not just, uh, on a cloud providers data center. Now, getting back to the equation, it's all about maximizing value, but at the same time, realizing tangible economic benefits. So, uh, we've actually, IBM's commission is studied by foresters that, and some of the key findings that they have actually quite interesting to talk about containerization and container management being a huge cost saving for organizations. So they can redirect the effort into, into productive work rather than management of the system. Data virtualization is really demarketizing data set, making it more agile organization can across, can access information across the organization quickly and securely. And that's the key part as well. And then of course, enabling ML and then you, and creating an ML or practice to really help, uh, organization get the maximum amount of value out of the data set. Now, I want to jump back a second and talk about some of the, uh, really, uh, interesting and admirable, uh, initiative that the Indonesian government has taken on the, the key priority for AI by the government. And there are various areas that would be, uh, of extreme interest to IBM to, to help and participate. Of course, I mentioned already the conversation that we've been having around AI ethics is something that is very dear to, to IBM is very, we think is a very important aspect, uh, of what we do. So certainly we, uh, are participating in this conversation in, in, in various parts, uh, when it comes to data and infrastructure and then AI capabilities, the, I think that the ML ops and the data ops capabilities that I've talked about are key to growing that success, to create the, that idea where these two processes should be supported is quite critical. And then of course, all these initiatives around various area. Now, we're not just talking about it. We, we're participating in it. So this is a program that, uh, IBM and BPPT has actually jointly, uh, done a use case around forest fire prevention, where we're using weather data, ground level, uh, IOT groundwater level detection to start predicting where forest fire hotspot might be so that we can better deploy our resources to, for fire prevention, uh, in Indonesia. So that's one example of what IBM is doing, uh, with the Indonesian government. Uh, we also doing work with various other organization in other parts of the world to try to create a kinder and a better, uh, society, if you will, uh, for example, and it doesn't have to be all fire prevention and environment, it could even be, uh, things that are commercially viable. So for example, we're working with banks in Nairobi to provide micro finances to farmers and to food stall, uh, owners where we're making finance option available to, uh, maybe the poor and underserviced community so they can grow their own business. They can thrive, but at the same time, we're also using AI to predict loan repayment to manage the money better so that the program can then serve more people. It drives growth in the community, but at the same time, it's also extremely profitable for our banking, uh, client, for example. So that, that's one aspect of how AI can help society, but also, uh, drive profit, if you will. Now, uh, finally, I should pause the, I'm running out of time already, uh, with, you know, respecting everybody's time. I would encourage everyone to maybe visit our virtual booth in the, uh, virtual expo. is in C2 hall, uh, you will be able to see Cloud Packs for Data in action. You'll be able to see Power AI in action. Uh, with that, I once again want to thank you for the opportunity for, for, for speaking to all of you. Uh, I hope you enjoy the rest of the conference. Thank you very much. Thank you, Kidman. Very nice presentation from IBM. Thank you. Thank you very much. Thank you, Kidman Ciong. Joining us also our chairman, Mbak Hamam Riza. And we are going to take a picture together with all, uh, the participants. Bisa tolong foto, uh, dimunculkan. Baik. Ini ya. Okay. Kidman, we are going to take a picture first. Okay. Three, two, one. Okay. Once more. Three, two, one. Okay. Thank you, Kidman Ciong. Thank you. Say hi to IBM team in Singapore. Will do. And say hi to everybody. Hello to everybody in Indonesia. Yeah. Okay. Bye. Keep healthy. Bye-bye. Yeah. Okay. Oke, ini tuh tadi. Tekno Pren, Kidman Ciong, Program Director Analytics Platform AP Technical Sales Leader from IBM. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke diskusi panel yang selanjutnya. Sebelum nanti kita break untuk ke lunch ya. Nah, untuk diskusi panel kita yang kedua hari ini adalah mengenai riset dan inovasi industri untuk kecerdasan artifisial. Dan moderator kita pada siang hari ini adalah Bapak Ari Krishna Pribadi, CEO dari PT Alpha Reset Informatica atau kognisi.ai begitu ya. Sedikit saya bacakan kurikulum VT dari Bapak Ari Pribadi, ini in English ya. Ari Pribadi is the Director of Kognisi. Nah, Kognisi is an artificial intelligence solution integrator that provides total solution using AI technology and expertise. As one of the AI pioneers in Indonesia, Kognisi offers innovative and cutting-edge solution to meet the challenges of the ever-changing demands of business and industries in Indonesia. And Mr. Pribadi himself is a visionary engineer. His passion is to cultivate the new generation of Indonesian engineers and also scientists to solve Indonesian problems in new and sustainable way. And Mr. Pribadi earned his bachelor's in mathematics, physics, and computer science, and master's in electrical engineering from the United States. And in the 90s, he started his career in the industrial automation for top semiconductor manufacturing firms such as IBM and then Intel Corporation. And he built a system integration company for the global semiconductor clients. The business was later acquired by General Electric or well-known as GE. And Mr. Pribadi later joined another business startup in the defense industry focusing on R&D for warfighter flight simulator and related technologies. And in 2014, he led a team of engineers to develop a solution to track NFL football players during the games including the Super Bowl in 30 plus stadiums in the entire United States. And Mr. Pribadi was also involved in the machine learning research associated with the health care. Oke, kita akan langsung panggil Pak Pribadi, Pak Ari Pribadi, apakah sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini? Sudah, sayang. Baik, selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Baik, sehat ya Pak ya? Sudah siap untuk memimpin jalannya diskusi panel kita pada siang hari ini. Langsung saya serahkan ke Pak Pribadi, silahkan. Ya, terima kasih, terima kasih para hadirin yang terhormat dan juga Pak Hamam yang terhormat dan PPT dan para peserta di sini, para panelis juga. Kalau data adalah new oil atau darah dari AI, boleh dikatakan infrastruktur dan superkomputer adalah otaknya. Maka boleh saya bilang bahwa riset dan inovasi boleh dibilang sebagai jantungnya yang memberi kehidupan dari penerapan teknologi AI di industri dan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai strategi nasional KA ini, maka kemampuan untuk riset dan inovasi di Indonesia adalah jalan sekaligus tantangan yang sangat nyata. Untuk ini kita akan mendengar dari Bapak Dr. Insinyur Indra Utoyo sebagai Ketua POGJA di bidang riset dan inovasi industri, akan menyajikan strategi nasional riset dan inovasi industri untuk kecegasan artifisial. Setelah itu kita akan mendengar dari para panelis yang hadir sebagai representasi dari industri, yaitu dari Astra, dari akademis, dari UGM dan Institut Pertanian Bogor, dan juga dari pemerintahan, yaitu dari Kementerian Perindustrian. Waktu diberikan 15 menit untuk penyaji dan 10 menit untuk masing-masing panelis, dan terakhir kita punya waktu untuk question and answer. Saya perkenalkan dulu Bapak Dr. Insinyur Indra Utoyo, beliau adalah Direktur dari Digital Information Technology and Operations di PT Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya beliau juga mempunyai 10 tahun karir di PT Telkom sebagai Direktur dari Digital and Strategic Portfolio, IT Solution and Supply, juga sebagai Presiden Commissioner PT Metra Digital dan PT Multimedia Nusantara. Beliau juga aktif dalam penulisan buku, yang saya lihat tadi ada bukunya, satu adalah Hybrid Company Model, bagaimana memenangkan di era digital yang disruptif ini, dan yang kedua buku Membangun Ekosistem Startup Digital Indonesia. Beliau mendapat S1, The Electrical and Communication dari ITB, kemudian S2, Communication and Steel Processing dari Imperial College University in UK, dan yang terakhir S3, Researching Management. Mari kita sambut, Dr. Insinyur Indra Utoyo, silahkan waktunya diberikan. Suaranya belum masuk, Pak. Belum masuk, ya. Ya, sudah. Terima kasih. Saya sapa dulu, Pak, yang hadir di sini, Pak. Ada Pak Ketua PT, Pak Hamam, Pak Hari Budiarto, juga seluruh panelis, dan juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Baik, saya dalam ini mewakili POPJA STRANAS ya, untuk bidang riset dan inovasi industri. Tadi di sesi pertama sudah diawali dari sisi data dan infrastruktur, begitu. Saya coba untuk menampilkan... Mohon sharing-nya dimulai. Oke. Sudah tampil ya, Pak? Ya, sudah tampil, Pak. Baik, jadi kami dari POPJA Research dan Inovasi Industri. Jadi, dari POPJA ini memang punya tugas untuk dan misi begitu. Bagaimana bisa menumbuhkan ekosistem kolaborasi. Jadi, karena memang sekarang sudah eranya kolaboratif ekonomi, bagaimana kita bisa membangun ekosistem kolaborasi research dan inovasi, kejadian artifisial, yang dalam hari ini mengakselerasi dari misi yang sudah dicanakan oleh pemerintah juga untuk reformasi birokrasi dan juga tentu penguatan industri nasional. Nah, tujuannya dua. Satu adalah terciptanya ekosistem research dan inovasi dari industri KA dan yang secara berkelanjutan melalui kolaborasi, yang sebenarnya kolaborasi kuat helik yang tentu melipatkan pemerintah begitu, kemudian sebagai penyedia grand challenge-nya, kemudian juga industri, akademisi, dan juga komunitas atau asosiasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memang ujungnya adalah bisa menghasilkan dan mewujudkan produk-produk dan solusi dari inovasi kecerdasan artifisial yang tentu memberikan impact sebagai katalisator dalam rangka mengakselerasi reformasi birokrasi dan juga penguatan dari industri nasional. Nah, kita juga bikin KPI gitu supaya ada aspirasinya. Nah, dalam hal ini indikator yang ditaruh adalah apa impact dari kecerdasan artifisial dalam rangka menumbuhkan PDB kita dan ditaruh angka 10,5 persen di 2030, artinya hampir setiap tahun ada impact 1 persen yang dikontribusikan dengan adanya penerapan dari AI dan diharapkan pada tahun 2045 itu bisa memberikan impact pertumbuhan 22,5 persen. Dan juga kita ingin ada keunggulan yang kita bisa capai dan bagaimana posisi Indonesia di dalam penerapan penguasan teknologi kecerdasan artifisial ini. Dan memang kita harus memilih di antara sektor-sektor yang ada di mana sih Indonesia ini bisa punya distinction, bisa punya kabilitas yang berbeda dibanding ekonomi lain. Dan kita melihat bahwa dari komparatif advantage, essential advantage yang dimiliki Indonesia, maka kita coba meleverage kemampuan AI-nya di sektor di bidang agro-maritim sebagai top 10 di 2030 dan diharapkan bisa menjadi top 5 di 2045. Dan kerangka bekerjanya memang effort kolaborasi atau pengembangan teknologi KA ini merupakan sebuah kolaborasi yang berkelanjutan dari tadi ya, kod helik antara pemerintah, kemudian akademisi, industri, dan komunitas dan masing-masing sesuai dengan peran dan tugasnya. Nah ini nanti dilakukan melalui sebuah orkestrasi ya, orkestrasi, kolaborasi yang kami sebut dengan Kori KA, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri. Kalau saat ini perannya dipegang oleh BIPT begitu, bagaimana dari orkestrasi ini bisa merujuk kepada strategi nasional yang sudah ditetapkan, ini bisa memberikan bagaimana penerapan dan implantasi di industri-industri umbulan gitu ya, ada industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, dan nanti diterapkan di berbagai sektor rektor dari kehidupan yang antaranya tadi ya dibagi dua kelompok di sisi bagaimana AI ini bisa mendukung di reformasi beroperasi di layanan publik, tapi juga bisa memberikan impact pertumbuhan di sisi sektor-sektor industri, yang utamanya dari agro-maritim yang didukung oleh energi dan utility, kemudian juga logistik atau antepasok, dan juga sistem keamanan, dan juga tentu financing dan juga industri retailnya yang nanti akan juga memberikan impact kepada dua hal, satu pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Dan tentu ini didukung oleh enabler dan juga sumber daya, dan utamanya juga tentu memastikan dari sisi etik dan juga governance yang memang harus sangat dipenuhi begitu ke depan di era digital ini. Nah, orkestrasi ini memang perlu ada agar tadi ekosistem kolaborasi, karena kita melihat ini sebuah collaborative effort, tidak lagi bicara, kalau kemarin Pak Hamam sudah bilang ini bukan bicara superman, ini sebuah super team yang dilakukan oleh berbagai simpul-simpul keunggulan yang ada di tanah air begitu, dan ini merupakan orkestrasi dari empat elemen ya, pemerintah, kemudian juga industri, komunitas, dan akademi, dan masing-masing yang datang dengan peran dan tugasnya. Pemerintah dalam hal ini membuat grand challenge, seperti saat ini pemerintah memberikan grand challenge dalam hal bagaimana bisa mendukung pendidikan, apalagi pandemi, kesehatan, masalah bencana, dan sebagainya. Ini hal-hal yang juga reformasi birokrasi ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga memberikan kebijakan dan tentu pendanaannya. Industri juga tentu punya agenda, ada peran-peran industri yang harus diadres, dan ini industri juga tentu merumuskan hal yang dibutuhkan, kemudian juga menyediakan funding-nya, termasuk data yang dibutuhkan. Dari sisi akademi, tentu ini diharapkan bisa menjadi simpul-simpul riset, riset-simpul dasar dan juga riset-simpul yang terkait dengan industri untuk benar-benar memahami masalah secara benar, terkait dengan apa yang terjadi fenomenanya di dunia nyata. Dan bagi komunitas, diharapkan ada partisipasi yang aktif, untuk ikut juga menyediakan solusi, dan melakukan kolaborasi bersama asosiasi dan startup-startup. Nah inilah kira-kira orkestrasi yang perlu ada, agar semua simpul-simpul keunggulan itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya, bagi tadi dua hal ya, informasi birokrasi dan juga penciptakan impact dari industri-industri keunggulan. Nah, pola berpikirnya kita bermula dari, berawal dari akhir, ini adalah sebuah inovasi yang harus dimulai dari demand-driven innovation. Apa impact yang kita capai di sisi sektor-sektor industri unggulan dan sektor layanan publik, baru kita bicara nanti kepada, untuk itu maka sumber dayanya butuh apa, termasuk talenta, kemudian juga infrastruktur, dan enable-nya apa, apa kebijakan-kebijakan dibutuhkan, termasuk kebijakan data dan lain sebagainya. Kemudian teknologi apa yang nanti tepat, begitu untuk mendukung kepada impact yang ingin dibangun, nanti produk-produknya apa saja, yang nanti juga akan memberikan dukungan kepada pengembangan, penerapan dari industri kejelasan ofisial bagi sektor-sektor unggulan. Nah, ini ada... 5 menit lagi waktunya. Ini adalah portfolio yang sudah ditapkan, ada dua kelompok portfolio, satu adalah di sektor layanan publik, bagaimana bisa mendukung akselerasi dari informasi birokrasi, di sisi administrasi publik, kemudian kesehatan, pendidikan, dan juga transformasi umum. Di sektor industri unggulan, ini dipokuskan flagshipnya pada 5 area, dengan backbone-nya untuk ekonominya di agro-maritim, kemudian ini diharapkan kita bisa mencapai, menjadi powerhouse dari industri pangan, di kawasan regional, kemudian tentu ini harus dihukum dengan energi dan utilitas, yang menjadi bagian dari enabler, agar ekonomi bisa bergerak, kemudian juga logistik menjadi isu yang juga menjadi sangat penting, mengingat kita challenge-nya, dari sisi logistik ini sangat penting, di mana biaya logistik perlu sangat dibuat lebih efisien, dan juga siap mendukung ekonomi era digital. Kemudian di sisi penciptaan lapangan kerja, di sisi retail, juga financing, funding, begitu payment, dan juga kita lihat ke depan isu security, isu cyber war, dan sebagainya, ini tentu juga harus diadres secara memadai. Nah inilah yang kita harapkan dari sektor ini bisa menciptakan tadi, pertumbuhan ekonomi, dan juga penciptaan lapangan kerja. Nah ini adalah teknologi yang tentu akan mendukung, tadi sudah dibahas beberapa, yang birunya adalah yang sudah dalam jangka dekat, sangat penerapannya dan aplikasinya sudah nyata, begitu ada yang tiga yang di bawah, yang transfer to AI, multi-agent system, AGI, artificial general, ini adalah yang nanti mungkin next phase, penerapannya di dalam implementasi dari KA. Nah ini ada program-program semudian dibuat untuk program riset dan inovasi industri, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek fokusnya pada bagaimana menguat, memperkuat kolaborasi kuat helik, dalam menangkap mendukung riset dan inovasi, jelasan artifisial, melalui penyusuran kebijakan, pembentukan orkestrator, kemudian tata kelola, kemudian juga terwujudnya produk-produk dan solusi, inovasi dari teknologi KA, dengan memanfaatkan betul merefleks keberagaman, dan juga kearifan lokal Indonesia. Dan ini inisiasinya tentu juga, melalui berbagai proyek-proyek percontohan. Kemudian yang ketiga adalah memang juga perlu ada implementasi, penerapan implementasi dari sistem inovasi nasional yang dengan format baru, karena sekarang spiritnya lebih kolaboratif innovation, tentu juga sistem inovasi nasional harus juga sudah dalam spirit kolaboratif innovation, dalam hal juga nanti perubahan kebijakan dan sebagainya. Dua menit lagi Pak. Dua menit, terima kasih. Tinggal satu lagi Pak. Jadi ini program untuk jangka penengah adalah pada perwujudan dari inovasi produk-produk dari KA, yang juga melepil dari keunikan, keragaman, dan kearifan lokal Indonesia. Ini ada beberapa program inventasinya, melalui berbagai proyek percontohan, kemudian juga inisiasi dari berbagai inventasi dari KA untuk membangun kemandirian, kemudian juga perluasan dari pemanfaatan KA di berbagai sektor lainnya. Terakhir, untuk jangka panjang, tentu kita berharap makin penguatan di sisi pembentukan ekosistem riset dan inovasi industri, dengan melakukan integrasi dan upan aktivitas seluruh sektor, kemudian adopsi yang terus meningkat ke seluruh sektor, dan diharapkan bisa membesar dan ekspansi menjadi masuk dalam skala regional, dan terus kita perkuat di sisi sumber dayanya dan juga enabler, termasuk kebijakan-bijakannya untuk mendukung dalam inovasi dan riset dalam jangka panjang, dan ujungnya kita harapkan bisa mencapai sebuah keunggulan dari sisi penguasan teknologi KA ini, menjadi top 10 di dunia dan top 5 di bidang agro-maritim. Mungkin demikian Pak Ari dan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra tadi telah memberi arahan atau penyajian dari strategi nasional. Sekarang kita akan mendengar dari perwakilan industri. Pada ini saya akan memperkenalkan, Febriandi Rahmatullah dari Astra International. Dia sekarang sebagai kepala divisi data analytics dan digital strategi dari PT Astra International. Sebelumnya mempunyai banyak pengalaman di bidang planning dan strategi, dan revenue management dari Vodafone di Qatar, dari XL Aksiata, dan perusahaan lain di luar negeri. Pak Febriandi mendapat S1 Matematik Statistik dari UGM, dan S2 dari Applied Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Waktu saya berikan kurang lebih 10 menit, Pak Febriandi. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya, dan tidak ada gangguan. Sudah terdengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para peserta, dan juga panitia dan panelis yang ada saat ini. Terima kasih saya ucapkan atas undangannya. Yang terhormat untuk Bapak Dr. Hamam Riza dan Dr. Budiarto dari BPPT, Pak Indra Utoyo, Pak Topik Bawazir, Pak Profesor Yandra Akeman, dan Pak Widiawan yang hadir di acara ini juga. Saya dari PT Astra International, Handling Data and Analytics. Yang lebih spesifiknya sebenarnya saya sekarang ditugaskan di anak perusahaan, namanya PT Astra Digital International. Jadi izinkan saya menyampaikan perspektif, dan mungkin beberapa tambahan lah dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, yang sangat sudah lengkap sekali dari Pak Indra dan beberapa pemateri sebelumnya, termasuk dari ABM yang saya ikuti tadi. Nah, sebelum saya memberikan masukan, mungkin saya mau memberikan konteks atau gambaran dulu ya, Astra Digital itu sendiri apa. Jadi Astra Digital sendiri itu adalah anak perusahaan dari PT Astra International yang dibentuk untuk tujuan mengakselerasi proses digitalisasi di grup Astra itu sendiri, dengan tiga tujuan besar. Yang pertama, memodernisasi proses, mencari revenue stream yang baru, dan melakukan partnership gitu ya. khususnya di dunia digital. Dan ada tiga pilar besar di Astra Digital sendiri. Yang pertama ada e-commerce, kita punya ceva.id, yaitu platform e-commerce untuk penjualan produk Astra. Yang kedua ada Movic, mobility solution, dan yang ketiga yaitu data, AI, dan analytics itu sendiri. Dan untuk khususnya untuk Panteri ini, saya akan ada di perspektif yang pilar yang ketiga, yaitu data, AI, dan analytics. Nah, kenapa sih kita punya Astra Digital ya? Astra kok punya mendirikan Astra Digital ya? Karena kalau bapak-bapak dan teman-teman sekalian membayangkan gitu ya, tentang produk-produknya Astra, contohlah yang paling besar adalah otomotif. tidak semua orang itu beli mobil atau motor itu tidak setiap hari. Dan orang itu yang punya motor dan punya mobil itu tidak pulang atau tidak balik untuk servis setiap hari. Paling kalau servis pun tiga bulan atau enam bulan sekali. Nah, untuk melengkapi jernih pelanggannya Astra itu sendiri, dan untuk lebih merubah perspektif dari produk sentrik ke customer sentrik. Makanya Astra Digital itu didirikan gitu ya. Nah, saya akan merujuk ke materi slide nomor empat dari Pak Dr. Indra Uthoyo, yang tadi mengenai kolaborasi riset dan inovasi industri. Dan salah satu rolnya adalah sebagai orkestrator di ekosistem gitu ya. Ada tiga hal penting sebetulnya dari sisi Astra Digital yang bisa diberikan sebagai tambahan. Tiga hal itu adalah apapun yang kita kerjakan di sisi penerapan data, analytics, dan AI itu key objektifnya selalu clear, dan selalu ada key indikatornya atau syarat ketentuannya. Kenapa kita untuk menerapkan itu atau mengimplementasi hal tersebut. Yang kedua adalah hal penting gitu ya. digital, digital transformation, ataupun AI dan data analytics itu sendiri, tidak lepas dari hal yang paling utama, yaitu adalah talent semenurut saya. Dan talent ini adalah hal penting gitu. Sebagai salah satu underlying dan starting point yang kita perlu pikirkan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Baik, saya coba elaborasi lebih lanjut mengenai tiga hal tersebut. Mengenai objektif, key indicator, talent, dan kolaborasi. Nah, mengenai objektif utama yang selalu kita pikirkan, apapun itu dalam penerapan data, analytics, dan AI, di sisi industri itu sangat sederhana gitu. Industri itu memerlukan tangible benefit, memerlukan direct impact. Jadi, apapun yang dikerjakan, kalau terkait data, analytics, dan AI, tujuan utamanya selalu satu, yaitu adalah akselerasi bisnis. Nah, akselerasi bisnis ini seperti apa sih? Sederhananya adalah kalau misalkan ada suatu entitas atau ada seseorang mempunyai plan gitu ya untuk mendapatkan revenue 10 miliar dalam 10 tahun gitu. Harusnya dengan adanya AI atau data analytics ini, plan yang 10 tahun itu harusnya memendek. 10 miliarnya itu nggak 10 tahun gitu dicapainya. Tapi dicapainya dalam waktu 5 tahun gitu. Itu yang sesimpel bahasa sales atau bahasa bisnisnya ya. Dan key indicatornya jelas, ada tiga di tempat kita. Apapun yang dikerjakan oleh di sisi implementasi data, analytics, dan AI itu, ada tiga hal penting yang harus menjadi KPI. Yang pertama, harus terjadi either or or ya, harus terjadi akselerasi produktivitas atau terjadi akselerasi profitabilitas. Yang terakhir adalah adanya perbaikan experience dari pelanggan atau adanya improvement dari experience dari pelanggan. Kalau tiga hal itu tidak dipenuhi atau tidak menjadi KPI dari awal, jadi agak sulit dari sisi bisnis untuk merasakan tangible benefit yang tadi saya sampaikan gitu ya. Di sisi yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah talent. Saya bekerja lebih dari 8 tahun di luar Indonesia dan saya lihat orang Indonesia itu talent-talannya bagus banget gitu ya, pintar-pintar. Cuman problemnya adalah kurangnya transfer practical things yang ada di lapangan kepada teman-teman adik-adik kelas ini. Makanya di sisi kita, kita Astra Digital sendiri punya program yaitu Astra Data Scientist Bootcamp. Setiap tahunnya kita mengadakan bootcamp ini, acaranya programnya 6 bulan, 3 bulan in class, 3 bulan OJT. Dan ini sangat penting banget gitu ya, karena kita perlu talent-talent yang pas, bukan hanya dari sisi teknikal, tapi juga secara culture dan secara pendekatannya juga tepat gitu. Itu yang kita pikirkan. Dan Astra Digital sendiri memiliki sekitar 50 orang data scientist saat ini. Waktu 3 menit lagi Pak? Ya. Yang 100% dari Indonesia. Yang terakhir Pak, poin terakhir adalah kolaborasi. Jadi yang kami pikirkan adalah selalu ada limit untuk mengetahui berbagai hal di dunia ini. Makanya kita selalu berpikir untuk berpartnership salah satunya di sisi data dan pengolahan data, analytics, dan AI, salah satunya dengan pusat riset AI di UGM. Yang saat ini akan menjadi pembicara yaitu Pak Widiawan untuk mengeksplorasi beberapa hal mengenai penerapan praktis AI yang sangat mendasar gitu ya. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi saya sampaikan sebelumnya sebagai key indicator di sisi bisnis. Terima kasih Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi sangat menarik dikatakan bahwa industri membutuhkan clear direct impact ya. Tadi dikatakan yang pertama adalah akselerasi produktivitas, yang kedua akselerasi profitability, dan yang terakhir adalah improvement of consumer experience or customer experience. Dan ketiga hal ini yang dibutuhkan sebagai key indicator di industri pada penerapan AI. Dan yang kedua tentang talenta atau digital atau data talent yang memang sangat dibutuhkan untuk mendapat istilahnya pengalaman yang praktis ya dari apakah AI ini bisa digunakan atau tidak. Yang terakhir adalah kebutuhan kolaborasi. Untuk itu, berikutnya kita akan mendengar dari perwakilan dari akademik, dari Universitas Gajah Mada, Dr. Widjawan akan hadir. Beliau juga sebagai dosen fakultas teknik di UGM, dan juga direktur dari Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi. Co-founder dari datains.id, dan juga Ketua POKJA Big Data Forum. Beliau S1 di teknik elektro UGM, S2 di Erasmus University in Netherlands, dan S3 di Electronic Engineering dari Kork Institute of Technology in Ireland. So, saya memberikan waktunya, 10 menit untuk Dr. Widjawan. Silakan dipakai. Terima kasih Pak Ari, Pak Amam, Pak Indra, ada Mas Febri, Pak Uruwadi, dan BPPT secara umum yang memberikan kesempatan saya untuk hadir dalam panel ini. Saya ingin memberikan komentar dari paparan Pak Indra Utoyo, mewakili Pak Rektor UGM yang nggak bisa hadir dalam kesempatan ini, khususnya dari sudut pandang akademik gitu ya, dari sudut pandang pembelajaran dan riset, dan best practice atau lesson learn yang kami peroleh selama ini. Untuk perkenalan saja, kami dari UGM, Bapak, UGM itu ada di Jogja. Kita punya sekitar 55 ribu mahasiswa, dan sekitar 276 prodi, baik S1, S2, dan S3. Nah, sedikit tanggapan tentang tadi ada program keunggulan AI yang ada di Astranas, sebetulnya talent itu sangat diperlukan. Dan seperti perguruan tinggi yang lain, UGM itu juga menyediakan program pembelajaran, baik yang bergelar maupun mungkin yang non-gelar. Dan untuk bergelar itu ada yang S1, S2, dan S3. Ini beberapa program studi yang ada hubungannya dengan atau relevan dengan sektor unggulan AI di Astranas. Sebagai contoh, kita akan membuat S2 kecerdasan buatan, kita juga punya program studi matematika, statistika, almamatannya Mas Febri, ada teknik elektro dan teknologi informasi, ilmu komputer dan elektronika, dan juga ada beberapa program studi yang hubungannya dengan applicability dari AI, seperti biomedik, pertanian, teknologi pertanian, teknik mesin, hubungannya dengan energi tadi dan fisika, serta juga tentunya, kalau keunggulan di supply chain, itu ada fakultas yang berhubungan, yaitu ekonomi dan bisnis. Dan saya kira dalam konteks, apa ya, ini program kemenikbud yang merdeka, belajar dan kampus merdeka, kita juga akan namanya mata kuliah lintas disiplin, dan mata kuliah transformasi digital. Jadi, AI itu kan gak hanya segedar AI ansih, tapi AI yang applicable, C, applicable di bidang pertanian. Nah, problemnya, orang IT, orang ilkom itu paham AI, tapi gak paham pertanian. Orang pertanian paham pertanian, domain expert, tapi gak paham AI, sehingga kami ada yang namanya ini kuliah mata kuliah transformasi digital, ini kan mirip kalau di ITB ada mata kuliah big data yang juga wajib, ini wajib, dan bentuknya MOC ini ya, per kuliah bisa sampai 1.000-1.200. Dan mungkin yang salah satu, atau salah beberapa yang kami hubungkan, butuhkan dengan kerjasama dengan industri, atau pemagangan ya, pemagangan, ini sekarang dimungkinkan magang sampai 6 bulan, tadi Mas Febri udah banyak bekerjasama, nanti juga bisa menambung magang ya, bagi mahasiswa-mahasiswa, baik di bidang AI maupun big data. Nah, ini sedikit cerita tentang riset. Jadi kalau akademik perguruan tinggi itu kan kegiatannya tiga, ya tridharma pendidikan, tadi saya kemukakan, terus ada riset dan pengambilan, ini beberapa riset yang hubungannya dengan AI, hanya sebagian saya cuplikan sedikit, kita contohnya deep learning untuk edge computing ya, jadi bagaimana AI jalan di mesin-mesin embedded system. Nah, kita juga membuat thermal gate scanner, untuk mendeteksi suhu, berdasarkan infrared, dan juga identifikasi berdasarkan wajah image gitu, dari kamera. dan ini mungkin yang Bapak Ibu tahu, ada AI juga yang kita embedkan di genus, jadi berdasarkan bau untuk mendeteksi apakah seorang itu punya positif COVID atau tidak, ini ratenya 97% kalau dibandingkan dengan PCR. Nah, saya kira ini juga adalah hubungan antara riset dan industri ya. Riset itu kan umumnya didanai oleh pemerintah, dan dikerjakan di universitas, tapi punya slowdown juga, lama-lama habis juga dananya. Nah, harus ada innovation yang di-capture oleh inventor dan industri, yang di kanan ini. Karena kalau tidak nanti bisa menjadi death valley, jadi risetnya bisa mati gitu, kalau tidak diteruskan. Nah, saya kira peran dari investor, industri itu di sini dalam riset. Nah, cuman memang perlu menjadi catatan ya, bahwa sometimes itu riset, kurusnya riset dasar itu untuk mencapai maturity level yang tinggi itu perlu waktu. Ini contoh ya, kamera digital. Itu tuh dimulai dari penemuan PC Electric tahun 2021, terus juga charge couple device tahun 69, 70 itu baru menjadi produk. Kamera digital itu kan baru-baru aja, tahun mungkin 2000 awal. Artinya memang ada gap waktu. Dan motivasinya tuh biasanya beda. Orang riset di kampus itu untuk knowledge ya, untuk understand something, untuk curiosity ya, untuk curiosity. Tidak setelah-setelah ingin jual, ingin jadi produk. Nah, artinya ada motivasi yang berbeda, partly driven by curiosity, which is a sign of intelligence. Jadi, penting juga untuk, untuk kalau sekarang riset di AI itu, ada aspek curiosity ya. Nah, kita juga, apa ya, AI itu kan panjang ya. Dari tahun 50-an mulai populer, papernya, paper, apakah machine can think, ada di film. Itu 50-an, pernah ada AI winter, di mana fundingnya turun, dan tahun 2010, 2012 itu mulai naik lagi, dengan deep learning gitu ya, ketika, apa, ada image net, terus akurasinya meningkat sangat-sangat tajam. Artinya, AI itu cukup panjang gitu ya. Saya sendiri dulu ada kuliah tentang AI ya, tapi sempat, apa, di industri sempat belum, apa ya, belum terlalu relevan ketika itu. Nah, artinya apa? Ketika kita riset tentang AI, itu nafasnya harus cukup panjang, dan jangan melupakan basic science. Itu yang ingin saya bilang. Contoh basic science apa? Kemarin saya ditanya Pak Ari ya. Nah, sekarang itu minatnya, contohnya tentang AI, AI, sorry, Artificial General Intelligence. Kalau sekarang itu kan AI spesifik ya, narrow gitu ya, untuk tugasnya. Maaf, tiga menit lagi Pak. Siap. Nah, AI itu memimik human capability. Nah, kita harus tahu nih, ketika AI, generalization, thinking, consciousness. Consciousness itu apa? Keseleraan itu apa? Nah, itu kan problem-problem basic untuk riset di bidang AI. Nah, next. Nah, ini ada data. Data kita masih punya problem ya, tadi disampaikan. Ini saya ingin ukuran, jadi excellency di Indonesia, salah satunya paper. Indonesia tahun kemarin itu nomor 41, ya nomor 1 USA, nomor 2 Cina. Nah, sekarang Indonesia ternyata sudah meningkat nih. Kita nomor 35, tadinya 40. Nah, USA juga turun ya, tadinya nomor 1, sekarang nomor 2, nomor 1 itu Cina sekarang. Ini berapa urutan perguruan tinggi ya, UI, ITS, BINUS. Nah, artinya Indonesia itu cukup optimis, ini akselerasinya, kita meningkat, gitu kan. Nah, ini topik-topiknya. Nah, ini yang ingin saya bilang di sini, bahwa universitas di Indonesia itu masih riset sendiri-sendiri, kerjasamanya masih kurang. dan funding-nya itu kebanyakan dari perguruan, eh, sorry, dari pemerintah ataupun perguruan tinggi itu sendiri, tapi perusahaan itu masih sangat kecil atau non-existence. Nah, sehingga take-off-nya, saya kira yang terakhir, kami ingin mendorong open data untuk better AI innovation, do support basic research untuk AI, karena nafasnya harus panjang, dan inovasi itu bisa dijalankan kalau kita kuat di dasarnya, kita mendorong inter-university AI collaboration and research, dan funding perlu di, perlu didorong karena Indonesia masih di, itulah, tabel menengah, gitu lah. Belum nggak di bawah, yang bisa terdengar ada sih, tapi masih menengah, kita perlu naik ke atas. Dan to be innovative, Indonesian company need to support AI research. Tadi saya kira tawaran dari Astra sangat bagus, mulai menyalin, atau sudah menyalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, saya kira perlu ditiratkan ke depan. Saya kira gitu, Pak Arie sedikit tanggapan masukan bagi stranas di bidang riset dan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Widiawan, tadi sangat menarik, mungkin menjadi masukan juga untuk stranas, stranas, yaitu bahwa kita membutuhkan akselerasi riset. Tadi dikatakan, diperlihatkan bagaimana jumlah paper kita nomor 41, tadi mungkin naik ke 35. Tapi yang mungkin kita harus perhatikan, menurut saya itu bukan naiknya, tapi kecepatan naiknya itu sendiri. Seperti pesawat mau take off, bukan cuma dengan velocity yang konsan, tapi harus ada akselerasi. Karena sekarang kita menghadapi era eksponensial di bidang perubahan, baik cuaca, maupun kesehatan, maupun ekonomi, semua eksponensial. Jadi tanpa ada eksponensial inovasi dan riset, mungkin kita akan lebih ketinggalan lagi di bidang survivability. Saya mau memberi sedikit usulan, bisa dilihat dari US, ada program namanya SBIR, atau Small Business Innovative Research, dengan tiga fase. Jadi pemerintah Amerika mempunyai program ini setiap tahun, fase satu, dua, dan tiga mungkin bisa dilihat. Sebagai contoh saja, bukan saya menganjurkan ya, karena memang ada pros and cons-nya juga dari situ. Namanya SBIR. Baik, sekarang kita akan mendengar dari Profesor Yandra Akraman. Beliau akan mewakili akademik dari Institut Pertanian Bogor. Nah, waktu saya bicara dengan Profesor Yandra, saya cukup kaget. Oh, namanya Institut Pertanian Bogor, tapi ternyata beliau di bidang computer science. Dan saya kira memang cukup canggih, dan dia akan memberi input, terutama di bidang riset dan inovasi di bidang agro-maritim. Beliau sebagai founder dari Brain, yaitu AI dan blockchain expert, S1 di agro-industri di PB, S2 dan S3, dari University of South Australia, Computer Science Postdoc di Kansai University, Osaka, Japan, and also George Mason University in Virginia, USA. Saya berikan waktunya kepada Profesor Yandra, silakan 10 menit. Ya, saya share powerpoint dari Mas Ahyar ya, Asyar. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar powerpoint-nya nih. Sudah, Mas Ahyar. Screen share-nya mohon di-up. Diaktifkan Mas Ahyar. Saya ketik. Sudah dapat, Pak? Oke, sudah lihat. Ya, silakan digunakan fullscreen ya, Pak. Presentasinya belum fullscreen. Oke. Oke, topik saya adalah artificial intelligence, Pak Agro. Oke, sedikit. Ya, sudah fullscreen. Di layar saya sudah fullscreen? Ya, Pak. Di layar saya masih ada bandwidth limit ini. Belum kelihatan semua. Tapi silakan lanjutkan, Pak. Boleh dilanjutkan, Pak. Belum melihat fullscreen, sih. Profiandra. Ya, ya. Bagaimana, Profiandra? Oke. Ah, sudah masuk. Silakan, Pak. Profiandra, suaranya belum keluar. Di mana, ya? Ya. Oke, mungkin ada gangguan connection, ya. Oke. Oke, mungkin beliau sedang. Kita tunggu dulu sebentar. Profiandra, silakan. Kalau sudah. Siap. Masih mute, Pak. Oke, ya. Oke. Ya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Jadi, artificial intelligence, ya, untuk agro-maritim. Tadi disebutkan, Alhamdulillah tadi disebutkan bahwa Pak Indra Utoyo, berapa, top 5, top 5 dalam agro-maritim. Jadi, bagaimana ini peranannya sangat tinggi untuk pengembangan agro-maritim di Indonesia. Baik, selanjutnya. Slide berikutnya. Next slide. Agak lambat, ya. Next slide. Next slide. Ini saya juga coba bantu dari sini. Iya. Oke, oke. Next slide sudah terlihat, ya. Ya, perkembangan artificial intelligence, ya. Saya lihat di sini. Oke. Oke, mungkin ada gangguan lagi. Malah mati. Saya bisa mendengar Pak Yandra. Mohon maaf nih, kenapa giliran saya agak biasa. Kita pembicara berikutnya dulu baru saya. Oke, kalau begitu, karena mengalami gangguan ini. Halo? Bagaimana Pak Yandra, kita bisa skip dulu nanti kembali pada Pak Yandra begitu? Halo? Halo, halo, halo. Ya. Pak Yandra, silakan tanpa slide mungkin bisa dibicara, Pak. Dicoba lagi. Tidak bisa, yang dari CI Ilkom mungkin. Si Mas Ayar. Ya. Ya. Oke. Kalau begitu, mungkin ada kendala, nanti kita bisa kembali menjemput Pak Yandra, kalau sudah kembali di, ada perbaikan. Sebentar. Masih ada waktu sih. Oke. 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 Halo, Pak Yandra. Oke. Kalau begitu, maaf, ada sedikit jalur internetnya mungkin. Boleh saya... Sudah? Oh, iya. Kedengaran, Pak. Silakan berbicara, Pak. Waktunya mungkin agak singkat. Tidak terlihat, ya? Saya... Ya, diganti dulu aja, Mas. Pak, mohon maaf. Ya. Baik, Pak. Pak Adi. Tadi kerja. Baik, Pak. Nanti bisa jalur ke... Jalur lambat. Sekarang sudah? Sekarang sudah, ya? Bapak, saya sudah mendengar. Slide-nya? Slide-nya sudah lihat. Ya, artinya bisa. Ya, jadi artificial intelligence untuk agro-maritim, ya. Tes, baik, mungkin kita di... Next panelist dulu, Pak. Next panelist dulu, baik. Terima kasih. Sekarang kita mendengar pendapat dari pemerintah. Dari sini kita mendengar dari Kementerian Perindustrian, yaitu Bapak Dr. Taufik Bawazir. Beliau sekarang menjabat sebagai Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan juga Direktur dari Industri Kimia, Hilir, dan Farmasi. Bapak Taufik Bawazir, pendidikan, penyelidikan pendidikan di S1 teknik dari ITS, dan melanjutkan S2 dari ekonomi UI, dan S3 di ilmu politik dari UI. Waktu saya persilahkan, Bapak Taufik Bawazir, untuk memberi pendapat dan pandangan dari pemerintah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Jadi, terima kasih Pak Moderator, Pak Arief pribadi. Jadi, saya sahabat dulu para panel ini Pak Indra Utoyo, Fabi Andi, Prof. Jawa, dan Prof. Yandra. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Ini sangat menarik sebetulnya untuk kita eksplor. Jadi, dari kacamata point of view pemerintah. Jadi, sebenarnya ini kan tujuan besarnya adalah membangun strategi nasional. Strategi nasional berarti harus ada dokumen yang ditulis dan dijadikan satu referensi untuk semua pelaku industri. Jadi, kalau saya bisa bagi itu dua. Jadi, yang untuk ekonomi dan yang satu lagi untuk non-ekonomi. Artinya, state research. State research itu tadi boleh apa saja. Boleh untuk defense, untuk pendidikan, untuk climate change, untuk keamanan dan sebagainya. Tapi, saya akan masuk sebagai industri untuk ekonomi yang bersifat artificial intelligence yang digunakan untuk mendorong produktivitas nasional dalam bidang ekonomi. Jadi, khususnya industri. Jadi, kita tidak lepas dari konstelasi ekonomi. Karena apa? Pangsun ini sebagai metode. Mau tidak mau, kita harus masuk di era revolusi industri keempat. Jadi, untuk kepentingan Indonesia bahwa dengan adanya AI ini bisa menambah produktivitas nasional. Tapi, jangan terjebak. Kalau kita latah di dalam AI, malah akibatnya nanti impor kontennya semakin tinggi. Ini yang harus hati-hati. Artinya, kita harus berdayakan kemampuan nasional. Baik itu dari sisi software. Tadi sudah dibahas tentang AI, bagaimana data, big data, terus bagaimana machine learningnya, deep learning yang bisa diaplikasikan ke industrinya. Di sini, penting sekali untuk dilihat bahwa karakteritas industri itu juga berbeda-beda. Memang tidak ada referensi tunggal di dunia ini. Kita harus mengikuti siapa. Jadi, Korea Selatan dengan AI-nya sendiri, Jepang sendiri, Jerman yang mungkin pencetus dari revolusi industri ini, itu juga melakukan satu pendekatan dan metodologinya sendiri. Untuk Indonesia, sebenarnya kita sudah punya, tadi disampaikan Pak Indra Utanya, Rencana Induk Pembangunan Industri 2015-2035. Tapi pada saat merancang regulasi itu, 4.0 belum menjadi diskursus publik atau sebagai adopsi daripada polisi yang bisa mengalir kemana-mana. Jadi, sekarang kita sudah revisi melalui turunannya, jadi kebijakan industri nasional, di sana sudah ada 4.0. Pak Jokowi, Presiden, sudah melaunching bersama waktu itu Menteri Pak Erlangga, tahun 2018, ada melaunching 4.0, di situ ada 5 sektor yang dijadikan referensi komoditi sebagai pengungkit ekonomi. Jadi, 5 sektor itu, sektor tekstil, kimia, alat transportasi, elektronik, dengan makanan minuman. Nah, begitu pandemi, Pak Menteri yang sekarang, Pak Agus, itu menambah 2. Jadi, farmasi, obat-obatan, dan alat kesehatan. Kenapa? Itu 7 sektor itu adalah menyumbang 70% daripada sektor industri keekonomi. Terus, menyumbang 70% tenaga kerja. Terus, menyumbang daripada ekonomi-ekonomi yang lain. Nah, di sini, kita punya cita-cita waktu diluncurkan ini, 2030, kita menjadi pemain nasional, paling tidak PDB kita bisa menduduki keempat dunia. Di situ, sudah kita rancang secara teknokratiknya, apa saja yang perlu dipikirkan di dalam AI ini. Oleh karena itu, untuk menyusun strategi nasional ini, harus betul-betul dibagi sebetulnya. Dibagi dua, yang tadi fungsi ekonominya, akumulasi knowledge yang non-ekonomi juga dibangun, melibatkan penelitian, universitas, semua masuk ke situ, karena nanti akan ada fungsinya buat negara. Ya, untuk ekonomi ini, kita harus satu arah. Jadi, jangan sampai nanti yang meriset apa, tapi sebetulnya kebutuhan pasarnya, industri-nya, tadi Pak Fabiandi sudah menyampaikan, itu yang betul-betul real dibutuhkan di industri. Kalau industri kan sifatnya, bagaimana aplikasi AI ini bisa mengefisiencikan, terus kemudian mengurangi rejects, bagaimana maintenance bisa didetect lebih awal, kemudian dia bisa meningkatkan profit. Dan yang ketiga, dengan data analitik, kita bisa tahu pasar dunia seperti apa. Jadi, pasar Eropa seperti apa, Australia apa. Jadi, kebutuhan mereka demand-nya, atau produk-produk yang diinginkan oleh konsumen itu, betul-betul terrefleksi dengan bagaimana proses produksi. Kita lihat di sini, di sini ada tujuh sektor. Masing-masing sektor itu punya karakteristik, seperti farmasi, kimia, makanan minuman, itu adalah formula. Jadi, sebetulnya dia sensitivitas terhadap perubahan teknologinya tidak terlalu besar. Jadi, seandainya dulu tahun revolusi industri pertama, dia menghasilkan penicillin, ya sampai sekarang juga penicillin tetap ada. Yang dibangun adalah bagaimana outputnya itu bisa berkembang lebih cepat, formulanya tetap. Tapi, kalau elektronik, alat transportasi, dia sangat sensitif dengan teknologi. Kalau dia tidak masuk ke teknologi yang terbaru, dia akan tertinggal di pasar. Nah, di sini kami coba merumuskan strategi inisiatifnya, dari mulai aliran materialnya seperti apa, kemudian peran daripada small medium enterprise, sekarang sudah muncul e-commerce, bagaimana finansialnya, ini juga harus dibangun. Jadi, infrastrukturnya, tadi seperti tadi ada komunikasi, kalau terhambat sedikit, misalnya di pabrik, kalau misalnya listrik mati, misalnya, itu juga proses produksi akan mengganggu daripada proses produksi. Kemudian, bagaimana kita menciptakan human resource development-nya, SDM. Pemerintah Penelusian sudah membangun PUDI, jadi pusat digital inovasinya ada di SDM, itu kita coba mendekatkan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nanti teman-teman dari universitas bisa terlibat di situ apa yang akan dilakukan oleh industri. Jadi, industri ini masing-masing karakternya punya spesialis sendiri. Kalau dia perlu software atau tadi men-deep learning-kan daripada data, dia masuk ke proses produksi atau sampai inventory kontrolnya hingga ke konsumen bisa masuk di situ. Nah, ini harus ada produk-produk anak bangsa yang masuk ke sini. Ini secara bertahap, tentunya kita lakukan, kemudian kita masuk ke regulasi yang ada, jadi menetapkan bagaimana ekosistemnya. Jadi, kalau saya bagi tiga sebetulnya di sini, makro-makro levelnya adalah bagaimana kita membangun tenaga kerjanya supaya skillnya masuk, kemudian teknologi apa yang cocok untuk masing-masing industri, kemudian policy apa yang tepat untuk mendorong daripada AI ini. Di measure level, itu sebenarnya research and development. Jadi, peran dari lembaga-lembaga research, BPPT, BRIN masuk ke situ, tapi yang ke arah ekonomi harus difokuskan dengan apa yang ada di policy industri. Yang terakhir mungkin, ya itu tadi, teman-teman dari pihak swasta, expert test, yang bisa membangun software-nya atau equipment yang tepat untuk diaplikasikan ke industri. Jadi, kalau dibagi tiga, bisa infrastrukturnya seperti apa yang paling pas, jadi kita memasuk 5G, atau kita juga harus siapkan model bisnisnya masing-masing industri. Yang ketiga adalah device apa yang cocok untuk industri itu. Ini penting untuk dipahamin, tapi dari sisi policy, jangan sampai ada tumpang tindih, nanti BBPT masuk seperti apa, print masuk seperti apa, tapi ini harus ada jelas gambar kasihnya, sehingga semua berjalan ke arah yang lebih bagus lagi, sehingga strategi apa yang nanti dirumuskan di dalam policy, itu tertuang di dalam rumusan. Kementerian Perindonesian ini... Tiga menit lagi, Pak. Aduh, sangat pendek sekali pada di forumnya. Jadi, Kementerian Perindonesian punya alat ukur, jadi readiness artificial industry di masing-masing industri, namanya Indie. Jadi, kalau di level 0 sampai 4, kalau 4 itu sudah matang sekali dalam 4.0, kalau di level 3 sudah siap, sudah cukup matang, kalau di level 2 sampai 3, ini masih harus ada pembimbingan. Kalau kita lihat portrait nasional, ini kita masih saya coba ambil 2 aja, otomotif sama elektronika, kebetulan ada di L5T, itu masih di level angka 2. Jadi, yang kita nilai adalah teknologinya seperti apa, produknya seperti apa, budaya perusahaan manajemen seperti apa, terus operasional dari pabriknya seperti apa. Ternyata tingkat keberhasilan mengaplikasikan 4.0 adalah komitmen manajemen. Jadi, kalau manajemennya komit untuk meningkatkan atau mengaplikasikan 4.0 ini, dia akan meningkatkan efisiensi, paling tidak dia bisa mengubah. Ini adalah IKM-IKM. Jadi, IKM ini nanti juga perlu disentuh oleh teman-teman AI. Karena, Pak, OEM atau misalnya contoh tadi, Pak Bria Astra, Induknya itu juga punya spek dan karakterisasi tertentu untuk memproduksi dan kecepatan waktu delivery order-nya, itu IKM-nya juga harus memahami dan bisa menyerap teknologi. Karena ekosistem otomotif ini hampir 1,5 juta orang yang hidup di situ dan hampir sebagian besar IKM untuk mensuplai komponen dan sebagainya ke industri-induknya. Ini kita ukur semua. Ternyata memang angkanya belum begitu tinggi. Artinya memang kita masih perlu usaha keras untuk menciptakan mereka-mereka bisa menerima perubahan teknologi dan adopsi teknologi. Lanjut saja, saya masuk ke elektronik juga sama. Maaf, Pak, waktunya mungkin satu menit lagi maksimum, Pak. Oke, saya langsung aja kesimpulan saya. Jadi, untuk membangun rencana apa namanya strategi nasional, kita harus dua bedakan yang mana ekonomi, mana yang menekonomi. Terus yang kemudian dibedah lagi mana yang sifatnya state. State ini penting untuk dilakukan karena juga persaingan antarabangsa. Di situ apa saja yang harus dilakukan dan peran research and development itu harus fokus dan terarah dengan kebutuhan industri. Ini yang harus inline dengan itu dan yang terakhir mungkin apa namanya penuangan di dalam kebijakan ini harus inline dengan apa yang sudah kita tetapkan. Jangan ini nanti rencana strategis atau strategi nasional AI membangun sendiri sedangkan kita sudah punya kebijakan industri nasional 2020-2024 yang ada 4.0-nya itu berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di research. Saya kira itu poin-poin besarnya. Bisa dibaca nanti bisa jadi kita diskusi lebih dalam di lain kesempatan. Terima kasih sekali Bapak Taufik Bawazir tadi dari industri. Hari saya mohon waktu ya sedikit ya. Nanti Pak Yandra sebentar satu lagi dari industri itu lebih ke industri 4.0 dimana AI punya peran juga. Silahkan Pak Yandra 5 menit waktunya yang diberikan. Sudah terlihat powerpoint saya? Sudah. Halo? Ya sudah. Artificial intelligence untuk ya Alhamdulillah ada ini artificial intelligence untuk agro-maritim jadi diberikan agro-maritim ini penting kita lihat saya cepat saja AI kita sudah disebutkan tadi ada AI artificial intelligence artificial consciousness bahkan Elon Musk dia membuat planet Mars tapi juga dia buat brain computer interface ya itu adalah masa depan AI ya ada smart blockchain ada quantum computing yang luar biasa yang saya sempat juga pelajari di US waktu itu tapi kita harus gunakan gunakan untuk apa untuk pertanian agro-maritim ya karena agro-maritim penyediaan pangan ini sangat penting karena merubah pertanian konvensional menjadi pertanian modern kalau enggak kita enggak makan katanya no farm no food jadi kita enggak hanya waktu itu nah peran IPB IPB udah dari tahun 80 sebenarnya sudah sejak tahun 80 kita itu sudah IPB sudah riset-riset tentang AI tapi ya ada winter katanya tadi sekarang kita berkembang lagi dengan deep learning dan lain-lain nah ini yang sudah dilakukan IPB contohnya ya beberapa tahun terakhir pengendalian hama misalnya dengan IOT itu kalau diterangkan tentunya dengan waktu saya terbatas plus tadi nyangkut-nyangkut jaringannya akhirnya ini tapi kita udah gunakan nih ya kemudian kita udah buat juga robot ini ada ahlinya Pak Ibu Karli Sapriandana disini ada Pak Agus Buono dan lain-lain kita sudah buat robot untuk apa untuk pertanian untuk mementi hasil pertanian agar efisien ini saya dengan Dr. Irman Hermadi membuat IOT dan kami pakai selular otomata untuk modeling dari algapon kolam alga ini kerjasama dengan Perancis dan juga kerjasama dengan universitas di negara lain nah sekarang rencana strategis yang penting saya sampaikan apa kedepan IPB ini akan membuat sistem kemandian pangan nasional yang cerdas dan terpadu terpadu artinya integrated tadi integrated itu dari A sampai Z kita dari hulu sampai hilir kita cover gaknya production system tapi logistiknya juga marketingnya juga cerdas dia pakai AI pakai smart sensor pakai IoT pakai smart blockchain big data analitik kalau bisa juga kita akan gunakan juga tapi bukan untuk hari ini ya kedepan kita gunakan juga brain computer interface dan juga mungkin quantum computing kalau memungkinkan nah ini yang terpadu itu dari hulu dari bibit kita dari bibit sampai tangan konsumen nah ini kalau gak seperti itu kita gak akan bisa kemandirian pangan terwujud makanya penting juga tadi disampaikan oleh Pak Indra Utoyo berapa persen top menjadi top 5 top 5 top 5 untuk AI pengelombang AI prioritas kita tentukan dari A sampai Z tadi ada 20 bisa ratusan yang akan kita gunakan prioritasnya apa nah itu yang tentu ditentukan dalam rencana 2 menit lagi Pak pelaksanaannya kita harus kerjasama ya bisa Pak 2 menit cukup strategi pelaksanaannya kita kerjasama dengan universitas kolaborasi itu penting karena kita juga bisa pakai lab orang sana kita gak usah lagi pergi ke Amerika kita pakai labnya pakai telerobotik pakai internet of skill itu memungkinkan karena tidak hanya kena biaya karena covid juga gak boleh jalan-jalan ayo kita pakai telerobotik kita manfaatkan kemudian ada juga AI National Laboratory di Indonesia maksudnya untuk agro-agro-maritim itu harus dimasukkan dalam seranas menurut pendapat saya kemudian kerjasama dengan industri untuk menyerap adopsi tadi kita perlu setelah ilatnya dibuat terus siapa yang pakai harusnya industri-industri kita menggunakan karya-karya dari orang kita sendiri hal-hal yang harus dipersiapkan saya pikir ini sudah banyak disebut SDM-nya infrastruktur dan mindset yang penting pola pikir sekarang kita yang ada di sini semua pola pikirnya sama AI tapi di luar sana belum tentu orang memikirkan tentang AI banyak jutaan lagi yang harus kita ubah mindsetnya kemudian juga kebijakan pemerintah dan tidak hanya pangan kemudian pangan salah satu tapi hasil pertanian juga untuk air karena masa depan pangan food water udara obat-obatan alami bioenergi biomaterial dan industri agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. dan seterusnya kita bisa gunakan AI untuk membantu menemukan obat-obatan ini saya pikir itu yang ingin sampaikan Pak mohon maaf tadi ada gangguan terima kasih Pak Yandra untuk presentasi ngebutnya tadi saya sangat impressed dengan IPB dan saya melihat kalau IPB sudah duluan sudah jumpstart, sudah akselerasi dan saya sangat impressed Pak bahwa benar-benar AI ini mempunyai peran penting untuk ketahanan pangan di Indonesia nanti I look forward untuk banyak diskusi dengan Bapak-Bapak disini juga sangat baik, terima kasih Pak ada beberapa pertanyaan disini kalau boleh saya lihat ini ada satu pertanyaan mengapa kolaborasi sangat penting untuk riset dan inovasi kecerdasan artifisial, apa ada contoh dari negara lain jadi titik beratnya perkataan kolaborasi ada, apakah ada yang bisa menanggapi mungkin dari Pak Indra Utoyo atau dari dari UGM mungkin ya baik Pak Ari, terima kasih ya saya rasa sekarang memang kita sudah masuk ke kolaboratif ekonomi ya ekonomi yang berbasis kolaborasi begitu dimana kita fokus pada apa yang kita unggul kemudian nanti kita berpartner dengan berbagai partner untuk yang dipunya keunggulan di tempat lain sehingga kita bisa bersama-sama menghasilkan sesuatu apa meng-create value bersama begitu ya jadi gak model lagi sekarang kita apa melakukannya semua sendiri tapi kita melakukannya dengan melakukan berbagai macam kolaborasi tadi beberapa contoh sudah disampaikan tadi oleh Prof. Yandra juga ya kolaborasi riset ngapain juga kita menggunakan fasilitas bangun sendiri invest lagi manfaatkan saja yang ada di tempat yang lebih unggul secara on demand atau sesuai dengan kebutuhan karena demikian kita bisa melakukannya dengan lebih tepat gitu lebih cepat juga gitu dan lebih lebih efisien ya itu mungkin yang secara kita juga melihat bahwa dengan kolaborasi ini apalagi dengan teknologi ya teknologi kolaborasi ini kita akhirnya bisa menumbuhkan semua potensi keunggulan itu bisa dijahit nanti dalam sebuah ekosistem seperti tadi misalnya IPB saya rasa menjadi power apa menjadi powerhouse dari agro-maritim riset misalnya nanti terus kemudian kolaborasi dengan juga yang melakukan yang misalnya terkait dengan agro-maritim nanti dikolaborasikan sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang jauh lebih tepat dan juga impactful begitu ya mungkin demikian oke terima kasih Pak Hintra pertanyaan berikutnya mungkin saya arahkan kepada industri dari Astra ataupun juga UGM mengenai UMKM apakah contoh kebutuhan solusi dan inovasi berbasis AI yang sekarang benar-benar artinya penting untuk di dikeluarkan terutama menghadapi post-covid ekonomi bahwa kita tahu kita membutuhkan terobosan di situ boleh dicontohkan Pak mungkin dari UGM dulu ya post-covid ekonomi kalau melihat ekonomi setelah covid itu kan yang berkembang adalah ekonomi digital Pak ya jadi baik dari sisi production barang maupun ketika jualan mau gak mau sekarang e-commerce berkembang e-commerce berkembang social commerce berkembang AI bisa bisa berperan dimana gitu yang di dalam konteks itu nah salah satu salah satu contoh klasik ya AI AI munculnya penerapan machine learning di perusahaan itu kan untuk untuk analisis customer ya customernya itu dari mana demografinya seperti apa kebutuhan yang paling yang paling tinggi seperti apa produk yang laku itu seperti apa nah itu saya kira kira itu itu salah satu salah satu fungsi AI untuk untuk ekonomi ya nah kalau dari pemerintahan saya kira AI juga bisa digunakan contoh klasik ya NLP ya natural language processing untuk analisis kebijakan ketika ada kebijakan yang dikeluarkan itu contohnya tentang apapun lah undang-undang omnibus law apapun itu kira-kira respon respon kebijakan itu seperti apa nah saya kira saya kira itu itu bisa digunakan juga melalui AI yang menganalisis respon dari masyarakat lewat sosial media maupun AI juga bisa digunakan kalau dalam konteks kebijakan ya untuk analisis seapakah satu peraturan itu konvergen dengan peraturan yang lain tidak ada tidak ada pertentangan nah itu itu berapa contoh kecil Pak Pak Ari tentang AI untuk untuk apa post ekonomi baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kebijakannya terima kasih terima kasih bagaimana dari industri kita dengar satu lagi contoh kebutuhan solusi dari Astra saya curious sekali apakah ada self-driving car ini Astra kan Astra mobil nih mestinya bisa self-driving car di Jakarta ya Pak terima kasih pertanyaannya ini karena Astra Digital kan baru satu tahun dua tahun lah Pak ya kita we start with something gitu jadi konteksnya saya mungkin penerapan AI nya sendiri dan kebutuhannya sendiri masih di sekitar Astra Digital Pak jadi di Astra Digital seperti yang tadi saya sampaikan ada dua hal besar lah yang kita produk yang kita punya yaitu seva.id jadi bapak-bapak sekarang kalau mau beli mobil mobil baru ataupun mobil bekas gitu ya itu bisa lewat seva.id dan tadi diceritakan sama Pak Widiawan sendiri future is digital digital is now gitu ya dan setelah covid ya pasti semuanya orang ya lebih banyak digitalnya dibandingin dibandingin offline ya salah satunya ada di produk kita yang ada di Astra Digital yaitu seva.id nah kalau kita mikirin seva.id itu adalah perubahan yang tadi saya cerita Pak dari apa produk centrik kita punyanya apa dipaksakan ke konsumen tapi sekarang dibalik kita cek konsumen pengennya apa gitu dan kita sediakan sesuatu yang sesuai dengan konsumen salah satunya kita punya produk namanya pilihan expert buat mobil bekas nah si pilihan expert ini ini memudahkan sekali Pak kalau konsumen perlu pengen mobil bekas semuanya udah ada online dan kita udah certified hasil apa mobilnya dan konsumen tinggal beli di seva.id dan ini adalah kekuatan dari data analitik dan artificial intelligence yang kedua di mobility solution Pak kita punya yang namanya kalau Bapak cek di apps ya download Movic Movic itu singkatan dari monetize your vehicle jadi kalau ada UKM yang punya cuma 1-2 mobil mobilnya idle pengen disewain bisa langsung register disitu disewain Pak dan saya lihat sekarang belakangan ini trendnya orang kalau sewa mobil itu sewa mobilnya lepas kunci Pak kalau sewa mobil lepas kunci banyak hal yang bisa di implementasikan oleh AI dan kecerdasan buatan ini mulai dari verifikasi identifikasi dan lain sebagainya jadi tangible benefitnya sebetulnya besar sekali kalau kita memang memperhatikan sekali apa kebutuhan konsumen yang ujung-ujungnya yang tadi saya bilang Pak ujung-ujungnya sih kalau buat industri buat yang kita di practical ya harusnya harus ada business acceleration yang tadi saya sebutkan contohnya dengan customer experience buat kita ya profitability juga gitu Pak itu Pak lebih dari saya hebat terima kasih jadi tadi kita juga mengerti bahwa AI itu adalah mesin untuk membuat prediksi ya jadi istilahnya kalau saya sebagai penjual bisa memprediksi kebutuhan Anda dan harganya mau berapa sudah dipasang jadi mempermudah konsumen untuk mencari mendapat jadi istilahnya itu benar-benar goldmine ya untuk e-commerce bisa memprediksi kebutuhan customer kebahagiaan customer itu istilahnya ya dari Agro Maritim Pak silakan dari IPB ada input untuk contoh solusi yang praktis Pak ya untuk kalau bahas ini memang perlu karena kalian lihat ya IPB juga sedang mengembangkan smart blockchain artinya kombinasi AI dengan blockchain untuk sistem logistik yang PC nah kita lihat disini setelah saya pelajari blockchain itu berapa patentnya di dunia mungkin dari 2000 patent 1000 lebih itu dari Cina dan sisanya mungkin 900an Amerika dan negara-negara lain mungkin 1 atau 2 nah itu kita untuk itulah kita perlu kolaborasi dengan negara-negara maju agar kita tidak ada benchmark lah memang kita ini sudah hebat atau belum ya bagaimana perkembangan sana itu perlu saya pikir nah kemudian hal-hal yang praktis misalnya sebenarnya yang saya lihat tadi untuk kolaborasi dengan industri prediction kita gunakan deep learning untuk prediction untuk pertanian sangat perlu itu prediksi berapa sih prediksi hasil pertanian kita cukup gak untuk bulan depan beras yang ada di seluruh daerah di Indonesia sekarang lemah harga yang naik terlepas akibat inanity to predict dan sekarang kita udah punya alatnya deep learning nah itulah yang sedang kami gunakan bagaimana kita predict the customer demand not only the demand tapi preferensinya juga apalagi ada covid-19 bisa terjadi fluktuasi yang sangat tinggi ini kita sampai kita buat juga AI untuk predict panic buying orang ini udah panik atau belum hal-hal seperti itu sangat berguna untuk agro-maritim sehingga nanti sistem logistik pangan kita itu presisi tempat yang minta 100 kita kasih 10 yang minta 10 kita kasih 100 imbalance inventory jadinya terjadi nah hal itu bisa ditangani dengan menggunakan kecerdasan buatan alatnya sudah ada orangnya sudah ada yang bisa menggunakannya tinggal bagaimana kita sama-sama mewujudkan ini sekarang dan ke masa depan saya pikir itu jawaban saya pak ya terima kasih sebetulnya kita punya waktu juga sekarang saya lihat memang ada foto bersama nanti saya hitung kurang lebih 12 menit ya kita punya waktu atau 10 menit lah waktu yang 10 menit saya mau bertanya memutuskan lebih lebih akurat dengan tingkat risiko yang paling kecil jadi membantu dalam hal peran-peran kita untuk mengambil keputusan jauh lebih baik dan jauh lebih efisien itu itu yang saya rasa menjadi arah kita bukanlah mereka menggantikan manusia tapi dalam mereka memperkuat atau meningkatkan kualitas dari keputusan-keputusan kita dalam setiap berbagai macam peran kita begitu ya nah di kesehatan misalnya kalau kalau saya dengar bahkan di negara maju sudah diwajibkan pakai AI karena kalau kalau enggak nanti karena ada kisah dimana orang kan cedera kemudian dibawa ke dokter terbaik tapi kemudian masih ada efek yang berkepanjangan ditanya kepada second opinion terakhir ditanya ke AI baru ketahuan sebenarnya masalahnya dimana baru dilakukan operasi dengan baik jadi malah mestinya dari awal pakai AI dulu baru kemudian dilakukan tindakan secara lebih akurat oleh manusianya jadi saya melihatnya sebagai augment intelligence yang nanti membuat berbagai fungsi-fungsi peran-peran kita di dalam berbagai kegiatan itu jauh lebih baik keputusannya dan jauh lebih efisien makin demikian Pak baik apakah ada pendapat atau view lain dari pihak akademik silahkan Pak ada dua menit Pak singkat saja Pak apakah akan menggantikan saya kira secara umum akan ada beberapa pekerjaan yang tergantikan Pak khususnya pekerjaan rule of time kalau menurut buah AI Republik kalau pekerjaan itu 40% lebih itu rutin itu akan tergantikan nah cuman secara umum teknologi ya secara umum teknologi baru apapun itu AI IoT blockchain itu akan menggantikan pekerjaan lama tapi at the same time itu akan create pekerjaan baru yang bisa jadi pekerjaan baru itu akan jumlahnya lebih besar ketimbang pekerjaan yang tergantikan dan ini ini pelitian Amerika kan menggantikan itu Pak jadi Departemen Tenaga Kerja sana itu melakukan pelitian 100 tahun memang ada pekerjaan yang hilang karena teknologi tapi at the same time selama 100 tahun pekerjaan yang baru karena teknologi yang ada yang baru pun semakin bertambah jadi in general in general sih kita optimis saja Pak bahwa akan ada yang tergantikan tapi yang baru pun akan semakin semakin apa semakin banyak contohnya gini Pak pertanian pertanian itu tentunya yang menjadi petani itu akan akan lebih lebih sedikit ya cuman lahan juga semakin kurang cuman orang butuh makan semakin banyak karena penduduk dunia bertambah artinya pertanian harus semakin maju pakai IOT AI dan lain sebagainya dan tadinya selama ini yang butuh hanya petani tradisional aja sekarang butuh petani yang tahu IOT petani yang tahu AI dan lain sebagainya jadi jadi in general ID nya seperti itu Pak memang akan ada yang tergantikan tapi yang tumbuh baru akan justru lebih banyak dengan adanya teknologi yang baru terima kasih satu pertanyaan lagi ini saya mungkin tunjukkan kepada pemerintah mungkin ada waktu sekitar 3-4 menit untuk dari kementerian perindustrian apakah ada istilahnya program-program khusus untuk kesiapan dari sektor-sektor dari 7 sektor dimana setiap sektor mempunyai scoring ya kesiapan dari industri 4.0 begitu apakah ada program khusus untuk riset dan inovasi di sektor-sektor ini Pak dari pemerintah sendiri terima kasih ya jadi ini yang apa namanya kita secara pemerintah harus tahu positioningnya sekarang mapping yang ada jadi roadmap kita nanti ke depan juga kita lihat cuman harus ada indikator jadi kita fokus ke kita bagaimana membangun strategi nasional yang diskusi hari ini itu pasti harus ada arahnya harus ada targetnya harus ada indikatornya oleh karena itu Pemerintah Pemerintah menginisiasi alat ukurnya namanya Indi jadi indeks atau readiness daripada industri menerapkan 4.0 kita mapping semua tiap 7 sektor tadi ternyata angkanya baru di angka ada yang 2 ada berapa memang 3 tapi itu cukup major jumlahnya sedikit kayak piramid yang banyak ini kita lakukan bimbingan-bimbingan dan disitulah kita libatkan universitas institut research untuk membantu industri supaya dia lebih efisien untuk meningkatkan mengupgrade teknologinya jadi transformasi digital ini jalan dengan ada tadi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki misalnya yang paling sederhana bagaimana inventory-nya diatur inline dengan produksinya atau banyak reject-reject di pabrik itu kita harus gunakan satu device atau software yang bisa mengurangi reject-reject itu sehingga kualitas dari produknya juga meningkat atau di sisi konsumen terintegrasi ya inilah sebetulnya supply chains di dalam industri-nya sampai ke tingkat nasional itu juga terjadi apa namanya perbaikan-perbaikan dengan aplikasi teknologi karena konsep kita adalah jangan sampai dengan aplikasi teknologi ini malah industri-nya tidak berdaya saing konsep kita adalah berdaya saing terus tadi dalam policy employment saya kasih contoh sederhana aja kalau tadi menjawab yang tadi contohnya waktu itu orang takut apa kayak semuanya gojek Uber dan sebagainya ternyata justru meningkatkan kreativitas tadi sampaikan Pak Prof tadi justru sekarang e-food-e-food itu menumbuhkan usaha baru jadi artinya kesempatan teknologi ini juga terbuka dari sisi industri juga sama jadi nanti akan skill-skill baru yang diciptakan paling tidak orang mengerti bagaimana berteknologi berdigital sehingga muncullah satu apa namanya inovasi baru yang muncul di dalam nilai tambah ini tentunya konsep ini dituangkan di dalam strategi nasional tadi bersama-sama dari level pemerintahnya seperti apa level research and developmentnya seperti apa terus level swasta atau pihak industri individualnya seperti apa jadi nanti terintegrasi secara nasional jadi masing-masing punya perannya untuk mendukung Indonesia menjadi bisa bermain di kancah internasional saya kira itu terima kasih kepada penyaji Pak Indau Toyo saya ucapkan terima kasih tadi Pak Febriandi dari Astra Dr. Widjawan dari UGM Prof. Yandra dari IPB dan Dr. Taufik Lawasir dari Perindustrian saya ucapkan terima kasih saya kembalikan kepada MC Baik terima kasih Bapak Krishna Ari pribadi untuk waktu yang telah diberikan bagi kita semuanya memimpin diskusi panel kita dengan para panelis kita akan berfoto bersama bisa ditampilkan iya baik sudah siap semuanya ya 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 sekali lagi terima kasih Pak Krishna Ari pribadi dan juga para panelis kita pada siang hari ini ya teknopren waktunya kita akan lunch break terlebih dahulu tapi jangan lupa teknopren setelah ini kita akan kembali lagi tapi waktunya agak lebih maju ya 12 lewat 50 menit kita akan mulai untuk keynote speech berikutnya yaitu dari Spencer Morley Head of Business Development for AI or ML Asia Pacific and Japan public sector Amazon Web Service temanya adalah Reliable Smart City Development Strategy jangan lupa 12 lewat 50 kita akan kembali lagi dan jangan lupa juga nanti akan ada diskusi panel ketiga hari ini ya bidang prioritas reformasi birokrasi dan mobility atau smart city untuk pemanfaatan kecerdasan artifisial kemudian masih ada lagi keynote speaker kita dari Taiwan TNI Iten 2 founder di Taiwan AI Labs temanya AI Development Strategy for Healthcare dan diskusi panel keempat atau terakhir di hari ini adalah program stranas untuk bidang prioritas kesehatan ketahanan pangan riset dan pendidikan jadi pastikan teknopren kembali lagi 12 lewat 50 menit tetap bersama kami di inovasi Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020 terima kasih terima kasih terima kasih semua Pak Prof terima kasih semua terima kasih terima kasih Pak Ari terima kasih terima kasih sampai ke beranti terima kasih selamat menikmati Terima kasih 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 Spencer Marley yang merupakan Head of Business Development for AI MLAP in Japan, Public Sector of AWS. Has he joined us? Oke, already ya. Baik, saya akan membacakan CV dari Spencer Marley terlebih dahulu. Topik kita pada siang hari ini adalah mengenai Leveraging AI for Sustainable Smart Cities and Digital Government. Dan untuk CV dari Spencer Marley, Spencer is the Head of Business Development for Artificial Intelligence and Machine Learning for the Public Sector in Asia Pacific, Japan. He helps our customer use AWS AI or ML services and infrastructure to solve some of the challenges that their organizations face. Spencer has been with AWS for over three years and loves all things data related. In his previous role, he was program managing the AI or ML team for the commercial sector in Asia Pacific with a particular focus on the Amazon SageMaker Group of Services. And prior to joining AWS, Spencer worked for over 10 years in consulting with KPMG in both London and Singapore. And he specialized in financial modeling and data analytics, helping KPMG's customers to design, build, and also deploy bespoke solutions to solve business problems. Spencer is CFA charterholder and a former chartered accountant. He holds a master's degree in mathematics and specializing in statistics and also five AWS certifications, AWS or Amazon Web Service. Wow, such an incredible CV you have here, Spencer. Hi, how are you? Thank you. Yeah, very well, thank you. Thank you for the very warm welcome. It's an honor for us to have you here. Are you ready with your presentation? I am ready. Yes, absolutely. Time is yours. Perfect. Thanks very much. So it's great to have everybody join us today for this particular session, leveraging AI for sustainable smart cities and digital government. So in this session, you'll discover how AWS is democratizing machine learning for every organization and see how some of our customers are using AI and ML in the public sector. There's lots to cover today. So let's get started. So let's get started. Now, whilst machine learning has been around for over 50 years, we tend to go through so-called hype cycles in the domain where the excitement builds up and then fades away. This time around, however, there's a real feeling that it's different. And there are four key reasons why. Firstly, the compute resources available for machine learning are doubling every three and a half months, which is approximately five times faster than Moore's law. This, in particular, I find mind-blowing to contemplate. And it's important because we need a lot of compute resources to train machine learning models. Secondly, there's an explosion of data in our daily lives. And, sorry, I realize that I don't have my slide sharing. Bear with me one moment. Sorry, I'm not so familiar with Zoom. I'm just trying to work out how to share the slides. Okay, if you just bear with us, please. We're just getting the slides up. Okay. 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 selamat menikmati 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 Unsupervised learning is often used to divide data into groups by similarity, like clustering. Unsupervised learning is also good for insightful data analytics. Sometimes the program can recognize patterns that humans would have missed because of our inability to process large amounts of numerical data. The programmer does not know what they are trying to find, but there are surely some patterns and the system can help detect them. This is most commonly used for segmentation of data, anomaly detection, recommendation systems, risk management, and fake images analysis. Finally, reinforcement learning refers to models that learn through consequences of actions in a specific environment. This is very similar to how humans learn through trial and error. Humans don't need constant supervision to learn effectively. Like in supervised learning, by only receiving positive or negative reinforcement signals in response to our actions, we still learn very effectively. For example, a child learns not to touch a hot pan after feeling pain. And so reinforcement learning is most commonly used for self-driving cars, games, robots, and resource management. And so on to slide seven, please. Now, what about Amazon.com? Just slide. Amazon.com have been applying machine learning in areas such as personalization. So it's just back a couple of slides, please. Amazon.com have been applying machine learning in areas such as personalization and supply chain for more than 20 years. They have improved that original personalization model significantly over time and made machine learning an integral part of their business. They use machine learning throughout their fulfillment process, including developing a forecast system that can predict the appropriate amount of demand for each product that they sell worldwide. They've also developed natural language processing technology to give consumers an entirely new way to interact with technology through echo devices. And finally, developed groundbreaking technology with autonomous flights via prime air drones and using robotics in fulfillment centers to get packages to customers faster. We say that our mission in the AI ML team at AWS is to put machine learning in the hands of every organization. We want to take our experience and expertise with machine learning across Amazon and put it in the hands of every developer, data scientist, engineer, and researcher. In other words, we want to simplify machine learning. We want to make it easy for everyone to build intelligent applications. We're moving on to slide 10, please. At AWS, we divide our AI ML stack into three layers, the AI services, the ML services, and the machine learning frameworks and infrastructure. As you move down the stack, you need more machine learning expertise and skills, but you get more flexibility. Let's take a quick look at each of these in turn. At the top of our stack are our AI services. Here we serve organizations who want to add solution-oriented intelligence into their applications through an API call rather than developing and training their own models. We have taken the most common problems, collected data, trained models, and published them through an API so that the customer doesn't have to do it for themselves. Under vision, we have recognition for image and video analysis. For speech, we have poly and transcribe. These are our text-to-speech and speech-to-text services. Under the text category, we have translate, comprehend, and textract. Translate is fairly self-explanatory. To extract text and documents, including forms, tables, we have textract. Comprehend is our natural language processing service, which helps us to understand what is being said in text. We also have special versions of transcribe and comprehend for the medical industry. Under search, we have Kendra, which we position as enterprise search with machine learning. Lex is our conversational interface, the brains behind Echo, and a service that works well in tandem with Amazon Connect, our digital call center. For hyper-personal recommendations, we have personalize. And for time-series forecasting, we have forecast. Here, you can leverage over 20 years of experience from Amazon.com in generating recommendations and supply chain management. Fraud Detector is a service for detecting online identity and payment fraud in real time. This, again, leverages the experience of Amazon, preventing fraudulent attacks. And finally, CodeGuru helps to automate code reviews, and Contact Lens provides analytics for your Connect call center. I just noticed there on the slides where I'm on slide 12, and I think that is slide 17. That's slide 18 there. So if you could just move back about six slides, that would be good. Yeah, so that's the first one. So we're on slide 12, which is the Amazon machine learning stack. Moving on to the middle layer of the stack. Yep, just that one. That's perfect. Thank you. Moving on to the middle layer of the stack. This is our machine learning services, which are the collection of Amazon SageMaker services. SageMaker is a fully managed service that removes heavy lifting from each step of the machine learning process. With SageMaker, you have the flexibility to use the end-to-end offering, but you can also use any individual component as a module. For example, for data labeling or hosting models. If the top layer of the stack, the AI services, did not meet your requirements for a given use case, then you may need to collect your own data, train your own model, and deploy it. Now, since there aren't that many expert practitioners out there, our goal is to make it easier for everyday developers, engineers, and data scientists to build, train, and tune their own machine learning models. And that's what SageMaker is for. I'll just quickly run through what each of these services do at a high level. So, Ground Truth helps you build and manage highly accurate training data sets quickly. The Marketplace is a digital catalog of pre-trained models. For example, Gluon NLP Sentence Generator, Gluon CV DeepLab Semantic Segmentation, and the Gluon CV YOLO V3 Data Detector. SageMaker Studio is a visual IDE for the complete machine learning workflow, unifying all the tools for machine learning development. SageMaker comes with dozens of built-in algorithms, such as XGBoost, K-Means Clustering, and Principle Component Analysis. They are optimized for speed, scale, and accuracy, and they can perform training on petabyte-scale data sets. SageMaker Notebooks provide one-click Jupyter Notebooks that you can start working with in seconds. Experiments lets you launch, track, compare, and evaluate thousands of model training experiments. and model versions to quickly identify the best-performing models. SageMaker Processing is a managed solution to run data processing and model evaluation workloads. And training models is easy with SageMaker. Simply specify the location of your data, indicate the type and quantity of instances you need, and get started with a single click. SageMaker can also automatically tune your model by adjusting thousands of different combinations of algorithm parameters to arrive at the most accurate predictions the model is capable of producing. SageMaker Debugger automatically detects several classes of errors and allows interactive analysis of training metrics. AutoPilot makes machine learning easier and faster, you can build classification and regression models without deep machine learning knowledge. Hosting automatically scales the performance needed for your application using auto-scaling. You can also host any model that adheres to the specification for inference Docker images. Model Monitor monitors models in production and detects errors so that you can take remedial actions. SageMaker Neo enables to train machine learning models once and run them anywhere in the cloud and at the edge. It optimizes models to run up to twice as fast with less than a tenth of the memory footprint and no loss in accuracy. And finally, augmented AI makes it easy to build the workflows required for human review of machine learning predictions, such as content moderation and text extraction from documents. And so moving on to the next slide, please. So finally, the bottom layer of the stack comprises all the underlying frameworks, interfaces and infrastructure, and it's designed for expert machine learning practitioners who want full control over their machine learning pipeline. Just quickly, there are three deep learning frameworks, and these are predominantly TensorFlow, PyTorch and MXNet, and these are all supported. Keras and Gluon are interfaces that work with TensorFlow and MXNet, respectively. Scikit-learn is a very popular machine learning framework, and Horovit is a distributed training framework. The DeepGraph library is self-explanatory. It's a library for deep learning on graphs. On the right-hand side, the deep learning AMIs and containers are Docker images pre-installed with deep learning algorithms to make it easy to deploy custom machine learning environments quickly and let you skip the complicated process of building and optimizing your environments from scratch. For GPUs and CPUs, all the underlying instances are available through EC2, ECS, or EKS. Amazon Elastic Inference allows you to attach low-cost GPU-powered acceleration to EC2 and SageMaker instances to reduce the cost of running deep learning inference to 75%. Inferentia is a high-performance machine learning inference chip, custom designed by AWS. And finally, the FPGA instances are high-performance compute instances with field programmer or gate arrays that are programmed to create custom hardware accelerations. Moving on to the next slide. Thank you. That is the full stack there again, one last time. Moving on to the next slide. In Gartner's first evaluation of cloud AI developer services, AWS was recognized as the leader in this space with the highest score in both axes of measurement, the ability to execute, and the completeness of vision. Now let's take a look at some of our customers in the public sector and how they've been using AWS machine learning technology. Where else to start than with the pandemic that has had such a devastating impact on our economies and our day-to-day lives? Well, there have been a number of ways in which our customers and partners have been using AWS technology to mitigate some of the risks that we face. The first is personal protective equipment or PPE detection. Next is social distance monitoring. And finally, detection of elevated body temperatures. We're seeing a lot of interest in contactless experiences like check-ins that take advantage of face recognition and liveliness detection. Also, customers are performing contact tracing to identify exactly who has been near an infected person. Let's now take a closer look at the first two. So face masks have become ubiquitous worldwide, and they could be with us for some time to come. Our customers wanted automatic ways to track compliance of their employees and citizens. In some cases, they want to deny entrance for those without PPE. Ad-hoc approaches have a number of challenges. Without a reliable automated solution, customers have no idea how well they're doing. For example, if a mask is being worn, is it covering the nose and mouth correctly? Amazon Recognition from AWS now supports PPE detection for our customers. As you can see on the right, recognition will give you bounding boxes for masks, gloves, and helmets, but it also gives you a confidence score for each item and a score for the likelihood that the helmet, mask, or gloves are being worn correctly. This recognition service works for multiple people in an image and also works for video streams. For social distance monitoring, some of our customers want to monitor compliance in real time, but most are looking for aggregate monitoring to identify hotspots and to mitigate the most congested areas through process, redesign, and signage. The image on the left shows a distance detection algorithm built using Amazon SageMaker. We take a video feed, either streamed to the cloud or processed on an edge device, and for each frame, we put bounding boxes around all the people. We then calculate the distance between each pair of people and keep track of the minimum distance. People that are too close together are flagged as red. This works well with most security cameras and requires no upfront calibration. On the right-hand side, you see a sample dashboard of aggregated results, which gives customers an easy way to aggregate data, but also drill down to understand how they are doing and where they need to focus. Moving on to non-COVID-related items. The first one is Coursera, who are, of course, a leading provider of universal access to the world's best education. They partner with over 190 top universities and organizations to offer courses online to more than 40 million users. With over 4,000 classes available, their challenge is to tailor the experience to the personal interests of every user. And Amazon Personalize allows them to adapt to individual preferences in real time, providing highly relevant recommendations that engage their learners. Within a few weeks, Coursera was able to develop and deploy a personalized model into production and automatically scale for their 40 million users. ETS, the Educational Testing Service, is the world's largest private non-profit educational testing and assessment organization. They use Amazon Poly to introduce new features that help students. The GRE, the Graduate Admissions Exam in the US, is timed, but blind and low-vision test-takers can't see the timer. However, using Poly, these students get an auditory glance at the clock. A chime signals a notice, and then a message is delivered to them. This creates a more equitable test-taking scenario for these students. The Driver and Vehicle Standards Agency, the DVSA, is responsible for driver and vehicle safety in the UK. The DVSA relies on a team of 266 vehicle examiners to carry out spot checks on 66,000 Ministry of Transport testers at over 24,000 garages. Deciding which garage to spot check used to be a manual paper-based operation, but using Amazon SageMaker, they built a risk modeling tool to identify abnormal MOT testing behavioral patterns. The model has prompted 3,200 site reviews, 74% of which resulted in an unsatisfactory or needs improvement rating. Of these site reviews, 33% of visits to high-risk garages resulted in disciplinary action or warning letters. This tool was named the AIML Project of the Year in 2018 at the UK IT Industry Awards. Transport for New South Wales is the government agency responsible for the Australian state's extensive public transport network, including rail lines, buses, ferries, and more. They wanted a quickly and easily train a model that could predict customer patronage across the network using real-time weather patterns and other data sources. By using Amazon SageMaker, teams effectively saved half the time required to build and train models. Model training took just 35 minutes with no special skill set required, and they can predict patronage figures 48 hours in advance. The Beth Israel Deaconess Medical Center, the BIDMC, is a teaching hospital of Harvard Medical School. Before commencing surgery, staff previously needed to verify that patients had completed the proper consent form. This paper form had multiple formats and was often buried in scanned copies of the patient's medical records, resulting in delaying or cancelling numerous surgeries every year. BIDMC used TensorFlow on Amazon SageMaker to automatically review fax medical records for each patient, identifying if there is a consent form, providing access to the form via the electronic health record system. This helps BIDMC to better utilise their human and physical resources whilst removing unneeded expense due to delays and cancellations. FINRA is a not-for-bit organisation authorised by the US Congress to protect America's investors by making sure that the broker-dealer industry operates fairly and honestly. They receive millions of documents with unstructured data to support investigative examination and compliance processes. Previously, investigators and examiners had to manually go through documents page by page to find what they needed. FINRA now use Amazon Comprehend to quickly extract names of individuals and organisations and match the extracted entities to FINRA records. This exponentially increases the scope of investigations while shortening the time to conclusion. And finally, C-SPAN is a public service that provides beginning-to-end video proceedings of the US House of Representatives, the US Senate and other forums where public policy is discussed, debated and decided, all without editing. Using recognition, it more than doubled the amount of video that could be indexed annually from 3,500 to 7,500 hours. C-SPAN reduced the labour required to index an hour of video from one hour down to 20 minutes. They uploaded 97,000 images in less than two hours and deployed in less than three weeks. Now let's talk about how you can get started with AWS. So while technology is important to build successful machine learning initiatives, the organisation culture is also important to ensure that you are ready to embrace transformation, that you have the skills in-house or can partner for expertise, experience and best practices. We sometimes hear that organisations don't move ahead because they feel like they don't have the technical expertise to be successful. The truth is, you can't buy your way into talent. There's not enough of it and it can get very expensive. Instead, you have to focus on developing internal talent. We have seen that developers are able to obtain the right skills with a high success rate when engaged with good hands-on training. Amongst the options for training, we have the Machine Learning University, which uses the same curriculum used to train Amazon's developers and data scientists. There are over 65 training courses totaling over 50 hours of free content, plus hands-on labs and documentation. There are learning paths for developers, data scientists, data platform engineers and even business decision makers. We have seen well over 100,000 developers start their machine learning journey with this content. Having strong training programs can also help you attract and retain talent. We've also developed tools like DeepRacer and DeepLens to get aspiring machine learning developers hands-on with the technology. AWS DeepRacer provides developers with the opportunity to learn, upskill and get hands-on with machine learning through a fully autonomous 1 18th scale race car driven by machine learning. A 3D racing simulator and a global racing league also help you understand reinforcement learning. AWS DeepLens is commonly used for object detection and sensor analysis projects. Models trained in Amazon SageMaker can be sent to AWS DeepLens with just a few clicks from the AWS Management Console. To help you identify a use case and bring it to proof of concept we have the Amazon Machine Learning Solutions Lab. The Solution Lab pairs your team with Amazon Machine Learning experts to prepare data, build and train models and put models into production. It combines hands-on educational workshops, brainstorming sessions and advisory professional services to help you work backwards from your challenges and then go step-by-step through the process of developing machine learning based solutions. At the end of the program you'll be able to take what you've learned through the process and use it elsewhere in your organization. And finally the AWS Machine Learning Embark program is designed to start your organization on the journey to machine learning success. The content is based on years of proven success helping organizations adopt machine learning. As well as Amazon's own journey the program starts with an interactive workshop to identify the right problem to tackle followed by on-site hands-on training to ramp up your team's skills quickly through practical application. Your developers then have the opportunity to partner with AWS Machine Learning experts from the ML Solutions Lab to build at least one proof of concept. The program also includes an AWS DeepRacer event to get your organization motivated to embrace machine learning through hands-on friendly competition. With the practical skills knowledge and motivation derived from the program your organization will be ready to take your machine learning to the next stage. So that's it in terms of scheduled content for this session. I'd very much welcome any questions that you have in the remaining time. Thank you so much and we are in a question and answer time now. We have some questions here. Okay. As we scale up digitization and use of AI or ML everyone is worried that jobs will be taken over by machines. What are your views, Spencer? Yes, I think it's a common concern we hear. What I would say is that actually we best see that AI and machine learning are best to augment humans. So if we think about, for example, a digital contact center or a chatbot what we can actually do is take some of the most common repetitive tasks that perhaps people don't enjoy doing anyway and then we automate some of those. And then what that means is that the humans can focus on the higher value adding and more rewarding work. So certainly what I see in the near future is that we use AI and ML not to replace humans but to enhance them and the work that they're doing. All right. and actually we have some more questions but our time is limited here. One more question, okay, Spencer? Sure, yeah, absolutely, go for it. What about cost and security of utilizing cloud for AI ML especially on AWS cloud? Sure, okay, let me just quickly touch on that then. So in terms of security, so we effectively fit within the AWS shared responsibility model. So AWS is responsible for the security of the cloud and there are many things that we have in place for that in terms of like physical protection of the buildings and then other things we do around the hardware and then our customers are responsible for security in the cloud in terms of the workloads of their building. What you see with the machine learning services is that the data is encrypted both in transit and at rest, so it's secure in that way. but there are many tools, many security tools AWS make available to help customers with security. From a cost perspective, most of the AWS machine learning services are actually pay-as-you-go. So in that sense, it's kind of automatically cost-efficient in terms of you're only paying for what you're using. So if you remember that three-layered stack that I showed, the top layer is all pay-as-you-go. So you're basically the number of images that you send or the amount of text that you send to the services, you get billed for that. So it's automatically cost-efficient. On the middle layer there, the SageMaker service, we have a number of efficiencies that we can provide to our customers. So for example, training on some of the excess capacity that we have, that offers savings up to 90%. You can also host multiple models behind the same end point. Again, that helps save significant money. And then we have a few white papers as well that help advise our customers on how best to architect machine learning workloads all designed around making it secure and cost effective. All right, perfect. I think that's it for this session. Spencer, thank you so much for your time. You're very welcome. But before you go, we are going to take a picture first with all the participants. that is joining us with us today. Bisa ditampilkan di layar untuk para peserta, participant kita pada siang hari ini. How is everything in Singapore? Is everything okay? All good. Yeah, all good here. Safe and well, thank you. All right then. Sudah siap semua? Baik, mari kita berfoto bersama. One, two, three. One more. One, two, three. All right. thank you so much Spencer. Send our regard to AWS team in Singapore. Bye. Keep healthy. Thanks everybody. Ya, Technoprend tadi sudah ada Spencer yang sudah membawakan topik kita pada siang hari ini. Leveraging AI for sustainable smart cities and digital government. Dan setelah ini saya akan menghantarkan Technoprend untuk masuk ke diskusi panel yang berikutnya. Ini adalah diskusi panel ketiga di hari ini ya. Di hari ketiga, diskusi panel ketiga. Temanya adalah bidang prioritas reformasi birokrasi dan mobility smart city untuk pemanfaatan kecerdasan artificial. Tentunya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana. selamat menikmati. selamat menikmati. Teknoprend Technoprend seperti yang sudah saya informasikan tadi. Cepat sekali kan kita kembali lagi. Nah, sekarang waktunya kita akan masuk ke diskusi panel ketiga di hari ketiga dengan tema bidang prioritas reformasi birokrasi dan mobility smart city untuk pemanfaatan kecerdasan artificial. Dan moderator kita pada siang hari ini hadir bersama saya di studio ada Insinyur Fazri Sentosa Master of Business ini CEO dari PT Transbeard Communication Trans Hybrid Communication Nah, saya bacakan saya bacakan CV dari Bapak Fazri Sentosa saat ini beliau aktif di Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas atau APIC sebagai ketua Compartment Smart Mobility and Logistics sebagai profesional Fazri Sentosa saat ini menjabat sebagai CEO PT Trans Hybrid Communication dan komisaris beberapa perusahaan di bidang teknologi coaching dan distribusi ya sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Direktur Wholesale and Enterprise PT Indosa tahun 2007 sampai di tahun 2015 dan juga Direktur Komersial Perum Bulog tahun 2015 hingga 2016 dan lulus sebagai Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1986 dan Master of Business dari The University of Technology Sydney di tahun 2001 baik itu tadi CV-nya sudah saya bacakan bagaimana kabar Pak Fazri sehat Pak ya semangat sudah tiba di studio kita dan sudah siap untuk mengantarkan diskusi panel kita baik langsung saya serahkan kepada Pak Fazri untuk memimpin diskusi panel kita baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang yang kami hormati Kepala BPPT Bapak Hamam dan tentunya seluruh peserta webinar diskusi panel seri 3 pengantar kami adalah sebagai serata nasional AI mungkin sedikit bagi yang baru bergabung serata nasional AI membahas dan menetapkan 4 fokus dan 5 bidang prioritas 4 fokus tersebut adalah 1. etika dan kebijakan 2. pengembangan dan talenta 3. infrastruktur dan data 4. riset dan inovasi industri sedangkan 5 bidang yang menjadi prioritas adalah 1. layanan kesehatan 2. reformasi birokrasi 3. pendidikan dan riset 4. ketahanan pangan dan 5. mobilitas dan kotak pintar diskusi panel kita hari ini membahas bidang prioritas khususnya dalam reformasi birokrasi dan smart city sesi kita akan dimulai dengan paparan dari strategi nasional itu sendiri khususnya bidang prioritas dan reformasi dan berlokasi dari bapak Yono Rekso Projo dokter Yono termasuk dalam tim penyusun strategi nasional KA dan merupakan ketua POKJA bidang prioritas quick win setelah itu akan ditanggapi oleh para panelis namun sebelumnya saya sapa dulu dokter Yono selamat siang selamat siang moderator selamat siang selamat siang semua akan ditanggapi oleh empat orang panelis yaitu Insinyur Rudi Suprihadi Prawiradi Nata beliau adalah deputi bidang pengembangan regional Bapak Penas mewakili unsur pemerintah pusat selamat siang Pak Rudi selamat siang Pak Pajri bapak dokter Yudhistira Nugraha Direktur Jakarta Smart City mewakili unsur pemerintah daerah selamat siang Pak Yudhistira selamat siang Pak Pajri selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya kemudian Profesor Suwono Sepangkat Guru Besar ITB mewakili unsur akademisi dan juga mewakili komunitas karena Profesor Suwono adalah Ketua Umum dari Asosiasi Prakasa Indonesia Cerdas dan beliau bersama saya di panggung selamat siang Pak Pajri dan para peserta webinar siang ini dan yang terakhir pandai kita adalah Bapak Raditya Wibowo beliau adalah Group Head of Transportation Gojek mewakili unsur industri Selamat siang Pak Raditya Selamat siang Pak Fajri dan peserta webinar semuanya Ya baik Baik sebelum Dr. Yono menyampaikan paparannya saya akan membacakan riwayat singkat dari Dr. Yono Dr. Yono adalah pengajar di Universitas Pertahanan dan juga pengajar dari SESCO TNI dan SESPIMPOL Dr. Yono juga anggota Task Force Riset Nasional Sektor Pertahanan di Kemen Ristek Sebagai profesional Dr. Yono saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Tira Austinite TBK dan VP Corporate Affairs Sintesa Group Dr. Yono lulus S1 dari Fakultas Teknik UI Spesialisasi Arsitek Bangunan Kapal dan mendapat gelar PhD dari University of London dalam bidang Computer Aided System Engineering Baik untuk tidak berpanjang kami persatakan Dr. Yono untuk menyampaikan paparannya namun sebelumnya kami ingatkan bagi peserta yang ingin memberi tanggapan dan pertanyaan silakan menuliskannya langsung di menu chat silakan Dr. Yono Terima kasih moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Kepala BPT dan para panelis tentunya moderator dan para pemirsa baik yang datang langsung di studio maupun yang online selamat siang perkenankan saya sedikit menjelaskan saya kira ini sebetulnya sudah berturut-turut dijelaskan tapi mungkin hari ini kita punya panelis yang saya kira cukup kompeten untuk bisa memberikan masukan dan diskusi yang menarik seputar dengan bagian dan sebagian saja dari apa yang kemudian dijadikan rencana prioritas oleh Pogja Stranas AI yang saya kira akan menarik untuk bisa disimak baik untuk tidak memperlambat waktu saya akan coba share dulu mudah-mudahan terlihat di screen saya akan mulai saja ini materi ini akan saya spesifik secara spesifik saya gambarkan secara general dari apa yang dilakukan pada saat kita mencoba untuk mengembalap apa yang menjadi prioritas dan juga quick win dari yang ingin dicapai atau mungkin bisa dicapai dalam satu kurun waktu tersebut seperti kita ketahui semuanya bahwa Stranas keberdasan artifisial ini sebetulnya ditujukan untuk menjadi guidance guidance sebagai semua pihak baik kementerian lembaga instansi institusi dunia pendidikan masyarakat secara umum industri khususnya untuk bisa melihat apa yang akan dijadikan satu focal point yang bisa secara bersama-sama kita melakukan perkembangan agar perkembangan ini bisa terkonsentrasi pada satu titik yang bisa disepakati untuk bisa dilakukan karena kita tahu ada banyak kendala kita ngomong mengenai kerjasama khususnya kalau kita ngomong soal data terkait dengan data dan infrastruktur yang saya kira penting untuk bisa dipahami bahwa ini hanya akan bisa dilakukan secara serempak dan seranas ketirian artifisial ini itu dibangun bersama-sama waktu itu di apa namanya sponsori atau dimotivasi oleh BWPT khususnya kemudian disambut oleh Kementerian Restek dan dalam rangka membangun seranas ini kami juga mengundang banyak pihak institusi kemudian juga lembaga-lembaga dari universitas industri khususnya asosiasi-asosiasi komunitas yang terpaut dengan urusan kerjasama artifisial sehingga kami banyak melakukan konsultasi khususnya dan kemudian membangun simulasi-simulasi sebelum kami kemudian melakukan formulasi dan langkah berikutnya setelah formulasi itu dibuat tentunya kelembagaan ad hoc yang dibangun dengan kepanitiaan di mana ada pengarah kami melakukan diskusi secara intens dan dari sana muncullah kemudian apa yang disepakati menjadi strategi nasib untuk itu tentunya kami tidak gegabah begitu saja untuk memilih apa yang tentunya kami harus melihat parameter-parameter yang kemudian bisa dijadikan satu pegangan untuk itu kami kebetulan mendapat amanah bisa menerjemahkan apa yang kemudian bisa dijadikan prioritas dan juga dijadikan quick win maka kami mencoba untuk menurunkan 8 parameter ada SWOT analisis yang kami lakukan untuk melihat apakah bidang-bidang terkait ingin disodorkan atau permasalahan yang kira-kira mungkin dilakukan ini bisa dan cocok dengan apa yang dilakukan memang dalam hal ini kami akan mengalami kendala yang cukup unik yaitu karena ada beberapa tim Pogja yang lain yang masing-masing punya fokus yang sendiri-sendiri saling tarik menarik untuk bisa mendorong bahwa prioritas yang datang dari kelompok kerjanya adalah yang paling harus diutamakan tapi kerjasama yang cukup baik kita bisa menemukan dengan scoring sistem kemudian memilih prioritas-prioritas apa yang saya kira kemudian menjadi catatan dalam salah satu hal juga yang kami jadikan referensi itu adalah Indonesia Vision 2045 mana di situ juga ada keinginan untuk bisa mendorong satu misi yang akan mengawal pembangunan artificial intelligence yang terkait dengan isu kemanjirian yang harus dimiliki oleh Indonesia hal lain juga kita jadikan sebagai referensi dan parameter adalah tentunya dan rencana atau pertama membangun Indonesia Industry 4.0 yang lain yang kita juga jadikan catatan dalam rangka kita membangun kejuampingan kita adalah kesiapan itu sendiri jadi bagaimana apa namanya kesiapan yang sudah ada saat ini infrastruktur human resources dataset yang available karena pada saat kita ingin membangun satu sistem yang robust kita membutuhkan juga standard operating procedure yang workable ini akan menjadi satu hal yang penting untuk bisa dipahami selain juga kita melihat apa yang kira-kira bisa langsung dimanfaatkan secara praktis pada saat kita membangun kawan-kawan dari industri dan juga kamar dagang kita ajak berdiskusi dan memberikan masukan kira-kira apa yang secara langsung bisa langsung dimanfaatkan yang lain juga yang kita lihat adalah apakah dari apa yang kemudian kita tentukan sebagai prioritas ini bisa memberikan nilai tambah terkait dengan ekonomi dan juga hal yang memberikan nilai tambah kepada kehidupan masyarakat secara luas kita juga tahu pada saat situasi dimana ada pandemi COVID-19 dimana kita membutuhkan satu yang kemudian dikenal yang nama new normal living ini juga akan menjadi hal yang sangat menarik dimana teknologi mungkin bisa berperan banyak bisa menemukan bukan hanya obat tapi juga bisa memberikan arahan-arahan yang lebih tepat bagaimana new normal itu harus dijalankan yang lain tentunya ada hal-hal terkait dengan regulasi ada IKN RIBIN dan yang lain-lain kita juga jadikan catatan-catatan dalam kita membangun referensi ini untuk menjadi acuan Indonesia juga penting untuk bisa melihat posisinya secara internasional dimana ini menurut kami adalah satu opportunity satu opportunity yang sangat-sangat menarik buat Indonesia yang bisa unggul karena tidak membutuhkan apa namanya ya artinya infrastruktur data kita sangat butuhkan kerjasama dalam pertukaran data yang kita butuhkan tapi ini satu fasilitas yang saya kira tidak seperti kalau kita ingin membangun satu industri seperti industri wahana bergerak misalnya kita dimana butuhkan laboratorium uji coba yang jauh lebih kompleks daripada hal yang dibutuhkan disini hanya yang dibutuhkan yang paling penting disini adalah lagi workbook exchange of information rules dan juga policy nah ini salah satu contoh dimana kami mencoba untuk menerjemahkan bangunan-bangunan yang ada dalam Stranas salah satu contoh yang saya ambil ini adalah satu bangunan yang diambil dari sektor industri dimana disini kita mencoba untuk melihat apakah bisa melakukan satu sinergitas yang bisa dijadikan fondasi dan juga pilar-pilar untuk membangun mencapai apa yang dijadikan visi dan misi dari AI industri development nah disini di tengahnya kita lihat hal-hal yang paling penting yang sepatnya terkait dengan etika bagaimana cara melakukan management bagaimana memahankan strategi dan yang lain-lain ini adalah hal-hal yang saya kira penting untuk bisa dilihat dan dipahami untuk kemudian bisa diukur secara langsung nah seperti tadi sudah dijelaskan ada lima prioritas untuk area yang kita apa namanya kembangkan untuk mencapai tahun 2045 dibalik lima prioritas itu tentunya ada empat purpose area yang dijadikan catatan ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh moderator ada alat kaitan etika kebijakan policy kemudian talent development data dan infrastruktur availability exchange standard operating procedure infrastruktur juga menjadi satu hal yang sangat penting dimana kalau kita ingin melakukan action formation secara real time kita bisa dilihat apa namanya interconnection yang harus disediakan yang lain tentunya tidak kalah penting dari purpose area ini adalah terkait dengan research dan inovasi untuk industri karena ujung-ujungnya adalah kita harus membangun sesuatu yang sebagian besar harus bisa dianfaatkan walaupun ada beberapa nanti yang sepatnya fituristik yang mungkin belum saat untuk dipergunakan dan kita hanya dengan melakukan hal seperti itu maka Indonesia akan ada di lini terdepan untuk pengembangan AI tapi tentunya kita juga harus pikir mengenai pemanfaatan langsung dalam dunia industri nah untuk itu maka kemudian semua sepakat untuk melihat lima prioritas yang dijadikan unggul pertama adalah kesehatan kesehatan adalah satu hal yang sangat-sangat penting karena tanpa kesehatan saya kira sulit kita bisa mencapai apa yang kemudian menjadikan tujuan utama kita saya masih ingat apa namanya Jack Ma sekali waktu pernah bicara dan saya kira ini satu hal yang marah bisa disimak dibilang kalau ada kera diberikan uang dan pisang dia akan pilih pisang karena dia gak tahu kalau uang itu bisa beli pisang lebih banyak dan orang kalau disodorkan antara uang dan kesehatan maka orang akan cenderung pilih uang karena dia tidak tahu kalau kesehatan itu akan bisa mendatangkan uang lebih banyak nah disini saya kira menarik melihat apakah peran AI ini bisa juga siasati hal sehingga orang lebih concern terhadap health di saat dia konsentrasi dan fokus kepada uang nah ini menarik yang lain adalah di report reform ini nanti akan di bahas lebih lanjut kemudian yang ketiga education research food security tangan-pangan jadi satu hal yang sangat penting saya kira Indonesia menjadi satu tempat dimana apa namanya kita memiliki soil yang cukup kaya karena banyak gunung api tapi kita masih belum optimal bisa mengumpulkan ketahanan kita dan disini saya kira AI sangat banyak bisa yang terakhir adalah mobility atau smart city ini satu hal yang tidak bisa dibendung ini akan datang whether you like it cepat atau lambat nah itu saya kira kita harus ada di lini paling depan kalau kita tidak ingin hanya mengekor dan ada di tempat yang di belakang terus gitu untuk pemangan kota yang kita tinggalin sendiri specific target untuk birokusi reform yang kita lihat disini ada beberapa sebagai satu contoh ini hanya saya jadikan teaser saja untuk para panelis mungkin nanti kita untuk bisiknya lebih lanjut pertama-tama adalah satu hal yang menunjukkan untuk mendatangkan hal-hal yang bersifat efisiensi dan efektivitas dari kinerja tentunya ini akan memberikan dampak terhadap profesionalitas dari governance yang juga lebih baik dan lebih bersih ada empat hal yang saya catat disini yang pertama adalah untuk bisa forming jadi membuat perfeksi dari undang-undang dan aturan-aturan sehingga bisa tercipta good governance ya kita lihat disini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang kemudian juga Pak Presiden yang cekat mengkritik dan meminta untuk dipotong dipotong beberapa eselon ini saya kira satu hal yang sangat penting kemudian better organize tentunya yang lain adalah develop effective control mechanism dan yang keempat efektif efficiently manage administrative dispute kalau ada dispute atau permasalahan di lapangan yang lain adalah mengenai mobility dari smart city ini ada banyak hal ya kalau kita bicara mengenai smart city teknologi yang dibutuhkan untuk misalnya waste management energy efficiency transport mobility dan yang lain-lain saya kira ini nanti bisa lebih dipahas lebih lanjut oleh para finance nah quick win parameter tentunya kita harus memiliki karena ini adalah satu hal yang sangat penting dan disini saya kira kita mengukur dan melihat dari hal-hal yang paling mungkin tercapai karena kita hanya memberikan waktu sekitar satu tahun jadi sudah banyak teman-teman di industri yang mengembangkan teknologi ini dan saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan pada mereka untuk menguji cobakan atau mengimplementasikan langsung teknologi yang dilihat roadmap yang kita coba dorong kita bagi tiga tiga bagian pertama 2020-2024 fokus area roadmapnya ada dan bisa dilihat nanti di luaran seranas KA dan kemudian 2024 mengenai prioritas dan implementasi areanya juga bisa dilihat di dokumen tersebut termasuk fokus area roadmap hingga tahun 2045 ada beberapa hal yang dibutuhkan yaitu sinergitas khususnya baik pedagogic reform dan juga mobility smart yang pertama adalah ekosistem dan correct mindset yang dibutuhkan secara kondusif harus dibangun menyediakan sufficient fund dari infrastructure development dan landnya kembali simulan moving forward tentunya kita harus terus jalan ke depan melihat secara hati-hati apa yang paling mungkin bisa diganti dan diganti secara perlahan jangan kaget karena kalau diganti terlalu cepat saya takut nanti ada kebijakan yang harus ditarik kembali dan lain-lain ini adalah satu hal yang saya kira sangat penting bahwa regulation technology menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat nah ada synergy map yang juga sempat disiapkan dimana disini menjelaskan dibutuhkannya quad helix orchestrator jadi siapa nanti yang akan pemilik pemampuan untuk membangun sinergitas ini dari industri government community dan juga academia maka sebagai penutup maka saya kira penting kita untuk melakukan action bukan cuma political will dan cuma bicara-bicara aja dan ini saya kira sudah saatnya pemerintah pun juga sudah menyetujui hal-hal ini untuk bisa digelar kemudian membutuhkan workable regulation tentunya dibalik itu infrastruktur human resources dan juga project funding yang cukup memberikan sempatan pada mereka yang sudah membuat dan membangun diberikan sempatan melakukan situasinya data collaboration ini akan jadi kunci sukses kalau kita gak bisa membuat data collaboration ini akan menjadi hal yang rumit lalu apa yang dibutuhkan wanted a strong able committed quad helix orchestrator kita butuh orang orchestrator jadi saya kira ini penting dan yang lain adalah commitment to roadmap creating the environment and target schedule target dan waktu menjadi satu kunci karena pada saat kita membangun roadmap kita tokannya adalah waktu yang harus dicapai saya kira ini sebagai pengantar dan mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan cukup apa namanya asik di kesempatan ini terima kasih Morantar selamat siang assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Dr. Yano yang tadi telah secara gamblang menjelaskan proses penyusunan dari 5 bidang prioritas dan juga menyampaikan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana implementasinya hal-hal apa yang dibutuhkan masalah komitmen sinergi quad helix dan lain sebagainya baik selanjutnya kita akan masuk dalam sesi panelis sebagai panelis pertama adalah Bapak Insinyur Rudy Supriyadi Prawira Dinata Bapak Rudy saat ini menjabat sebagai deputi bidang pengembangan regional Kementerian Perjalanan Pembangunan atau Bapak Pernas S1 Teknik Sipil dari ITB kemudian melaik Lair Master in City Regional Planning dari The Ohio State University USA dan juga PhD dari universitas yang sama dalam bidang yang sama baik untuk tidak berpanjang waktu kami perserahkan Zoom kepada Pak Rudy baik terima kasih Pak Fazri Pak Moderator yang berhormat tentunya Kepala BBPT Pak Soekarno juga guru dan referensi saya untuk Smart City dan tentunya kepada pembicara utama Pak Yono Reksa Projo dan Bapak Ibu semuanya terima kasih saya pikir ini memang suatu hal yang kenisayaan yang harus kita hadapi dan kita jalani ke depan tentunya ini AI ini atau KA ini memang menjadi satu penggerak utama tentunya di dalam melebih mengefisienisikan baik itu tadi masalah di pemerintahan atau tadi juga salah satu komponen yang besar terkait dengan Smart City satu kenisayaan yang juga memang harus kita hadapi apalagi kita ke depan menghadapi tingkat urbanisasi yang sudah diproyeksikan kita lihat bersama Bapak Nas dan Bapak Dunia melakukan kajian ini di 2045 sekitar 70% pulang lebih itu penduduk tinggal di kota tentunya efisien kota yang efisien menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan itu nah kalau kita tadi apa namanya yang kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Yono itu tentunya kita harus juga link dengan apa yang sedang kita siapkan mengenai digital transformation walaupun ini juga masih tahapan-tahapan yang perlu disiapkan tentunya nanti KA ini akan menjadi penunjang utama untuk kesana kalau kita lihat dari komponennya mungkin kalau sebentar saya coba tadi saya ada yang untuk bantu sharing kalau itu saya share sebentar masih terlihat oke oke terima kasih saya coba oke ini kurang ini saya cuma memberikan masukan saja mungkin supaya ini memang sejalan dengan apa yang sudah kita siapkan tadi sudah disampaikan juga apa namanya komponen-komponen yang nanti ke depan tentunya harus kita siapkan dengan teknologi yang memadai tentunya yang siap untuk kesana sebagai untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tadi seperti tadi dikatakan e-commerce e-education health tentunya tadi kesehatan salah satu komponen yang sangat penting tadi sampingan oleh Pak Tiono tentunya smart city juga sesuatu yang memang harus kita siapkan tentunya ini semua ini kita kita pastikan bahwa kita dibutuhkan human capital yang kuat nah ini mungkin yang itu juga harus kita siapkan betul-betul di samping tentunya human capital juga human behaviornya ini yang kalau saya melihat di kota itu ini yang mungkin tantangan juga yang besar bukan hanya sekedar human capital untuk memastikan smart city itu bisa berjalan tapi juga bagaimana human behavior bisa mengarah ke sana tentunya ini harus dihukum dengan regulasi-regulasi yang yang apa namanya menunjang ke sana kita sudah punya SPBE tapi apakah itu juga apakah itu juga sudah memadai gitu kemudian kita ada broadband plan kayak gitu kan sudah ada perpresan segala nah ini tentunya menjadi hal yang kita harus kita siapkan di samping tentunya funding untuk pembiaya inisiatif dan lain-lain ini beberapa hal yang menjadi prasyarat nah kalau saya boleh saya masuk ke apa namanya smart city mungkin saya karena tadi Pak Yon sudah mengarahkan ke smart city ya Pak ya jadi ini mungkin saya masuk ke sana nanti juga ada Profono gurunya smart city nah jadi kalau kita lihat yang ada di dalam apa namanya kesiapan-kesiapan yang sedang kita lakukan juga ke arah sana tentunya tujuan dari smart city itu apa nah ini mungkin yang perlu ditekankan betul kalau saya melihat ini untuk ya di samping tentunya meningkatkan sejahtera masyarakat dan memastikan juga masyarakat semakin nyaman hidup tinggal di perkotaan ini yang tentunya menjadi sangat penting dan juga bukan hanya untuk tinggal tapi juga untuk bekerja dan lain-lain nah kalau kita lihat dari tren yang sekarang itu kan kalau kota-kota yang dengan basic infrastruktur atau dengan infrastruktur yang membedai yang bagus itu korelasinya sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan urbanisasi kalau di negara-negara salah satu negara yang paling bagus salah satu kota di China itu satu persen apa namanya urbanisasi bisa meningkatkan sekitar 1,7 persen PDRB per kapita ya itu untuk kota-kota dengan yang servis yang bagus tentunya investasi yang kesana juga lebih menarik karena kan investor akan melihat investor pendukung yang bagus gitu kan nah kalau negara-negara yang menengah itu sekitar 1,5 atau 1,4 persen di Indonesia itu hanya 1,1 persen artinya apa kita memang belum memandai dari sisi apa namanya infrastruktur yang cukup untuk suatu kota yang baik gitu bahkan Jakarta pun masih banyak kekurangannya nah tentunya dengan tujuan seperti itu kita harus pastikan juga ya yang pasti semaksus hati tadi saya katakan manusianya juga harus siap kesana smart ekonomi dan smart environment mungkin nanti Pak Ono bisa menambahkan itu dan semua ini tentunya nanti harus didukung oleh teknologi sebagai enabler disini semua jadi teknologi itu adalah untuk memfasilitasi apa yang kita harapkan disini nah tentunya kalau ini tidak didukung dengan smart governance yang bagus yang kuat nah ini akan tidak akan tidak efektif nah ini kalau di sebelah kanan itu komponen-komponen yang kita butuhkan untuk memastikan juga nanti suatu kota bisa betul-betul nyaman layak untuk ditinggali karena kan kita juga menggunakan target-target SDGs salah satunya itu sustainable city nah ini kurang lebih seperti itu nah kalau saya boleh masuk ke agak lebih mikro sedikit apa yang sudah kita siapkan di dalam apa namanya EPJMN itu adalah kita yang memastikan apa kita masuk ke metropolitan kita sudah ada punya target 10 metropolitan wilayah metropolitan di luar Jawa dan tentunya ada beberapa di Jawa nah karena kembali seperti saya katakan tadi bahwa suatu kota itu punya potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalau kotanya siap gitu kan sehingga kita mendorong lah apa wilayah-wilayah metropolitan untuk kesana-kana kita pada waktu merencanakan pembangunan nasional itu kita mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang ingin kita dorong salah satunya adalah wilayah metropolitan wilayah metropolitan ini sambil kota-kota yang besar dan lainnya dan juga seperti kawasan pariwisata kawasan ekonomi khusus itu hal lain yang juga menjadi target kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat di visi 2045 kan kita menargetkan nanti pada tahun keberapa kita sudah keluar dari middle income trap karena nanti di 2045 kita menjadi salah satu negara yang besar lah nah tapi kan itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya kita harus siapkan strategi-strategi seperti apa nah inilah kita menyiapkan beberapa wilayah yang kita ingin kembangkan untuk mendorong mencapai apa yang kita targetkan sehingga tahun 2045 termasuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan nanti mungkin saya masuk ke sana nah disini kita salah satu start yang di awal di perencanaan pun kita sudah mencoba bagaimana memastikan delineasi suatu kawasan wilayah metropolitan nah selama ini kan kita berhasil survei dan lain-lain nah sebenarnya ada cara yang yang bagus untuk memastikan delineasi metropolitan itu seperti apa sih selama ini kan kita seperti Jabodetabek itu kan hanya berbasis administrasi jadi semua yang berbasis administrasi itulah wilayah metropolitan sebetulnya kalau secara teknis ya delineasi wilayah metropolitan itu adalah dimana pergerakan orang dan barang itu yang yang menjadi coverage atau delineasi dari suatu wilayah metropolitan nah kita menggunakan mobile positioning data ini salah satunya bagaimana algoritma disiapkan untuk menetapkan pergerakan orang dan barang itu bisa menunjukkan oh delineasinya seperti ini ini juga menggunakan salah satu apa KA ini untuk melihat batasan seperti apa nah kalau disini disini bisa lihat nah ini yang hijau tua itu kita kalau thresholdnya 5% dimana pergerakan itu apa namanya mencapai seperti 5% ini small area estimennya di level kecamatan kalau lebih kecil itu yang yang satu setengah bisa lebih luas lagi nah sementara kalau disurvey untuk daerah Bandung yang sekarang ini pilot projectnya di Bandung itu sekitar yang hijau hijau muda itu adalah batasan yang berdasarkan survey nah jadi yang realnya sebetulnya yang hijau tua itu nah ini kurang lebih kita menggunakan jadi ini basisnya adalah algoritma dengan pendekatan tentunya dengan ini AI itu nah kalau kalau kita masuk ke ibu kota negara nah kita mencanangkan sebagai kota smart beautiful green and sustainable nah itu ada lima C yang kita kita kembangkan itu climate convenience capital and community nah masing-masing ini kita kembangkan bagaimana memastikan suatu kota itu betul-betul terjaga misalkan dari sisi kita betul-betul kota yang yang apa tidak mengganggu lingkungan juga bisa beradaptasi betul-betul memahami apa climate di sana nah ini ada beberapa yang nanti kita kembangkan di sana antara lain adalah environment monitoring sensors ini adalah komponen-komponen yang kita akan kembangkan di sana untuk memastikan apa yang menjadi KPI kita untuk kota tersebut jadi ada yaitu lima C itu termasuk 10 minutes walkable city nah ini juga nanti didukung tentunya dengan teknologi-teknologi untuk memastikan kenyamanan bagi masyarakat itu mungkin sebagai apa namanya tambahan atau melengkapi lah apa-apa yang tidak yang disiapkan di tempat kami untuk ke arah smart city dan tentunya wilayah metropolitan tersebut demikian Pak terima kasih banyak Wassalamualaikum terima kasih Pak Rudy tadi tadi disampaikan oleh Pak Rudy mengenai reformasi birokrasi dimulai dengan melakukan transformasi digital menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan SPBE yang kokoh akan menghasilkan data yang akurat yang akan bermanfaat bagi penerapan kecerdasan artifisial Pak Rudy juga tadi menyampaikan kes tadi penerapan KA untuk metropolitan planning di daerah di metropolitan dan juga disampaikan tadi bagaimana rencana implementasi KA untuk rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur terima kasih Pak Rudy mungkin selanjutnya kita akan masuk ke panelis kedua yaitu Dr. Yudhistira Nugraha Dr. Yudhistira Nugraha saat ini menjabat sebagai Direktur Jakarta Smart City di bawah Pemda DKI sebelumnya selama 13 tahun berkarir di Kementerian Kominfo dan terakhir menjabat sebagai Deputy Director for E-Government Services in Economic Affairs gelar PhD dalam bidang Cyber Security dari University of Oxford selain itu Dr. Yudhistira juga mendapat sertifikasi data protection oleh The European Center of Privacy and Cyber Security Maastricht University selain itu Dr. Yudhistira juga mengajar dan sebagai Research Associate di Telukom University dalam bidang Privacy Security Smart City dan Health Informatics Demikian biodata dari Dr. Yudhistira mungkin langsung waktu kami berikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Pak Padri Bapak Ibu sekalian dan kami hormati Pak Hamam Rizak Kepala BIPT Pak Yono dan mentor saya Pak Profesor Sohono dan Bapak Ibu semua panelis kami untuk sharing mungkin saya sedikit menanggapi mungkin saya coba sedikit memberikan overview apa yang kami lakukan di Jakarta Smart City dan mungkin berapa pengalaman kami terkait dengan pemanfaatan AI di konteks Smart City di Jakarta kami mengembangkan konsep Smart City 4.0 jadi kami melihat bahwa problem itu tidak hanya sendiri dikerjakan oleh pemerintah tapi bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai co-creator jadi dalam konteks Smart City 4.0 ini bagaimana bergotong-royong untuk menyesuaikan permasalahan Jakarta dan memenuhi kebutuhan warga dalam hal ini pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator masyarakat itu bisa akademisi media industri bisnis startup investor dan pemerintah lainnya dalam hal bagaimana mengachieve visi-visi Jakarta dengan pemampatan teknologi inovasi dan kolaborasi untuk bisa menyesuaikan permasalahan Jakarta dan memahami kebutuhan warga seperti yang tadi disampaikan bahwa teknologi itu sebagai pendukung disini kita lihat ada cloud computing big data artificial intelligence internet of things dan blockchain dan beberapa use cases yang coba kami mapping disini misalkan masalah pemacetan medical services kemudian parking space flooding waste management air pollution transport unemployment dan green spaces dalam hal ini sebenarnya misalkan dalam konteks AI bagaimana AI bisa berperan untuk menyesuaikan permasalahan kemacetan bagaimana AI bisa berperan dalam hal masalah flooding nanti mungkin kami akan sedikit share tentang use case berapa use case yang sudah kami lakukan dan kira-kira apa sih problemnya kemudian dari sini kami coba melakukan translasi dari visi smart city 4.0 yang digagas oleh Pak Gubernur dengan konsep smart city 4.0 kami translate kami translate menjadi sebuah framework sebagai solid foundation kami untuk menjalankan pengembangan konsep smart city di Jakarta dari disini ada dua M kemudian tiga value objective 4 principle 5 co-creator 6 outcome dan 7 indikator jadi kalau kita bicara smart city it's not only about technology tidak harus tergantung juga dengan APBD tapi esensi dari smart city dari ada dua keyword menjadikan kota yang inovatif artinya kota inovatif ini adalah kota yang adaptable kota yang selalu mengalami perubahan untuk memberikan sebuah lainnya yang lebih baik kota yang selalu berinovasi indikator kota inovasi adalah kota maju kemudian yang berikutnya adalah happiness kebahagiaan jadi ujung dari smart city adalah bagaimana kita menunjukkan masyarakat yang bahagia kemudian yang paling penting dalam pengembangan smart city adalah mungkin nanti terkait dengan roadmap atau master plan yang dibuat bagaimana pemampatan AI ini bisa pertama meningkatkan kualitas hidup apakah ada dampak pada saat kita melihat problem bagaimana problem ini bisa bagaimana di address dengan solusi apakah solusi yang kita tawarkan itu bisa memberikan dampak jadi yang penting dari tiga value objektif ini ada quality of life economic growth dan sustainability environment jadi esensi dari smart city itu tidak lihat berapa banyak jumlah aplikasi tapi bagaimana indikator peningkatan kualitas hidup apakah ada pergerakan ekonomi economic impact dan sustainability environment kemudian dalam menjalankan pengembangan smart city kami membuat apa membuat empat prinsiple yang pertama mobile first system and data driven digital experience dan smart collaboration ini yang kami lakukan untuk bagaimana pertama yang kami lakukan adalah memahami contact problem solving dan juga kami mengadop design thinking design thinking salah satunya mobile first kenapa kami sampaikan mobile first karena pada ternyata secara secara demografi masyarakat itu lebih senang mengakses layanan itu melalui mobile device dan seterusnya kemudian dalam konteks ekosistem jadi bicara smart city itu tidak hanya bicara teknologi tapi bagaimana membangun sebuah ekosistem ada 5 co-creator yang tadi sudah kami sebutkan media startup dan seterusnya dan yang paling penting bicara smart city harus ada ini bicara tidak bicara output tapi outcome yang tadi bagaimana smart city bisa memberikan kenyamanan keamanan bagaimana smart city itu bisa menjadikan sebuah layan itu akut bagaimana smart dan yang terakhir itu indikator ini yang bagaimana kami menggambarkan bahwa smart city itu dikasi identifkan dengan sektor-sektor lainnya smart economy smart economy smart environment ini secara sekiranya tentang apa yang kami lakukan secara feedback mungkin kalau kita lihat beberapa use cases yang kami sudah lakukan misalkan untuk security camera and surveillance system kami memiliki 7000 CCTV tapi ada beberapa CCTV yang memang tidak bisa langsung digunakan dengan menggunakan artificial intelligence karena kenapa karena memang sesuai dengan spekasi tertentu hanya CCTV yang memiliki resolusi tinggi yang bisa diambit dengan dengan analitik jadi untuk contoh pada saat masa pandemi COVID kami bekerjasama dengan salah satu startup di mana Jakarta sebagai playground bagaimana mereka menggunakan CCTV yang ada itu untuk digunakan untuk melakukan pendeteksian pemampuan penggunaan master kemudian social distancing dan sebagainya kemudian yang kedua terkait dengan masalah traffic management dan parking ini juga kami lakukan bekerjasama dengan salah satu UP dari dinas perhubungan bagaimana melihat dalam satu daerah itu berapa spesies yang bisa disediakan pada jam tertutu dan seterusnya dengan menggunakan artificial intelligence tetap konteknya ada menggunakan kamera, sensor dan analitik kemudian pendeteksian wajah dan movement ini juga kami lakukan bagi khususnya pada saat masa pandemi COVID berapa banyak pergerakan orang dari satu titik ke titik yang lain kemudian yang untuk smart waste ini lagi kami sedang bangun dimana akan jadi sebenarnya ke depan akan bisa dipilah sampah organik dan non-organik dan seterusnya dan yang paling yang monitoring system ini kebetulan bagian dari anggaran PENS jadi bagaimana AI ini bisa membantu untuk sebuah knowledge management sebuah decision making pada saat kartu lampak ketinggian sekian itu akan sudah memberikan instruksi bahwa misalkan pintu manggarai harus buka berapa dan seterusnya tapi tidak hanya bicara artificial intelligence tapi harus bagaimana kita bisa men-translate tacit knowledge menjadi explicit knowledge yang akan menjadi sebuah knowledge management system yang baik bicara AI tentu memiliki tantangan dan ini yang menarik karena tantangan pada saat kita bicara AI kita punya kamera atau sensor terus bagaimana kita menyimpan data-data tersebut tentu kan ini memerlukan sebuah infrastruktur yang mahal dan ini menjadi tantangan kami juga di Jakarta smart city dan saat ini memang data-data itu sebagian tidak centralized sebagian di store di berbagai provider yang memang kolaborasi dengan kami dan yang paling penting sebenarnya dibicara AI masalah security tapi yang paling penting adalah masalah privacy dan ini menarik bicara privacy dalam konteks artificial intelligence di dalam konteks convention 108 convention artificial intelligence itu sudah dimasukkan dalam satu poin penting dimana ada decision making yang tidak tidak boleh 100% automated harus ada decision human harus ada intervensi dari manusia seperti itu jadi ada batas-batasannya bahwa untuk konteks atau case tertentu tidak bisa automatic system harus menggunakan people untuk memberikan decision akhir kemudian yang menarik sebenarnya dalam konteks artificial intelligence ini membuka sebuah venue untuk smart city bagaimana kita menjadikan kota itu sebagai data driven smart city atau city brain mungkin kalau kita berangkat dari rumah ke kantor kita tahu jam berapa harus berangkat nanti supaya menghindari kemacetan kita harus transit dimana dan seterusnya ini adalah bagian bagaimana kita menjadikan kota itu bisa meng-create data yang bisa membantu memudahkan masyarakat kemudian yang kedua dalam hal implementasi karena kalau ditanya bagaimana daerah pemerintah daerah bisa meng-implementasikan smart city mungkin skema yang perlu digali mungkin yang bisa menjadi pertimbangan dari stranas ini adalah konsep misalkan pemampatan public-private partnership kemudian juga ada open innovation area atau sandbox sandbox ini kami gunakan terkait pemampatan AI untuk pendeteksian atau untuk penentuan pajak kendaraan mobil kami bekerjasama dengan notflag kami bekerja di playground notflag datang dengan teknologi biometrik tapi kami memiliki problem problem dimana bagaimana kami bisa mendeteksi orang yang belum bayar pajak sama orang yang sudah bayar pajak jadi dengan adanya teknologi dan disesuaikan dengan konteks ini bisa memberikan dampak dimana ada peningkatan pendapatan daerah yang bisa dihasilkan dengan pemampatan artificial intelligence jadi sandbox ini yang sebenarnya yang menjadikan sebuah platform untuk bisa mengidentifikasi bisnis model bisnis model baru karena pada saat nanti itu sudah berhasil biasanya kalau kita biasanya bermitra dengan pemerintah biasanya ujung-ujungnya adalah tender tapi bagaimana ekosistem ini bisa tumbuh bagaimana startup ini bisa menjadi engine menjadi bagian dalam pemberian pelayan publik kemudian yang terakhir bicara smart city kami sedang kami di Jakarta smart city adalah BLUD badan layanan daerah yang ditetapkan di Januari 2020 adalah badan layanan daerah pertama di Indonesia yang memfokus di bidang smart city pertama bisnis model yang coba kami kembangkan adalah bagaimana menjadikan smart city aset data karena kita lihat bahwa data itu adalah sebagai core sebagai sebagai aset yang penting karena dimana data itu memiliki multiple services untuk kontak yang beragam pada saat kita memiliki data kita bisa meng-create services jadi baik itu dalam kontak API dan seterusnya jadi ke depan data ini adalah sebuah produk sebuah services yang dari data kita bisa meng-create services pada saat kita memiliki services bagaimana service ini bisa diakses dengan mudah kita harus menyediakan sebuah platform dalam kontak ini Jakarta sudah menyediakan sebuah super app digital platform yang dapat digunakan bagi co-creator kami baik itu komunitas industri dan startup jadi kalau Gojek memiliki platform untuk bisnisnya kami di Jakarta memiliki platform untuk government as a service tapi platform ini tidak hanya berkaitan dengan layanan-layanan yang disediakan oleh Pemprox saja tapi juga layanan yang disediakan oleh komunitas dan masyarakat startup dan seterusnya kemudian dari platform itu tadi adanya bagaimana kita bisa meng-sinergikan tadi integrasi dari berbagai macam platform Gojek atau platform yang lain ke dalam satu hub dan akhirnya kita bisa membangun sebuah ekosistem yang disini poinnya adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah bisnis model untuk dalam konteks artificial intelligence the key point sebenarnya adalah kalau kita bicara apa sih problem kemudian solusi sama dampak what a problem does it solve jadi kira-kira problem apa yang mau diselesaikan dengan AI contoh misalkan kalau kita bicara tadi masalah penurunan pajak kendaraan bermotor bagaimana artificial intelligence ini bisa menyesuaikan permasalahan pajak yang menurun tapi dengan peningkatan penggunaan AI itu bisa meningkat dan yang paling penting yang kedua bagaimana bisnis modelnya bagaimana skema kemitraannya apakah itu di profit sendiri oleh pemerintah tentu tidak dengan konsep smart city 4.0 kami ingin menggali bisnis model bisnis model yang acceptable yang bisa dilakukan bisa dirunning karena kalau hanya konsepnya oke tergantung dengan APBD saya yakin ini tidak akan jalan dan mungkin itu menjadi masukan kami pertama bagaimana menjadikan kolpa itu menjadi sebuah data driven platform kemudian bagaimana skema implementasi AI ini sesuai dengan use cases kita banyak use cases misalnya tadi masalah surveillance traffic management masalah face detection flooding monitoring system berapa use cases ini perlu menjadi contoh quick win yang perlu diimplementasikan Jakarta bisa menjadikan contoh berapa tweaking yang kita ingin implementasikan kemudian kira-kira bisnis modelnya seperti apa mungkin itu dari kami terkait dengan serana terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh panelis berikutnya adalah Prof. Suwano Supangkat Prof. Suwano Supangkat adalah guru besar ITB dan saat ini juga menjabat sebagai komisar KII Prof. Suwano mempunyai pengalaman cukup panjang di bidang teknologi informasi dan komunikasi pernah menjabat sebagai staff khusus Menteri Komunikasi Informatika dan menginisiasi beberapa proyek TIK Nasional Prof. Suwano juga menjadi inisiator e-Indonesia Initiative sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2014 mengembangkan menjadi Smart Indonesia Initiative Forum Prof. Suwano sering disebut sebagai Bapak Smart City Indonesia Pernah mendapat tugas juga menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewira Usahaan ITB Sebetulnya masih panjang lagi si video Mungkin kita langsung saja sesi panelis Silakan Prof Terima kasih Pak Fadri dan rekan-rekan Narasumber Pak Yono Pak Rukang Ruby Pak Yudis dan Pak Raditya dan tidak lupa Pak Hamam Saya mendapatkan suatu amanah untuk menjadi ini mungkin share PPT saya bisa di-share saya kanan jadi jadi tadi saya di-share Pak Yono terkait dengan kegiatan kegiatan strategi nasional AI atau AI kekerjaan official Indonesia nah sambil menyiapkan PPT yang di-share oleh Pak Nitya kota itu adalah suatu region nah ini kebetulan tentang AI for smart city and smart mobility dan government terus saja nah kota itu adalah system of system ada pemerintahan ada pergerakan ada bangunan ada apa namanya pusat perdagangan yang satu dengan yang lain itu kait-mengkait sehingga kita bicara masalah smart mobility pasti akan berkaitan dengan kota kalau kita bicara masalah smart government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik maka kita bicara masalah kota nah disinilah kota itu adalah suatu hal yang merupakan system of system tidak bisa kita mandang kota yang lain lagi mobility itu adalah dalam suatu framework terus nah sampai saat ini ada jumlah penduduk yang hidup di perkotaan itu telah melebih 50% bahkan sudah mungkin ada yang di atas 60% nah ini yang menyebabkan terjadinya penjumplangan atau apa antara kebutuhan dan persediaan itu tidak seimbang terus mas ini next nah hal ini akan menyebabkan ini urbanisasi saya kira Bapak Penas sudah sering begitu dan kalau didiamkan pada tahun 2050 itu di atas 70% dan kota semakin tidak nyaman tadi sudah diskus-kiskan oleh apa pembicara sebelumnya bahwa kota itu harus hidup yang nyaman aman membahagiakan nah kalau antara demand dan supply tidak seimbang maka kehidupannya akan menjadi tidak ini next nah disitulah akan muncul berkaitan dengan kemacetan akan muncul masalah sampah akan muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita keseharian untuk itu maka kita perlu mencari satu solusi-solusi nah disitulah ada konsep smart city ada intelligent city nanti kita menarik apa sih bedanya smart dan intelligent ini bisa double dan apa pengertiannya kadang berdebat lama terus persoalan mobilitas ini ada ada kereta ada pesawat ada bis ada sepeda ada macam-macam nah sekarang kita ada problem di dalam mobilitas supaya sehat menjaga jarak kemudian juga apa namanya pakai masker menghilangi kerumunan nah bagaimana isi energi di dalam konteks sebelum ada covid pun ada persoalan antarmuda bagaimana supaya kita bisa berjalan bisa mencapai satu tujuan dengan mudah murah aman dan sehat ini adalah sekumpulan problem tantangan-tantangan yang ada di urban mobility terus nah tantangan kota kalau kita melihat semakin hari semakin naik kalau bisa kita lihat itu adalah garis merah sementara kalau kita menggunakan solusi konvensional maka gap antara persoalan perkotaan dan solusi konvensional semakin jauh nah terima kasih kepada teknologi internet of thing big data dan satu hal yang cukup menjadi pembicaraan kali ini adalah mengenai AI keterdasan artifisial nah konsepnya sama kita harus mengetahui sesuatu itu dengan lebih teliti dengan lebih baik apa yang disebut dengan what why what will happen sensing understanding dan acting terus nah ini konsep smart system yang kita terus kembangkan bahwa sensing understanding acting kalau islam itu adalah ikrok tabayun dan bertindak nah sekarang sensingnya itu tidak hanya kita dengan apa temperatur kayak dokter kemudian diagnosis tapi sensor-sensor itu ada dengan bagian dari IOT sensor-sensor mengenai sosial sensor-sensor yang berkaitan ini bagaimana kita menjadi understand disitulah teknologi data analitik dan AI punya suatu kontribusi untuk memberikan suatu kota menjadi lebih baik inilah konsep artificial intelligence yang sehingga menjadi bagian yang harus kita sampaikan di dalam konteks Indonesia lebih baik Indonesia tahun 2045 terus nah apa ini juga satu bagian yang kami kerjakan ini kita mempunyai living lab ujung-ujungnya adalah bagaimana berintegrasi dan berkolaborasi ini platform yang menjadi suatu bagian dari kita mengembangkan kota sebagai living lab bahwa dinamika yang ada harus kita pelajari tiap hari temperatur traffic pergerakan manusia yang harus kita kendalikan sedemikian rupa sehingga masa depan akan lebih baik disitulah artificial intelligence saya kira secara teori sudah dibahas sebelumnya terus kita mesti mulai dengan definisi kalau tidak nanti beda-beda pandangannya kalau sudah dapat command center itu sudah smart city kalau sudah banyak aplikasi adalah smart city smart city is not only city plus technology tapi adalah bagaimana mengelola sumber daya yang kita punya secara cerdas nah antara intelijen dan solution itu bisa diskusi panjang ini dengan infrastruktur yang cukup dan mendeliver sehingga quality of life nya akan menjadi lebih baik people proses teknologi dalam satu kesatuan terus nah terus saja kalau ingin menjendirikan Indonesia smart Indonesia ya kita dari desa kabupaten kota provinsi nah tadi pak Rudy sudah membicarakan masalah metropolita sudah dibagi kota-kota tapi antara kota Jakarta kota Depok kota Tangerang Tangerang Selatan itu harus satu kesatuan ada seamless integration penggunaan AI nanti juga harus bisa begitu menganalisis suatu orang pergerakan dari Tangerang sampai ke Depok sampai ke Bekasi nah itu adalah suatu konsep yang saling terintegrasi dan berkolaborasi terus berikutnya adalah nah kami dari asosiasi dan dari juga dengan pusat itu mengembangkan apa yang disebut dengan Garuda Smart City Framework yang kita kembangkan berdasarkan kita membuat satu model dan real dari Smart City itu saja mas itu soalnya ada ini disitu ada model ada apa namanya teknologi ada standar dan sebagainya nah bagaimana kita merealisasikan bekerjasama antara stakeholders tektur yang ada sehingga kita bisa meningkatkan quality of life ini juga merupakan bagian dari pengembangan Smart City yang harus kita perhatikan bahwa Smart City bukan hanya beli aplikasi atau membeli command center tetapi melakukan suatu kegiatan yang people, process, dan teknologi terus nah ini Smart Tech Model bisa dipakai di Mobility bisa dipakai Smart Campus bisa dipakai untuk Village dan sebagainya intinya kami bagi tiga ada sumber daya resources ada enabler dan ada apa namanya services servisnya kita harus mengikuti apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal balance antara smart economy smart society dan smart environment disitu AI masuk di dalam smart technology atau infrastructure sebagai enabler nah ini akan kita bisa berkembang jadi apa yang ada di Google tentang lingkaran 6 atau kalau DKI 7 itu bisa bervariasi tergantung dari potensi dan permasalahan yang ada di kota-kota tersebut bisa 7 bisa 8 itu dimensi bukan model dimensi ini model terus nah e-government itu adalah bagian dari smart city kadang-kadang orang sama bahwa e-government adalah smart city nah ini saya kira sesuatu yang harus kita luruskan seribat rupa kita bisa mendapatkan suatu gambaran membangun smart government dan smart city dalam konteks yang lebih baik lagi terus saya kira itu ya jadi secara garis besar bahwa smart city itu adalah system of system kemudian disitu ada komponen sistem-sistem transportasi mobility pemerintahan dan diperlukan enabler maka kalau kita bicara ada kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan sistem sistem kesehatan sistem pendidikan maka saya dari kami dari asosiasi prakarsa Indonesia terdas waktu itu mengusulkan ada AI AI sebagai kecerdasan artifisial untuk mendukung kecerdasan ekosistem ekosistem transport ekosistem kesehatan ekosistem perkotaan ekosistem wilayah dan sebagainya diskusi selanjutnya apa sih bedanya smart dan intelijen apakah cerdas apakah pintar dan sebagainya saya tidak akan strike dulu karena supaya berkembang kalau sudah bicara masalah substansi itu kadang-kadang malah tidak selesai-selesai ayo moving berbuat dan seterusnya dan seterusnya terima kasih Pak terima kasih Profesor Suwono tadi telah disampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota dan urban mobility dan disampaikan tadi dibutuhkan solusi cerdas agar tantangan-tantangan itu dapat terselesaikan dan AI adalah salah satu komponen dari solusi cerdas itu tadi Profesor Suwono menyampaikan model baik kita sampai ke kemarin terakhir yaitu Bapak Raditya Wibo Bapak Raditya Wibo adalah Group Head of Transportation Gojek bergabung Gojek sejak Juni 2015 termasuk early team Gojek awal perjalanannya di Gojek mulai dari menangani bisnis logistik termasuk membangun GoBox dari awal saat ini Pak Raditya bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis Gojek yang berkaitan dengan bisnis transportasi dan optimalisasi mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kejaran beroda sebelum berkarir di Gojek Pak Raditya adalah sebagai konsultan di McKenzie Company memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung baik kami persilakan Pak Raditya terima kasih Pak Fajri untuk perkenalannya dan sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk Pak Hamam Riza Pak Yono Pak panelis lain Pak Rudi Pak Yudistira Profesor Suhono dan juga semua peserta webinar yang ada di sini senang sekali bisa hadir dengan semuanya di acara ini jadi bahasan saya akan fokus seputar mobility dan smart city dan peran ekosistem Gojek di dalamnya jadi kalau yang kami lihat memang salah satu kegunaan utama produk GoRide kami yang ojek online adalah untuk menjadi feeder first mile last mile bagi public transport di kota urban seperti Jabodetabek dan ini sesuatu yang kami ingin terus kembangkan jadi kami tidak melihat smart city atau public transportation sebagai kompetitor kami justru melihatnya sebagai complementary karena semakin banyak yang naik public transport semakin baik juga untuk kita saya share screen ya oke jadi mungkin overview dulu tentang ekosistem Gojek sekarang jadi mungkin pengingat aja kita sekarang ada di Southeast Asia bukan cuma di Indonesia kita ada di main cities across 4 negara di Southeast Asia jumlah download aplikasi kita di seluruh Southeast Asia sudah sekitar 190 juta jumlah mitra driver kami lebih dari 2 juta kami juga punya banyak OMKM di platform kami lebih dari 750 ribu partner GoFood dan fokus saya sesuai yang saya pegang di Gojek adalah transportasi jadi visi kami adalah untuk menciptakan approach yang integrated terhadap sistem transportasi yang multimodal jadi maksudnya gimana jadi yang pertama kita ingin terus menjadi integrator atau istilahnya mungkin lem ya diantara berbagai mode transportasi dalam sistem transportasi publik di kota urban dan terus mengembangkannya kita ingin fokus memberikan experience yang terbaik untuk customer kita untuk bisa mencapai tujuannya dengan cara apapun misalnya naik Gojek terus kemudian nyambung naik kereta terus kemudian nyambung naik Gojek lagi atau kombinasi lain dan disini bisa ada peran AI juga nanti akan saya jelaskan terus yang ketiga tentunya menyesuaikan dengan kondisi new normal memastikan keamanan dan kesehatan dari ekosistem kami jadi ada beberapa data yang bisa saya share tentang peran Gojek dalam ekosistem public transport di Jakarta di Jakarta di Jabodetabek jadi mungkin yang menarik adalah pertama waktu kita lihat data kita dan ini data dari 2019 sebelum pandemi satu dari dua pengguna Gojek di Jakarta pernah menggunakan Gojek untuk mencapai stasiun transportasi umum artinya walaupun tidak semuanya melakukan ini secara reguler atau setiap hari sebetulnya penggunaan Gojek untuk use case ini sangat besar yang kedua use case ini juga tumbuh terus buat kita jadi setiap tahun meningkat sekitar 46% which is cukup tinggi terutama misalnya untuk moda-moda baru seperti MRT yang kita lihat dari waktu awal sebelum awal-awal MRT sampai ketika data ini diambil setelah 2019 itu peningkatan perjalanan dari dan ke stasiun MRT itu sampai 5,5 kali lipat dari data kami juga kita kan ada data internal perjalanan go ride yang naik motor dan juga go car yang naik mobil kita lihat kalau kita bandingin waktu perjalanan misalnya ada orang yang berangkat rumahnya misalnya di Bintaro terus kantornya misalnya di Sudirman kalau kita bandingkan waktu ditempuh yang dibutuhkan untuk naik go ride atau ojek ojek online ke stasiun kemudian naik kereta kemudian naik go ride lagi di akhirnya dibanding naik go car dari rumah langsung sampai kantor itu sebetulnya nyambung ke kereta itu lebih cepat lebih cepat sampai 30-40% ini menurut data kami jadi seperti yang saya jelaskan tadi makin banyak yang naik public transportation itu semakin baik untuk lingkungan juga karena orang mencapai tujuannya lebih cepat solusinya lebih sedikit dan juga untuk ojek sebagai feedernya dan mungkin yang terakhir bisa saya share adalah tujuan-tujuan kami di Jakarta yang paling populer itu bukan mal bukan kampus bukan tempat lain tapi stasiun kereta jadi 11 top destination kita di Jakarta semuanya adalah stasiun kereta gitu jadi nah apa sih yang kita lakukan untuk itu jadi ada 3 hal kita tujuannya menawarkan solusi yang komprehensif jadi yang pertama ada feature baru di aplikasi kami namanya Go Transit jadi ini sebuah travel assistant untuk membantu user kita nge-plan perjalanan-perjalanan yang melibatkan beberapa mode transportasi jadi mungkin saya jelaskan bentuknya seperti apa jadi yang kita ingin ciptakan adalah experience di mana orang tinggal masukin saya mau ke tujuan ini kemudian platform kami merekomendasikan oke bisa naik bisa jalan misalnya ke stasiun busway ini terus kemudian naik ke Jakarta terus kemudian di akhirnya naik Gojek atau misalnya di tengahnya pakai kereta atau misalnya nyambung antar berapa jenis kereta atau nyambung antara kereta ke bus atau mungkin kalau lagi hujan bisa naik Gokar kalau lagi butuh cepat naik ke Gojek jadi kita pinginnya ini semua di drive oleh kecerdasan buatan juga gitu kan jadi kalau bicara mengenai sistem AI itu kan satu dia pasti butuh input data untuk men-training modelnya kedua dia butuh belajar dari data tersebut dan ketiga dia butuh melakukan action jadi kalau disini kita punya data soal semua perjalanan dilakukan oleh customer kita kita punya data integrasi ke operator-operator public transport soal waktu perjalanan dan sebagainya jadi kita bisa ambil ini semua kita training modelnya untuk merekomendasikan rute yang terbaik yang selalu memberikan waktu tempuh yang paling cepat dan yang paling convenient bagi user kami karena pada akhirnya tujuannya adalah untuk kita menciptakan gimana sih caranya experience naik transportasi umum itu segampang dan senyaman mungkin kayak misalnya kalau ada user yang rumahnya di Pondok Labu terus kantornya di Kuningan itu kan sebenarnya paling cepat ya naik naik Gojek ke MRT terus nanti di ujungnya naik Gojek lagi tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa ini lebih cepat atau takut ribet atau bingung beli tiketnya gimana jadi ujungnya sih kita pinginnya satu kali lihat rute perjalanan dari awal sampai akhir dan sampai kalau bisa beli seluruh lag dalam rute tersebut di satu tempat jadi beli perjalanan Gojeknya segaligus misalnya dengan tiket keretanya jadi ini yang sedang kita kembangkan dan engine rekomendasinya ini yang kita harapkan berbasis kecerdasan buatan yang akan terus belajar untuk memperbaiki rekomendasinya gitu jadi ini kita melihat peran kita sebagai sebagai glue gitu ya untuk menyambungkan antara mode transportasi yang berbeda di khususnya di Jakarta mungkin untuk mulai dan tentunya ini hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi yang erat dengan semua stakeholder stakeholder pemerintah operator public transport yang lain jadi contohnya misalnya untuk inisiatif pemerintah seperti stasiun yang terintegrasi di Tanah Abang ini sangat kita support sangat nyambung sekali dengan visi kita juga dan juga kolaborasi dengan MRT untuk menyediakan pembayaran dengan Bopey jadi harapan kita kedepannya ini semakin erat integrasi dan kolaborasinya sehingga terwujud trip planner yang betul-betul smart dan bisa merekomendasikan rute terbaik dan bisa semua pembelian tiketnya di satu tempat selain itu mungkin poin terakhir soal keamanan dan kesehatan jadi ini tentu menjadi fokus utama kami selama masa pandemi kami punya banyak shelter untuk customer nunggu dan untuk driver menyebut mereka di titik-titik transportasi umum ini tujuan kami memang awalnya supaya lebih rapih karena tadinya mungkin banyak driver berantakan di pinggir jalan nunggu order customer juga bingung driver saya yang mana ya drivernya banyak jadi kita bikin fitur namanya instant jadi customer bisa ngantri driver bisa ngantri mereka saling memasangkan diri terus langsung jalan jadi rapih nah tentu ada ada penyesuaian untuk masa new normal yaitu di titik-titik ini kita ada physical distancing ada temperature check ada hand sanitizer ada pembagian masker juga dan yang utama adalah juga memastikan bahwa mitra pengemudi kami selalu menjaga standar kesehatan dan dengan sendirinya juga sehat supaya kita melindungi mereka juga kita punya inisiatif yang namanya J3K atau bisa dibaca Jack ini untuk menjaga keamanan kebersihan kesehatan jadi partner mitra-mitra pengemudi kami ini harus selalu ke yang kita namakan posko aman secara berkala untuk dicek suhunya dan untuk disinfeksi kendaraannya sebelum mereka boleh jalan lagi untuk ngambil order jadi kalau mereka belum ke posko aman itu mereka tidak bisa mengambil order selanjutnya ini tujuannya karena kami ingin memastikan bahwa ekosistem kami aman selain itu ada juga pemasangan sekat plastik di gokar dan sekat plastik juga yang kita berikan ke pengemudi motor dan ini semua kita berikan tanpa biaya tambahan karena kita percaya bahwa kalau bicara keamanan seharusnya semua customer kita berhak untuk merasa aman bukan cuma yang bayar lebih dan juga mitra-mitra kita jadi sekian paparan dari saya kami dari Gojek sangat excited untuk menciptakan kolaborasi dan integrasi yang lebih erat lagi dengan ekosistem public transport lainnya di Jakarta karena saya rasa sejalan dengan semangat strategi nasional juga pada akhirnya integrasi dan kolaborasi yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan smart city yang betul-betul smart gitu sih dari saya terima kasih baik Pak Raditya disampaikan tadi bagaimana Gojek memplementasikan smart teknologi khususnya terkajiban dengan AI untuk mencapai smart mobility yang baik di Indonesia ini yaitu terkait connected integrated convenient sharing dan safe baik terima kasih tadi telah kita dengar empat paparan dari panelist dan pengantar dari dokter Yono kita masih punya waktu sekitar tujuh menit ada banyak pertanyaan mungkin saya pilih satu atau dua pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh semua panelist dan termasuk dokter Yono ini hampir semua menyampaikan perlunya kolaborasi ekosistem antar stakeholder ya membangun ekosistem dan kolaborasi stakeholder memang sesuatu yang mendasar tetapi mungkin bukan hal yang mudah pertanyaannya elemen ekosistem apa yang perlu mendapat perhatian khusus yang kedua tantangan-tantangan apa yang ada dalam mengkolaborasikan ekosistem atau stakeholder untuk implementasi KA mungkin bisa dijawab oleh semua panelist dan dokter Yono secara singkat mungkin mulai dari dokter Yono silahkan gue bisa diulang gak suaranya mati soalnya gak gak ternyata dimorong baik sekarang sudah jelas halo ya gimana ya ya silahkan baik banyak dibahas tadi mengenai kolaborasi dan ekosistem ya kemudian disampaikan juga bahwa tidak mudah sebetulnya mengkolaborasikan semua elemen dalam ekosistem dan mengkolaborasikan stakeholder pertanyaannya bagaimana elemen ekosistem apa yang perlu mendapat perhatian khusus yang kedua tantangan-tantangan apa yang ada dalam mengkolaborasi ekosistem atau stakeholder untuk implementasi KA silahkan kalau bisa baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali saya kira ada ada beberapa hal yang penting di sini yang menjadi hal yang sangat mendasar jadi semua saya kira setuju kalau saya bilang ada dua hal yang sangat mendasar kalau kita ingin mendorong pemanfaatan atau bisa pertama adalah ketersediaan data ketersediaan data menjadi satu kunci yang paling utama yang kedua adalah infrastruktur apa infrastruktur di mana data-data saat ini berada dan kalaupun kita sudah bersepakat untuk melakukan exchange of information atau exchange data ini infrastrukturnya juga available sehingga semua bisa diambil secara real time saya kira ini adalah dua hal yang tidak lepas satu dengan yang lain dan untuk itu ada beberapa isu atau faktor yang akan mendasari kemungkinan kerjasama ini pertama-tama adalah kerasian dari informasi yang sudah diberikan itu pada saat berpindah tangan berpindah tangan secara benar tepat dan kepada sasaran yang memang dituju nah ini satu hal yang sangat-sangat penting karena saya kira kritik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan keinginan beliau untuk punya satu platform yang namanya satu data Indonesia ini sebagai kritik yang paling penting untuk diperhatikan karena beliau merasa bahwa availability dari data ini saat ini memang masih challenging dan ini adalah satu hal yang harus segera diselesaikan jadi harus ada satu policy dan harus dan ada kesamaan pandangan rasa percaya dan saya kira pekerjaan rumah buat anggota Dewan di Senayan juga mempercepat proses-proses yang dibutuhkan untuk bisa mendorong kepercayaan pertukaran data ini terjadi nah teman-teman yang ada di lini infrastruktur juga kemudian harus bisa mengarahkan ini menjadi satu prioritas yang paling penting saya kira itu dari saya baik makasih dokter Yono mungkin Pak Rudy ada tambahan Pak Rudy atau suaranya hilang disayang gak kedengeran oke mungkin dari Pak Rudy ada tambahan Pak atau mungkin Prof. Swano dulu baik jadi saya kira pertanyaannya baik ya mengenai elemen ekosim apa yang mendapat perhatian khusus ini program STK sendiri saya punya bimbingan STK yang sebentar lagi akan lulus relational parameter sedemikian rupa sehingga tujuannya word for kan gitu ya menterdaskan kehidupan bangsa itu sudah ada di pembukaan undang-undang 45 kita mencapai kepada pintu gerbang nah sekarang PR kita adalah meningkatkan kualitas hidup kota-kota itu mungkin ada beda-beda ada persoalan transportasi misalkan oh saya cari tadi sudah jelaskan oleh Gojek mencari satu titik ke titik yang lain itu susah banget nah berarti transportasi nah kalau transportasi quality of transportation rendah maka kita cari parameter-parameter apa yang ada di situ demikian juga kalau masalah polusi demikian juga kalau masalah kesehatan nah disitulah simplification dari model kota menjadi lebih sederhana parameternya apa saja sehingga kita bisa melakukan bagian ekosistem apa yang harus kita kembangkan nah itu yang tugas STK sendiri kalau mau mahasiswa saya mau presentasikan lah kira-kira ke wali kota-wali kota bahwa smart city itu bukan hanya beli aplikasi ataupun apa tetapi juga melihat parameter yang terjadi di masing-masing kota nah yang kedua tantangan apa ya memang sama ini dengan kalau Gojek Uber Tokopedia itu platformnya mudah integrasi dan kolaborasi ada tukang potong masukkan di Gojek masuk Go potong masuk Pijet masuk karena platformnya jelas tapi begitu platform pemerintahan wah e-government itu sudah ada in press tahun 2003 ada in press apa press lagi 2019 mengenai SPBE kok gak jadi-jadi nah disitulah perbedaan kalau kita bicara dalam suatu skop yang jelas misalkan tadi adalah Tokopedia ataupun Gojek nah saya sedang mikir contohnya adalah kota-kota mandiri kota-kota mandiri itu lebih jelas di dalam konteks-konteks kita berkolaborasi maupun berintegrasi nah ini tantanganlah untuk kota-kota yang merupakan kota-kota government ini saya sedang bicara dengan salah satu developer satu kota mandiri dan tadi juga dengan Monas University kita bicara living lab bagaimana partisipasi dari masyarakat kemudian dari pemerintah insentif itu kita lihat di dalam satu ruangan luasan kecil satu kelurahan atau satu kecamatan kemarin dengan komunitas kesehatan kita bicara satu data satu kota satu data informasi kesehatan tidak gampang ayo kita mulai dari hal yang kecil kita kembangkan kemudian kita plototin bersama ini yang barangkali ini Gojek Uber dan sebagainya saya pikir seperti itu cara pendekatannya demikian Bapak Jiri baik terima kasih mungkin satu tambahan lagi dari Pak Rudy silahkan Pak ya mohon maaf tadi tidak dengar apa yang ditanyakan Pak silahkan mohon maaf saya pikir terkait dengan komponen elemen ekosistem apa yang paling penting tadi saya setuju dengan Pak Yono tadi bahwa data infrastruktur sangat mendasar tapi yang jauh lebih mendasar lagi adalah sumber manusia Pak kalau itu semua tidak didukung dengan kapasitas sumber manusia yang pas atau yang malah mungkin yang ini akan susah juga kita investasi begitu besar pun akan juga sulit nah di sisi lain tadi saya setuju dengan Pak sampaikan Prof. Hono ini mengenai apa namanya keterkaitan antara regulasi kita sudah ada dipayungi macam-macam kadang-kadang kalau di birokrasi itu kan ego sektor itu enggak sulit untuk dihindari faktanya begitu kita sudah ada SPBE betul kita sudah ada tadi Perpres Broadband itu sebenarnya kan untuk memayungi itu kalau kita bicara satu sistem kita desain dulu supaya sistem ini jalan terus dipayungi lah supaya bisa betul bisa berjalan tapi begitu kita bicara mengenai sumber daya manusia kemudian komitmennya kadang-kadang ego itu sudah menjadi complicated itu non-teknis suatu hal yang memang perlu leadership yang kuat juga ke sana Pak memang tujuan kita sudah clear mau ke sana bahkan sekarang tadi Pak Yono sudah menyiapkan roadmap untuk artificial intelligence untuk mendukung itu semua kalau kembali kalau begitu kita bicara bagaimana menjalankan ini itu sudah kembali kepada bagaimana manusia dan komitmennya serta pemahamannya kadang-kadang pemahaman ini juga yang bisa membuat menurut saya jadi tidak tidak sinkron mikirnya yang ini satu mikirnya yang lain satu mikirnya yang lain lagi jadi kadang-kadang juga menjadi sulit begitu kita bicara tidak nyambung banyak hal mungkin kalau teman-teman juga sudah banyak berini dengan apa ya bukan artinya gini dari sisi komitmen sebetulnya pemerintah sudah sangat kuat dari presiden dari para menteri-menteri juga nah begitu nanti pada waktu implementasi itu kadang-kadang di apa namanya antara satu lembaga dengan lembaga juga jadi jadi sulit gitu untuk pelaksanakan itu itu yang tantangan di dalam koordinasi ya kan jadi kembali kalau bicara manusia bukan hanya masalah kemampuannya tapi bagaimana juga berkoordinasi satu dengan yang lain itu yang tantangannya tidak mudah saya misalkan ditugaskan menyusun apa menyiapkan master plan Ibu Kota Negara itu koordinasi juga tidak mudah karena melibatkan banyak orang nah begitu sudah begitu apa namanya berkoordinasi satu punya pemikiran sendiri yang lain punya itu yang saya pikir sama juga dengan isu ini kalau kita punya komitmen yang sama kemudian memahami yang sama dan dikelola dengan baik saya pikir ya insya Allah kita bisa tapi intunya saya pikir itulah yang saya pikir komponen-komponen kalau kita bicara ekosistem kalau penunjang-penunjangnya sih jelas kan data infrastruktur dan lain-lain itu menjadi sangat penting mungkin demikian komentar saya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Rudy sebetulnya kami masih ingin mendengar tanggapan dari Pak Raditya dan Pak Yudisira tapi sayang waktu kita sudah habis Pak mohon maaf nanti kita akan lanjut diskusi mungkin di kesempatan yang lain sebagai penutup sedikit saya bacakan kesimpulan implementasi KA dalam reformasi birokrasi merupakan solusi untuk penciptanya pemerintahan yang lebih baik bersih dan profesional sedangkan untuk smart city adalah terurahnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi kota seperti waste management traffic congestion public health dan security sudah ada inisiatif-inisiatif yang dimulai namun dibutuhkan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk membangun dan memperkuat ekosistem KA mengorkestrasikan kolaborasi antar stakeholders kuat helix pemerintah akan remisi industri dan komunitas baik demikian sesi kita terima kasih atas perhatian semua terima kasih khususnya kepada penyaji dokter Yono dan para panelis Pak Rudi Prof. Suwono Pak Yudi Sirah Pak Reda Ditya lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih lebih kurangnya mohon maaf demikian saya kembalikan ke AMC terima kasih terima kasih Pak Mazri untuk diskusi panel yang sudah dibawakan sebenarnya kita masih bisa membahas lebih lama lagi kalau waktunya panjang ya Prof mungkin nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali nah sebelum kita berpisah kita akan foto terlebih dahulu dengan semua panelis yang ada di sini dan juga para peserta yang hadir di zoom kita boleh ditampilkan nah oke saya ikut foto nih ya kali ini oke baik oke sudah siap semua ya cheers ya 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 baik terima kasih untuk Pak Mazri sekali lagi dan juga Prof dan juga para panelis yang lain terima kasih atas waktu yang sudah bergabung dengan kami jangan kemana-mana setelah ini kita akan kembali mendengarkan kira session dengan tem oh ya sama Pak Rudy juga saya mau foto nih Pak Rudy top terima kasih Pak Amam Pak Amam terima kasih terima kasih semua untuk panelis yang luar biasa sip mantap thank you best wishes for you for the Taiwan AI Labs thank you so much for your presence and your sharing with us terima kasih Ratitya terima kasih Yudis Tira baik terima kasih Pak Amam dan juga para panelis terima kasih sekali waktunya jangan lupa jangan kemana-mana setelah ini kita akan mendengarkan kira session bersama Ethan dengan topik AI Development Strategy for Healthcare jangan kemana-mana setelah yang satu ini selamat menikmati ya itu tadi diskusi panel kita yang luar biasa menarik ya dan sekarang kita akan melanjutkan seperti yang sudah saya informasikan tadi kita akan masuk ke keynote session yang berikutnya dan kebetulan Ethan Tewis already has already joining us hi everyone can you hear me hi how are you hi good good afternoon everyone it's my great honor to present Taiwan AI Lab for you so I'm the founder of Taiwan AI Lab is him too and I'm Taipei I'm going to read your CV first so that the participants will know you better okay yeah I mean I don't know if you can see my slide I can see you yeah I would like I would like to read your curriculum vitae first so that the participants will know you better before you start the presentation okay Ethan Tew is a computer scientist and entrepreneur known for his work on Microsoft Cortana and influential social network BBS in Taiwan Ethan was the internet leader who founded the non-profit open source organization of BBS club in National Taiwan University in 2003 Ethan joined Human Genomic Research Institute at National Institute of Health in United States a senior program lead and in 2006 he joined Microsoft and became the research developer in Internet Service Research Center for Bincor and Gene and later he became the founding the founding team of Microsoft's AI assistant Cortana and promoted as the principal engineering director for Microsoft Cortana for global market he delivered Cortana and promoted Cortana as Microsoft AI agent across Microsoft product and platform and in 2017 Ethan returned to Taiwan and founded Taiwan AI Labs for boosting AI researchers and software industries in Taiwan Taiwan AI Labs is a privately funded research organization it aims to integrate AI expertise and resources from the academic, public and private sectors is that correct? that's right yeah thanks for the best discussion yeah yeah are you ready? sure yeah yeah time is yours now okay thank you so thank you everyone for coming today and from Taiwan and Taiwan AI Labs and we are a research institute under the Ministry of Science and Technology in Taiwan and we are also a non-profit organization and we believe that in the future AI will become a superpower like just like a Facebook Google search engine and because it will become a superpower so we need to make sure all this research for the algorithms algorithm itself is transparent for the functionality itself you can validate with the academic researchers that's the reason we have this Taiwan AI Lab and we have three key principles the very first one is innovate AI in Taiwan and follow the world which means we will leverage the AI talents in Taiwan data in Taiwan and solve the problems in Taiwan but for the solution-wise the argument-wise the data-wise we can help the world if you are also interested in the AI researchers and the second one is we want to bring the technology to meet the nature and the humanity which means all our research is out of nature and humanity it's not a governance surveillance tool it's actually out of human we need to make sure our integrity make sure all people's privacy is impact during this AI research and the third principle is out we want to make sure our research has impact on improvement for human well-being which means there's no let's do no evil just like Google had this kind of principle in the before so we started in April 2017 is about three years and a half before and now we have about 200 researchers in Taiwan and after we funded Taiwan AI lab in Taiwan we quickly identified as a very good very important topic in Taiwan we want AI help one is the Medicare so in Taiwan we have funded precision medicine precision healthcare alliance team which includes 18 medical centers in Taiwan we do work together for one Taiwan biobank we collect biosamples and then we leverage biosamples to synchronize genosequence and also make our digital clean data and in Taiwan we also have like a national health insurance agency for more than 25 years in these 25 years we have 23 million population 99.7 coverage of health records in one health insurance agency so in Taiwan for example during this COVID-19 we have a series of methodologies to prevent COVID-19 without AI technology so I will go through one by one and because we are open air research institute so all the research we have here we welcome all the collaboration one award so there's a very first occasion we developed in Taiwan we call it health reporter which means for all the people that get into Taiwan from other countries we have a process to fill out the phone electronics through your cell phone and every day if you stay in your home you can just leverage the facial recognition speech recognition and language understanding to report your health condition and we use the facial recognition speech recognition and also the natural language understanding we can understand is there are some key symptoms we need our CDC to take care of also there's another tool we developed in Taiwan that we call the social distancing app this social distancing app we can help to track we do this decentralized analysis way which means we don't have a centralized database to collect all personal information to track all people's location however we have individual decentralized so each individual will store their own content history in their own devices so with this tool we can we can still track the transmission of the BIOS without a central database and we have this alpha release in April 1st and also it was global available in April 15 and only source code we also open source it on github and Taiwan AI lab so if you need this kind of technology you can just download the source code and develop for your own uses and there's another third application we developed in Taiwan we call it AI SARS-CoV-2 class 5 so at the beginning actually in early this year we collaborated with CDC for malaria class 5 so it will help the doctor to classify the malaria and later on because we started to have COVID-19 cases in Taiwan so we collaborated with the National Times University hospital to train the AI class 5 with this chest x-ray we can know if you have pneumonia or if you have COVID-19 or none through this class 5 after we have this class 5 we actually deployed to our national health insurance agency which means every hospital when they fire a chest x-ray claim to this insurance agency it will upload the medical image to NHIA and inside this NHIA we will run through our chest x-ray class 5 then we are able to know if this person has pneumonia or not and further on we can know if he has COVID-19 or not and with this system during our three-month simulation run from the journey to March we can actually successfully identify 20 109 cases of COVID-19 and the 27 out of these 109 cases we are able to identify earlier than the PCR result identifies because the chest x-ray is available everywhere and in any location not like the PCR testing at the very beginning there were no PCR testing everywhere but we can have this chest x-ray to support this COVID-19 screening so after we have this COVID-19 screening through chest x-ray then we have a federal learning platform we deploy this chest x-ray to different medical centers in Taiwan to become a standardized screening before the patient enter the hospitals and this chest x-ray classifier we also publish become an API on the internet which means all hospitals around the world if the doctor one who tests if this chest x-ray is COVID-19 or not you can upload the standard image to our platform then you are able to see if this patient has COVID-19 or not so this is an example after the doctor uploads your chest x-ray you can identify oh this patient according to this management you can know this patient is 100% is a very high confidence of COVID-19 cases and there's a fourth application we developed in Taiwan we call this virus transmission tracing tool with sequencing and the multionist data basically we do genome sequencing for the virus and at the same time we have their contact history so we developed a tool with this genome sequencing one of four cases in Taiwan out of all our confirmed COVID-19 cases is already sequenced through our medical centers and with this sequence data 100% of it we are able to know where does this virus come from and who invade these patients so there's no debate in Taiwan so where does this virus come from is that from Europe or from US or from China because in this past we can go back and see each individual virus come from which countries and this tool we also open source it and we will come every other country if you are interested in the same tool to analyze transmission so we actually noticed there was also an argument in New York government that said that the virus may find Europe maybe Italy or Spain so we can also take this example and quickly use our platform to see if the very first virus come from Europe or not and from our tool we can actually notice the very first virus goes to New York state it actually comes from Iran and also if you see the virus spread out in New York it is actually from March 4th and this virus is from United Kingdom but the virus is not United England is original is also from China so that is very easy to understand a tool that is generally available in Taiwan so everyone in Taiwan can know the sources of the virus and there is also another group working on the drug selection through this AIR so we call this SARS-CoV-2 drug screening and report and with this drug discovery pipeline we built up in Taiwan we are able to identify for example the red smear was one of our top select drug in February 4th that was very early before red smear was identified as useful in other countries and we also run through the drug selection with AIR for all the NHIA the national health insurance agency sponsored drugs in Taiwan which means the hospitals in Taiwan they are able to use this selected list to try the treatment of drug to cure COVID-19 cases and we also open the results of our drug screening results on GitHub so every scientist around the world can also leverage the same tool and later on we also built a website we called it .covid2.org so all the scientists if you are interested in which compound or which drug is that possible for the COVID-19 treatment you can come to this website and it will tell you how this drug will interact with the protein that is important to the virus replication and it become one of our research paper also global available and nucleic acid research and everyone can look into the methodology and also download the source code for this .covid2 you are interested in that and there is another very interesting topic we are working on in Taiwan is because there are a lot of medical papers around the world and it's actually very difficult to find all these medical papers one by one for doctors so we also leverage the natural language understanding and natural language processing for reading medical papers for doctors so we call the reason to literature tool and this is also a railroad online so if you are interested for example in for example the ACE2 protein related to COVID-19 you can type in ACE2 and see any other medical paper have real world evidence regarding to these protein interactions and we also open this argument and open source these tools for the world if you are interested to do research in Taiwan recently because we have a lot of good researchers in Taiwan and people are interested in how to do research across different institutes for example medical centers medical centers in Taiwan and we also have good universities in Taiwan and we also have academic sanica we also have national health research institute in Taiwan how we can do research together at the same time the data is actually decentralized in each hospital so we have new technology we call it federated learning which means we don't need to put all the data together in one data center however we have a standardized better learning platform so all other hospitals just under the same protocol same platform we have one centralized AI algorithm can go through one hospital to another hospital to evaluate if the AI model is good and you can also learn together by different hospitals around different medical centers to improve the AI model together at the same time we call it the Taiwan federated learning for the precision health care and what we are role in Taiwan to support the industry we can see from this chart as a very fundamental part we built up this infrastructure for the federated learning we learn the AI algorithm from our experts and also we do a standardized training we call it lightening and learning with the data rule and model rule in each individual medical center we do the AI model training then after we also deploy this AI model into different medical centers to do the experiment after the AI model reaches a certain quality result for human parity then we have a process we work with Taiwan FDA for approval process and all these approved programs then we will put into our national high-speed computing cloud we call it AI cloud and in this AI cloud right now we have AI for COVID-19 we have AI for genetic research and we also have AI for medical imaging and we also have AI for consultation and we also have AI for human computer automation automatic vehicles and all these AI solutions on the cloud in Taiwan we will help in our hospital transformation so in hospital transformation we will focus on preserve health and AI clinic AI nursing and smart workflow and also after the patient goes to the hospital we will have AI program to follow remote care all this AI research we are for each individual so each individual will also have its own digital twin that represent his genome sequencing representing his medical history and represent his health record and represent his environment information all these AI hospital transformation we will collaborate with also one of our best friends in Taiwan in Taiwan ICT is one of our very well-known industry like for example we have more than 50% of AI chipset is manufactured in Taiwan more than 50% of the AI servers are also manufactured in Taiwan so we have AIoT alliance in Taiwan to do innovation for the health devices and we just announced this year we will try this AIoT devices with 5G for innovation for remote care ok that will conclude my presentation today also in Taiwan AI level we set up website we call it code BIOS CC so every one of you if you are interested in this open AI model and open AI research happen in Taiwan and you want collaborate with the best hardware industry server industry and also want to try the 5G network in Taiwan Taiwan AIoTB is a great good point of contact because one of my other roles is I'm also the board manager of for example Zonghua Telecom in Taiwan so for the AIoT biotechnology innovation through future advanced network how we can develop open network for 5G that will collaborate with your own personal device for the remote health care we are having a lot of innovation and a lot of ideas happening in Taiwan just like you already saw the result this COVID-19 in Taiwan we have a very good history of the open researchers for example like the host already mentioned our one of our most dominating social network in Taiwan like PTD was running under a non-profit organization in national Taiwan university until now it keeps connected but at the same time its argument is open and because the argument is open so there is no dispute there is no debate like how this AI argument do censorship or how this AI argument promote the article and how this AI argument keep this information in low priority so this kind of debate will not happen in Taiwan because we have all this argument we have this source open transparent to everyone in Taiwan and we also welcome everyone around the world if you are interested in the way we are doing research AI research in Taiwan and if we want to leverage the best industry including the software and hardware industry in Taiwan to collaborate with hospitals in Taiwan to do innovations you can contact us via Taiwan air alert thank you everyone perfect thank you Ethan too for your presentation very fantastic thank you so much but before you go we are going to take a picture with all the participants that is that are joining us today in zoom bisa ditampilkan para peserta kita wait we are still waiting for yeah okay joining us also our chairman here with the white shirt okay thank you MC thank you thank you great thank you everyone mari kita foto let's take a picture one two three one more one two three okay thank you so much Ethan too keep healthy bye itu tadi Ethan too technoprene dari Taiwan AI Labs founder dan kita masih mempunyai satu diskusi panel lagi ini adalah diskusi panel yang terakhir dengan tema program setelan untuk bidang prioritas kesehatan ketahanan pangan riset dan pendidikan nah moderator kita pada sore hari ini sudah sore ya ini ya nah betul sudah sore ada dokter Eko Fajar Prasetyo Direktur Bisdev PT Hikari Solusindo Sukses sudah bergabung dengan kami sepertinya ya baik saya akan ya baik dokter kita akan membacakan terlebih dahulu CV dari dokter Eko Fajar ya pada kesempatan kali ini dokter Eko Fajar menempuh studi di Kyushu University Jepan ya dari jenjang S1 sampai mendapatkan gelar PhD di bidang Computer Science di tahun 2001 pada universitas yang sama nah setelah itu beliau masuk ke Sony LSI Design untuk melanjutkan karir di industri semikonduktor begitu ya dan Pak Eko sendiri mendapatkan anugerah BJ Habibi Technological Award di tahun 2010 dari BPPT untuk bidang elektronik atau semikonduktor dan sekarang bersama konsorsium UGM sedang sibuk mempersiapkan hilirisasi dan juga produksi masal Genose C19 mesin pengendus penderita COVID-19 yang memanfaatkan AI menarik sekali ya baik kita sambil menyapa dulu Pak Eko apa kabar Pak Eko baik Mbak Alhamdulillah sehat sedang dimana ini Pak Eko kami kebetulan sedang work from home oh sedang WFH saat ini baik sudah siap untuk menyampaikan materi pada sore hari ini Pak Eko ya baik Mbak langsung saja ya siap silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb yang terhormat Kepala BPT Pak Hamam mohon izin untuk kawasan kami memudah proteri sesi ini rekan-rekan panelis yang saya hormati dan para audiens semua pada sesi ini kita akan membidik AI kecerdasan antirevisial dari bidang kesehatan ketahanan pangan riset dan pendidikan kesehatan pangan dan pendidikan kalau kita telisik lebih lanjut adalah hal yang sangat mendasar bagi umat manusia karena menyangkut ham yaitu hak untuk hidup hak untuk bekerja dan hak untuk belajar tanpa terkecuali nah pada saat ini kita akan dengar apa saja strategi nasional tetanggit kecerdasan artifisial di bidang ini dan Alhamdulillah pada sesi ini kita menyambut para panelis yang sangat luar biasa dan merupakan otoritas dan pakar di bidang ini yaitu Bapak Aswandi dari Kementerian Pertanian lalu Bapak Dr. Oskar Primadi dari Kementerian Kesehatan dan dari akademik akan hadir Bapak Muhammad Ansari Rektor ITS dan kedua dari akademik adalah Prof. Budi Wikeko yang akan memperintesan tesikan di bidang kecerdasan artifisial di bidang kedokteran dan terakhir adalah nanti Bapak Kiwi Ali Warga sebagai wakil industri akan merangkum semuanya sebagai perwakilan industri yang akan menyediakan AI atau visual intelligence ini untuk masyarakat yang akan kita pakai secara luas nah sesi ini akan diawali oleh Bapak Dr. Astri Jarin yang beliau akan memaparkan produksi strategi nasional terkait bidang di atas yaitu Bapak Astri Jarin ini adalah pusat TKBPT dan beliau dari pusat TKBPT dan beliau adalah pejabat fungsional perkayasa di bidang TKBPT Bapak Astri mendapatkan diploma engineering dari Nuremberg Jerman lalu melakukan master di bidang sistem desain dan teknologi di Darmstadt University dan mendapatkan gelar doktor di bidang teknologi elektro dan komputer dari fakultas teknik Universitas Indonesia pengalaman profesional beliau antara lain sebagai anggota penerapan KTP elektronik dan sekarang beliau adalah tim pengembang Fabiola next generation silahkan Bapak Astri Jarin untuk Dr. Astri Jarin untuk menyampaikan presentasinya Baik Pak Dr. Eko Fajar Terima kasih atas kesempatan Kira-kira suara saya bisa diterima baik Pak Jelas Alhamdulillah Pak Oke Alhamdulillah Mohon izin saya share terlebih dahulu paparan saya disini Sudah keluar Pak Belum Sudah Pak Maaf saya belum diberi izin untuk sharing Saya sudah berikan izin ini Pak ya Host Disable Participation Screen Sharing Oh saya belum dikasih juga Pak Maaf Saya ternyata belum dikasih juga Mbak MC Mohon Screen Sharing Iya Pak Sebentar Pak sedang ada kami perbaiki dulu Sudah Sudah Pak Oke baik Baik Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Hamam yang kami hormati dan kami banggakan serta yang kami hormati Bapak Moderator Pak Dr. Eko Fajar Bapak-bapak panelis dan para audiens yang hadir dalam panel diskusi kita kali ini Semoga semua kita ada dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbah Amin Pada kesempatan ini saya akan mengantarkan sebuah panel diskusi tentang tiga bidang prioritas yakni bidang kesehatan bidang pendidikan dan riset dan bidang ketahanan pangan Semuanya nanti saya akan sampaikan ini pada dasarnya sudah tertuang dalam dokumen Stranas Ketidasaan Artifisial Indonesia Bapak-bapak panelis dan audiens yang saya hormati penentapan bidang prioritas nasional ketidasaan artifisial dibuat berdasarkan pertimbangan parameter-parameter yang diantaranya adalah SWOT Ketidasaan Artifisial Nasional Visi Indonesia 2045 dan juga isu vital global terkini yakni pandemi COVID-19 penjelasan tentang parameter ini sedikit banyaknya sudah juga dijelaskan dalam sesi sebelumnya di luar dari parameter-parameter tersebut sebenarnya yang lebih terpenting dari itu adalah kesiapan data yang akan mendukung proses pengembangan teknologi ketidasaan artifisial di bidang-bidang ini karena seperti yang kita pelajari bahwa pengembangan ketidasaan artifisial membutuhkan data dari data muncul knowledge atau pengetahuan ketidasaan artifisial membutuhkan data dari data muncul knowledge atau pengetahuan pengetahuan untuk kecedasan dalam memprediksi mengklasifikasi mengelompokkan dan kemudian membuat rekomendasi dan memutuskan sebuah tindakan baik itu melalui sebuah proses text processing speech processing maupun image processing kami dari kelompok kerja lima penyusun serana ketidasaan artifisial melihat ketiga bidang ini memiliki ketersediaan data yang cukup dan dapat mendukung keberhasilan pengembangan teknologi kecederasan artifisial adapun jika kesiapan data ini menjadi isu yang kritis di bidang tersebut maka ia harus menjadi bagian program yang harus didahulukan dalam peta jalan kecederasan artifisial di bidang ini baik mari kita masuk ke masing-masing bidang prioritas dan menjelaskan apa saja yang menjadi dasar pemikiran program-program pengembangan inovasi kecederasan artifisial frequency dan peta di bidang kesehatan dasar pemikirannya adalah sebagai berikut pertama layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia layanan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia rasio ranjang rumah sakit terhadap populasi menjadi tolak ukur kapasitas suatu wilayah dalam melayani pasien rawat inap WHO memberikan standar ketersediaan satu tempat tidur per seribu penduduk sebagian besar wilayah Indonesia belum mencapai standar ini dan hal ini terjadi baik di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi maupun rendah seperti yang terlihat di grafik kanan atas untuk Asia Tenggara Indonesia masih berada di posisi nomor 4 sementara 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 sebaran rasio ranjang rumah sakit per provinsi kita masih menemukan banyak provinsi yang rasio ranjang rumah sakit terlalu rendah seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur kemudian dasar pemikiran kedua adalah layanan kesehatan saat ini sudah harus mewujudkan kerangka 4P kesehatan yang menerapkan nilai-nilai prediktif preventif partisipatif dan personal berdasarkan nilai-nilai 4P ini orientasi pelayanan kesehatan berubah dari orientasi rumah sakit ke pasien dan orientasi pengobatan dari penyakit ke pribadi dalam kerangka 4P kesehatan ini banyak sebenarnya data yang bisa diperoleh dari pasien dan dapat diolah untuk pengembangan semacam smart hospital dasar-dasar pertimbangan lainnya bisa juga adalah bidang kesehatan adalah bidang kemajuan teknologi yang berkembang pesat tantangan data kesehatan yang belum terintegrasi teknologi untuk mewujudkan visi RPGMN tentang pengembangan SDM Indonesia yang harus menjamin kesehatan ibu hamil bayi balita dan anak usia sekolah serta penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi berikut ini adalah beberapa pekerjaan pengembangan inovasi kecerdasan atifisial di bidang kesehatan yang potensial dilaksanakan pertama adalah pengembangan dashboard ketahanan kesehatan dashboard yang menampilkan peta penyebaran ketahanan kesehatan daerah yang memanfaatkan data analytics dan kecerdasan atifisial seperti alert system rekomendasi pemanfaatan sarana dan tenaga medis dan mesin rekomendasi pencegahan pandemi pengembangan aplikasi-aplikasi health tech berbasis machine learning dan merangkau membantu diagnosis dokter dengan kerangka 4P kesehatan yang didukung oleh telemedicine untuk mensukseskan penerapan teknologi bidang kesehatan maka satu hal penting yang perlu dilakukan adalah membangun sistem interoperabilitas data medis nasional banyak lagi mestinya bentuk inovasi kecerdasan atifisial yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kerangka 4P kesehatan seperti kecerdasan atifisial untuk pelajari data genetik mendeteksi penyakit yang timbul dan sebagainya ini adalah program quick-in di bidang kesehatan program quick-in yang dimaksud adalah program cepat yang dapat diselesaikan dalam kurun satu tahun yang dapat memberikan momentum awal dan pandangan positif bagi para stakeholders terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi ketidasaan atifisial di bidang ini program quick-in program quick-in di bidang kesehatan adalah pengembangan sistem chatbot untuk penanganan COVID-19 yang nantinya menyediakan informasi publik manajemen protokol kesehatan dan telekonsultasi dokter program ini bisa dilaksanakan oleh sebuah kerjasama antara industri kementerian kesehatan dan juga gugus nasional COVID-19 dan ini adalah peta jalan program-program pengembangan renovasi ketidasaan atifisial di bidang kesehatan yang kami rumuskan pertama adalah persiapan satu data kesehatan yang dilaksanakan hingga tahun 2024 diharapkan pada tahun 2024 interoperabilitas data di seluruh paskes di Indonesia sudah terwujud kedua pengkajian 4P kesehatan dengan dukungan ketidasaan atifisial dan program penerapan paradigma 4P pada tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan yang menargetkan pada tahun 2024 kecerdasan artifisial tidak hanya sebagai alat bantu di fasilitas kesehatan namun juga sebagai alat bantu langsung pada masyarakat selanjutnya bidang prioritas pendidikan dan riset ada empat dasar pemikiran kami menetapkan bidang pendidikan dan riset sebagai prioritas untuk pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial sebagaimana kesehatan pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia pendidikan adalah amat undang-undang 1945 dan karenanya pemerintah menyediakan anggaran besar untuk pendidikan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dari dasar hingga tinggi akan tetapi pengelolaan masih banyak yang manual tidak mengandalkan teknologi digital pendidikan berorientasi anak didik pendidikan diarahkan saat ini dengan berbasis precision learning yang memperhitungkan aspek kognitif afektif dan psikomotorik siswa serta perilaku atau kebiasaan siswa sehari-hari karena itu pendidikan yang memanfaatkan gadget komputer atau digital footprint akan menggeser pendidikan formal ke non-formal seperti homeschooling bagaimana pendidikan menghadirkan solusi-solusi pembelajaran yang dapat dipenuhi oleh teknologi seperti pembelajaran yang menyenangkan data pendidikan terintegrasi penilaian adaptif dan lain-lain ini juga merupakan dasar pemikiran kami gambar sebelah adalah peta aplikasi ketidasan artifisial yang dapat diterapkan di dunia pendidikan seperti intelligent education system intelligent tutoring system dan beberapa aplikasi yang didukung oleh virtual reality dan augmented reality ini merupakan dasar pemikiran bidang prioritas riset pertama adalah inovasi ketidasan artifisial membutuhkan riset Indonesia memiliki berbagai macam keragaman yang dapat dijadikan use case dan topik penelitian untuk menghasilkan inovasi ketidasan artifisial inovasi riset harus mengikuti state of the art di bidang ketidasan artifisial para peneliti harus terus mengikuti perkembangan metode atau teknik ketidasan artifisial yang terbaru seperti di peta riset yang digambarkan sebelah ini ada dua kelompok riset terkait ketidasan artifisial yakni AI Brains and Hardware Research seperti Machine Learning Deep Learning dan AI On Ship dan Deep Learning Fundamental Research seperti Deep Learning Model Attention Model dan sebagainya dasar pemikiran lain adalah kita pahami kemajuan riset suatu negara menentukan majunya sebuah peradaban negara ini juga tertuang dalam rencana Indonesia yang merencanakan menciptakan manusia Indonesia yang inovatif dan menciptakan keunggulan kompetitif secara global pengembangan inovasi kecerdasan artifisial di bidang pendidikan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tiga hal learning contents dan teaching diantaranya kami usulkan sebagai berikut satu penerapan KA kecerdasan artifisial di sistem intelligent online education kedua teknologi virtual reality dan augmented reality untuk smart course content dan virtual laboratory dan ketiga adalah bentuk-bentuk teknologi kecerdasan artifisial lainnya seperti adaptive learning system adaptive assessment system intelligent student classification serious game in education precision learning system ini adalah program quick-in di bidang pendidikan yakni pengembangan intelligent online education berbasis kecerdasan artifisial yang nantinya luarannya adalah sistem pembelajaran online cerdas program ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara perubahan tinggi kemendikbud dan industri ini adalah peta jalan yang kami rumuskan hingga tahun 2024 berikutnya bidang prioritas ketahanan panggang berdasarkan data angka presentasi kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh BPS tahun 2019 kita ketahui sejak tahun 2015 presentasi penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan sehingga tahun 2019 angka presentasi kemiskinan rata-rata provinsi ada di angka 9,22% 5 provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak didominasi oleh provinsi di wilayah Indonesia Timur sedangkan jumlah presentasi penduduk miskin paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Selatan Bali dan DKI Jakarta Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia juga mengalami penurunan presentasi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun meskipun dengan penurunan yang konsisten terhadap angka ini pemerintah harus terus menerapkan berbagai program termasuk bagaimana teknologi khususnya kejadasan artifisial dapat menjadi enabre dalam menekan angka tingkat kemiskinan Indonesia khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi ketahanan pangan nasional juga diindikasikan dengan proporsi pengeluaran pangan per provinsi data BPS berikut ini menjelaskan ke kita proporsi pengeluaran pangan pada tahun 2018 jika kita lihat pada data tersebut maka tiga daerah dengan pengeluaran pangan terendah per bulan adalah Sulawesi Barat Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo sedangkan di pengeluaran tertinggi adalah DKI Jakarta Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara dan ini dasar pemikiran kejadasan artifisial untuk ketahanan pangan dua data tadi mengantarkan kepada kita tentang perlunya membangun peta penyebaran daerah rawan pangan yang dapat dibantu oleh teknologi kejadasan artifisial selain itu kejadasan artifisial dapat menjadi enabler yang dapat menekan angka kemiskinan melalui identifikasi daerah yang paling membutuhkan dengan cara peningkatan jumlah lahan pertanian di kawasan tertentu dan mempelajari keterampilan baru untuk mendukung masyarakat kedua identifikasi kemiskinan dan daerah yang paling membutuhkan pangan adalah komponen kunci untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan bantuan pengetahuan citra satelit yang memberikan informasi tentang kepadatan cahaya wilayah malam hari yang nanti menjadi indikasi ketersediaan listrik di suatu wilayah kejadasan artifisial dapat membantu memprediksi hasil panen dan produksi pangan masa depan serta memberikan rekomendasi perkeditan pada petani kecil pengembangan kejadasan artifisial juga dapat didukung oleh pemalifatan bidang data life cycle inventory saya persingkat ini adalah pengembangan inovasi kejadasan artifisial dan ini quick pin dari bidang ketahanan pangan dan ini adalah roadmap pengembangan inovasi kejadasan artifisial di bidang ketahanan pangan program-program yang tertera di sini kejadasan artifisial untuk peningkatan produktivitas selain pertanian kejadasan artifisial untuk inklusi kewan petani berpenghasilan kecil satelite imaginary prediksi kegagalan panen prediksi stok pangan dan mesin rekomendasi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan dari hasil-hasil pembahasan tiga bidang prioritas kesehatan pendidikan dan riset dan ketahanan pangan yang dirumuskan oleh kelompok kerja penyusunan seranas kejadasan artifisial selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Dr. Asril yang telah memberikan presentasinya mengenai strategi nasional terkait bidang kesehatan pendidikan dan pangan ya Pak dan dari tiga bidang itu yang menarik adalah sebetulnya mengenai COVID-19 chatbot ini Pak mudah-mudahan kami kita semua berharap agar ini segera bisa dimanfaatkan mungkin sudah dimanfaatkan ya Pak di masyarakat agar tracing dan tracking para terjangkit COVID-19 ini bisa segera dijalankan dengan baik ya baik berikutnya hadirin sekalian kita akan ke presenter berikut yaitu Bapak Doktor Insinyur Swandi yang sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan juga di bidang profesional beliau menjabat sebagai Komensaris PT Pupuk Indonesia yang sebelumnya adalah Komensaris PT PN 8 sampai dengan bulan Agustus tahun ini yang menarik dari beliau ini adalah moto hidup beliau yang tertulis sebagai berikut agar dalam hidup selalu berbuat kebaikan sebagaimana kita selalu tanam padi untuk kehidupan walaupun sebagian tumbuh rumput namun apabila kita tumbuh rumput maka selamanya tidak akan panen padi ya Pak baik Bapak Suhandi sudah silahkan mohon Pak silahkan waktunya Bapak ada 8 menit Pak terima kasih siap 8 menit apa suara bisa diterima Alhamdulillah baik Pak diterima di sini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat jasra kita semua yang terumat Pak Kepala BPPT Pak Mam Pak Eko barusan Pak Asriel Janin para pemateri maupun peserta saya akan singkat menyampaikan bagaimana kontribusi di serana aspek ketahanan tangan tolong slide-nya disampaikan ditayangkan mohon panitia sudah kami share nah intinya adalah Bapak Ibu sekalian pada slide 2 langsung slide 2 saja saya mau singkat-singkat karena akan fokus kepada quick win dan roadmap ketahanan pangan nanti dalam waktu 8 menit dimulai ini kebijakan Bapak Menteri Pertanian SEL ada 5 program prioritas yang disebut dengan CB1 CB2 sampai CB5 CB itu cara bertindak program jadi program yang pertama bagaimana mengamankan produksi harus cukup 11 komoditas utama padi jagung bawang merah gula daging sapi bawang putih dan lainnya 11 ini kita produksi besar-besaran dalam rangka covid tidak hanya tahun ini tapi untuk tahun depan dan 2 tahun ke depan setelah lapis 1 aman kita pakai layar kedua namanya bertindak 2 diversifikasi produksi dan pangan lokalnya jadi tetap dikembangkan sagu pisang kentang sorghum spesifik daerah termasuk perkotaan ini kalau banyak lockdown ya urban farming nanam cabai sayur apa di pekarangan setelah itu sistem logistik setiap di belakang bapak ada noise suara agak sedikit nah ini sudah hilang sudah hilang agak terganggu dikit gak apa-apa itu lagi ini sistem logistik ketahanan pangan harus setiap daerah punya udang cadangan pangan provinsi kabupaten kecamatan sampai rumah tangga nyimpen beras supaya aman yang keempat ini bagaimana pertanian kedepan maju mandiri modern dengan pertanian yang fokusnya sama dengan seteranas ini jadi seteranas itu banyak masuk di CB4 pertanian smart farming precision dengan teknologi termasuk didukung IT dalam hal itu ada screen house kemudian food estate dengan mekanisasi dan IT dan korporasi sebagai manajemen atau wadahnya yang profesional yang terakhir CB5 cara bertindak dengan ekspor memperbanyak ekspor tiga kali lipat lanjut lanjut slide 2 ini adalah pertanian kedepan future farming yang tadi disampaikan bagaimana mendata tentang kondisi-kondisi pertanian diikuti dengan bantuan teknologi mulai dari penyiapan lahan pemupukan benih tanam nyemprot hama dengan drone mendata lapangan kemudian panen semuanya mekanisasi dan drone ini sudah kita coba dan dimulai sesuai itu lanjut bawahnya nah ini bagaimana Indonesia yang luas itu kita cover dengan satelit nanti masuk kita dengan KA nya satelit bisa memantuk apa yang perlu disiapkan cuaca iklim kebutuhan benih pupuk alsin semuanya pakai satelit saya sampaikan di slide berikutnya ini kondisi padi yang kita kenal darah utama darah andalan maupun pengembangan setiap provinsi kabupaten sudah kami petakan untuk melihat daya saing lanjut hal yang sama untuk jagung juga sama polanya prinsip bagaimana memonitor padi jagung juga kita monitor dan untuk padi sudah advance karena KSABPS Kementan 8 BIG Kekmanto bareng dengan satelit ini lanjut berikutnya adalah gambaran bagaimana tadi disampaikan pengkhianat kondisi desa-desa kita semuanya basis pertanian jadi kalau internet di setiap desa tumbuh kami senang sangat terbantu karena teknologi dengan metode spasial dan jaringan internet kuat di daerah akan membantu di sini di pedesaan lanjut bagaimana kondisi lahan di bawahnya ini menarik kita bandingkan dengan negara-negara Asia sehingga ketemu produktivitas tenaga kerja kita masih lebih bagus lah yang terbagus memang Malaysia tapi di negara ASEAN lainnya lebih bagusan kita lahan juga kondisinya enggak jauh beda kecuali di atas lebih bagus dibanding Malaysia tapi masih di bawah luasnya lebih luas Filipin ini untuk rasionya lanjut termasuk Vietnam lanjut nah lewat aja ini bagaimana untuk mengintaskan kemiskinan petani dengan kur karena ini masuk stranas lanjut juga slide berikutnya ini aspek stock hilir kita Pak Menteri punya namanya Kostraling Kumando Strategi Penggilingan Penggilingan lah itu untuk mengontrol stock sampai sebarannya sesuai stranas tadi dan quick win nya di roadmap ada nah kita kembangkan ini terus dengan IT lanjut lewat juga ini konsep 4.0 dan kita sejalan dengan konsep nah ini yang menarik di Kementerian Pertanian kita sudah mempunyai AWR Bapak Agriculture War Room kayak Pentagon Pentagon ini link dengan setiap kecamatan mempunyai Kostratani Komando Strategi Pertanian semuanya online jadi seluruh kecamatan link dengan pusat provinsi kabupaten jumlahnya koneksinya sudah begitu ribu ada sekitar lima ribuan kecamatan sudah link jaringan nah sekarang tinggal bagaimana proses inputing data dari level-level kecamatan mencerminkan kondisi lapangan hardware-nya kondisinya kita punya storage 58 terabyte dan backup-nya 23 terabyte baru kepake 65% bandwidth-nya 1,4 dan sekarang jumlah aplikasinya itu sudah 670-an website 400-an sistemnya 24 nah ini kondisi ini saya kira mohon maaf sekitar lima besar di kementerian kita termasuk di bidang hardware untuk mensupport hardware IT-nya ini begini kondisinya ini termasuk mensupport nanti sistem KA dan IT IOT dan seterusnya lanjut ini semua jaringan sudah seluruh Indonesia nah kami visualisasinya dalam bentuk dashboard-dashboard analytical geografis maupun lainnya visual post ini semua sudah kita sajikan ini bentuk-bentuk jadi ini tahap satu tahun ini tahun depan kita kembangkan sesuai roadmap yang ada di KA itu lima tahun ke depan kayak apa kita masukkan itu lanjut nah ini sesuai KA tadi Pak Asriel Janin menyampaikan bagaimana mengenai aspek lahan quick win-nya bagaimana produktivitas lahan bisa kita pantau nah kami sudah ada sistemnya ini bisa diakses katam itu kalian bertanam terlekap datanya ada bagaimana iklim waktu tanam yang tepat perkecamatan bagaimana kalau ada serangan hama penyakit paritas benih padi apa yang cocok kebutuhan pupuk urea TSP KCL organik per hektarnya berapa ton berapa kilo perkecamatan ada neraja alat mesin apakah kurang cukup kemudian potensi pakan ternak pemantuan iklim kondisi lahan sudah termonitor di sistem ini Bapak Ibu sekalian dan ini kita detilkan sampai menggunakan satelit dari 8 namanya Sentinel 2 itu real time resolusinya lebih tinggi sehingga bisa ngintip sampai per desa per kecil ini sangat bagus resolusinya sangat tinggi sehingga bisa lebih detail mobil sudah kelihatan dikit nah ini sudah kita jalan tapi mohon masukkan kita akan perbaiki terus ke depan ini aplikasi juga si perditan bisa diakses si petani pertanian GoID dan seterusnya ada di layar bisa dipoto silahkan ini si perditan ini bisa datanya berupa informasi tentang dampak iklim banjir kekeringan apa itu tanah longsor dan seterusnya kemudian serangan hama penyakit termonitor dengan baik daerah endemis daerah rawan dan kita bantu untuk early warning system dan ini interaktif silahkan petani masyarakat melaporkan kejadian-kejadian Halo Paswandi Paswandi terputus kayaknya ya Halo 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 Pak Paswandi sepertinya ada gangguan jaringan dari Bapak Paswandi ini ya Baik mungkin boleh apabila masih ada gangguan boleh dilanjutkan ke panelis yang berikutnya Pak Ya baik kita mungkin nanti Pak Bapak Suandi akan bisa bergabung kembali berikutnya kita akan menyambut Bapak Dokter Oskar Primadi dari Kementerian Kesehatan Bapak Oskar Primandi MPH Bapak Dokter Giyo Oskar Primandi MPH Bapak Oskar mendapatkan S1-nya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan beliau mendapatkan Master dari Universitas Mahidol Thailand beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian yang sama dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Biru Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang menarik sebetulnya dari pengalaman profesional beliau adalah ketika tahun 2013 sampai 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Pusdatin Kepala Pusat Data Kementerian Kesehatan yang saya pikir sangat cocok dengan bidang yang kita bahas sekarang untuk menyikan waktu silahkan Bapak Dokter Oskar untuk segera menyampaikan presentasinya Monggo Bapak Terima kasih Pak Eko Mudah-mudahan suara saya clear ya Tidak ada noise di belakang Terima kasih Alhamdulillah Pak Bagus Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati tentunya hadir Bapak Kepala BPPT Pak Hamam dan juga kepada Pak Asriel Jarin yang tadi memaparkan dan para penulis yang berbahagia bersyukur kita hari ini dalam keadaan sehat dan kebetulan hari ini juga hari kesehatan nasional yang ke-56 dan kita bahas masalah-masalah digitalisasi ini berkenaan dengan kesehatan kami bergembira berapa berkesempatan untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian para ahli ini tentunya sekali lagi kalau berbicara soal pengembangan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan ini di Kemenkes tentunya amat sangat penting karena ini sangat bersentuhan dengan hajat orang banyak kaitan dengan hal-hal yang memang memposisikan Kementerian Kesehatan sekali lagi pemerintah sebagai regulator regulator tentunya pada kondisi ini tentunya kita harus firm dan tentunya melihat ke depan bahwa apa yang sedang kita lakukan apa yang harus kita dudukkan dalam penyusun regulasi ini setidaknya dia akan nampu menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asril banyak hal yang harus didudukkan persoalannya ya kami tentu bergembira bahwa pemerintah dalam hari ini sudah membuat sebuah roadmap tentang pengembangan kecerdasan artifisial ini di bidang kesehatan ini hingga 2020-2024 ini yang sudah disampaikan tentunya oleh Bapak Sekretaris Pokja 5 Stranas Kecerdasan Artifisial Indonesia dan juga kita ketahui pemerintah juga dalam ini sudah menerbitkan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data kesehatan satu data Indonesia one data Indonesia ini adalah modal yang luar biasa pentingnya bagi kita semuanya untuk melangkah nah satu data Indonesia inilah sekali lagi menjadi dasar dan menjadi pendorong kita upaya kita dalam mengujudkan satu data kesehatan di kesehatan tentunya oleh Kementerian Kesehatan karena sekali lagi kalau bicara soal data di Kementerian kami ini luar biasa Bapak Ibu sekalian silo-silo terjadi terpecah di sana sini padahal kalau kita bicara persoalan-persoalan yang berkenaan dengan teknologi informasi mau tidak mau suka tidak suka kita bicara standar kita bicara metadata yang tentunya harus ada hal-hal yang memang harus menjadi sesuatu yang bisa diintegrasikan persoalan data kesehatan amat sangat sensitif dari satu sisi dari sisi sekuritasnya dari sisi safety-nya karena ini adalah data yang menyangkut sesuatu yang memang berkenaan dengan hajat orang artinya dimana sesuatu yang memang mempunyai rahasia-rahasiatan sendiri yang memang di dalam peraturan ketentuan banyak hal yang harus kita regulasi untuk itu nah dalam rangka memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik ini tentunya kita ingin mewujudkan satu capai internasional yang berkenaan dengan kesempatan internasional tentang pembangunan berkelanjutan setelah redevelopment goals semuanya itu tentunya sekali lagi dalam konteks sehingga kami di Kemenkes mengatur hal-hal seperti itu sehingga ada peraturan presiden nomor 39 tentang satu data ada peraturan presiden nomor 95 tentang SPBE peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 juga sudah ada kebijakan yang mengatur tentang sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia peraturan pemerintah ini sekali lagi merupakan patah kelola sistem informasi kesehatan yang juga kita sebut dengan health information system governance ini yang tentunya menjadi landasan kami bergerak kita bergerak bersama-sama kemudian Bapak-Ibu sekalian terkait dengan mewujudkan satu data kesehatan Kemenkes juga sudah mengembangkan apa yang kita sebut dengan dashboard satu data kesehatan barangkali di paparan ini di depan terpampang di slide ini sebelah kanan itu adalah dashboard satu data kesehatan yang mungkin dapat yang bisa kita akses pada alaman itu satudata.camkes.go.id dashboard ini juga merupakan satu perwarupa atau prototype dari sisi yang kita sebut dengan dalam rangka membangun decision support system DSS kementerian kesehatan yang mana memuat semua data yang diperuntukkan termasuk data tentang upaya-upaya penanggulangan covid saat ini yang kita sedang alami pandemi ini nah sejalan dengan roadmap penerapan kecerdasan artifisial upaya ini tentunya merupakan suatu inisiasi awal yang baik yang tentunya dalam mendukung pelaksanaan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan kami tentunya sangat bergembira Bapak Ibu sekalian kalau memang ini memang menjadi terwujud bersama-sama artinya kesehatan dengan begitu kayanya apa nama data yang kita miliki akan menjadi satu rumah besar bagi kami dan tentunya dengan ada roadmap ini akan menjadi mudah dalam rangka kita arah untuk melangkah kemudian penerapan kecerdasan artifisial dalam pendekatan manajemen Bapak Ibu sekalian dari sisi big data akan tentunya mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan kebijakan kebijakan di kita yang memang kita memahami data-data yang begitu banyak di bidang kesehatan ini harus didekatkan harus memanfaatkan kecerdasan artifisial ini semua pengukuran kesehatan yang telah dilakukan tentunya dengan bantuan perangkat IOT Internet of Things dapat dimasukkan ke dalam database secara otomatis kemudian untuk kemudahan kemudian diolah dengan cepat dengan demikian para entitas pemegang data itu dapat menarik dari sistem untuk analisis berdasarkan insight yang ingin diperoleh nah Kementerian Kesehatan juga sudah mulai memanfaatkan big data ini Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kebijakan satu data kesehatan Indonesia pada tahap awal big data analisis akan dilaksanakan untuk proses pengolahan data yang kita kenal dengan poros kebijakan nah Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pada selah kanan itu adalah bagian yang memang kita ingin bangun data-data yang tadi terstruktur kemudian yang berasal dari internal kementerian data yang terstruktur yang berada di luar kementerian dan data-data yang tidak terstruktur termasuk dari sosial media situs berita dan seterusnya kita gabung dalam satu bentuk yang nantinya akan diolah melalui pendekatan big data kesehatan ini yang nantinya akan menjadi data lake kemudian data lake ini akan menjadi data smart yang dimana dalam koridor ini sudah menjadi satu poros kebijakan nah data smart kemudian di dalam itu tentunya akan menjadi bagian untuk decision support system kita kemudian menjadi information knowledge wisdom yang model modelingnya bisa diprediktif dari proses data cleaning data mining modeling predictive sehingga menjadi sebuah informasi semuanya bergerak dalam satu koridor dengan pemanfaatan teknologi big data dengan kecerdasan artifisial yang saya yakin konsep-konsep ini di Kemenkes dapat tentunya akan memberikan guidance bersama bagi kami pelaksana-pelaksana di lapangan nah kalau kita melihat di bawah ini adalah yang kita punya saat ini sistem informasi yang saya katakan begitu banyak ada tentunya kami punya sebuah kamus kamus data yang kami sebut dengan kata hati ya kamus data kesehatan kata hati sebelah kiri itu kami sudah punya kamus data itu nah kemudian semuanya ini bermuara dalam kami membangun aplikasi ada aplikasi sistem informasi yang berasal dari puskesmas inputernya kemudian ada aplikasi yang memang sudah dikembangkan oleh program-program untuk HIV AIDS misalnya kami punya Sihar sisi informasi HIV AIDS ada sisi informasi tuberculosis SITT aplikasi keluarga sehat semuanya terpecah-pecah dalam silo-silo yang tentunya ini kalau dibiarkan tentunya akan menjadi bagian yang sulit dalam kita membangun tanpa pendekatan big data malah apapun sebuah kecerdasan artifisial yang benar sehingga integrasi satu data ini harus dibangun bersama-sama nah Bapak-Ibu sekalian itu yang berkenaan dengan hal-hal kita membangun sebuah pendekatan kecerdasan artifisial dengan pendekatan manajemen big data upaya pengintegrasian data terstruktur tadi merupakan data rutin yang berasal dari fasilitas palisasi yang saya sebutkan tadi nah semuanya akan terbangun seluruh data yang dikumpulkan tadi saya katakan di sebelah kanan sudah menjadi bisa menjadi bahan kita di dalam menyusun dan menjadi satu poros kebijakan slide selanjutnya ibu-bubah sekalian barangkali saya hanya punya tiga slide ini ini yang slide terakhir yang tentunya regulasi dan etika satu hal yang krusial yang harus kita perhatikan di dalam penerapan kecerdasan artifisial ini tadi juga sudah dikatakan Pak Sril bahwa akan ada chat box mesin pintar yang tentu akhirnya pada ujungnya kalau di sistem kesehatan barangkali mesin bisa menjawab tapi akhir-akhirnya tentunya dia akan harus disarankan untuk bertemu dengan secara fisik barangkali dengan fasiankes sebab mesin pun tapi tidak kalau ke depan ya Pak Sril ya kalau semuanya sudah bisa mensensor apa dari gadgetnya kita sudah mampu mensensor keadaan pemeriksaan objektif atau bisa mampu mempalpasi misalnya atau melakukan pemeriksaan objektif bisa tidak mungkin semuanya bisa berjalan sesuai dengan teknologi yang begitu canggih ke depan tetapi sekali lagi etika terhadap sentuhan manusia sangat penting kita sandbox ini bisa kita dalami dan bisa kita cermati agar semua proses yang begitu cepat akan dapat diimbangi dengan semua pendekatan baru dari sisi pemenuhan konsep pembuatan regulasinya demikian Pak terima kasih Pak Eko Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh mohon maaf kalau ada kekurangan Waalaikumsalam Luar biasa Pak Oscar ini kebetulan kami juga bergerak di bidang IT dan biasanya kalau regulatory sandbox itu kita biasanya berbicara tentang fintech dan lain-lain dan ketika kami tahu bahwa ada arah regulatory sandbox dari Kemenkes ini bagi saya yang baru melihat ini sangat luar biasa selamat Pak Oscar nah berikutnya adalah kita menyambut dari akademisi dari dua presentasi sebelumnya kita mendengar arahan dari regulatory dari regulator sekarang kita akan menyambut dari dunia akademik yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asuri Master of Engineering beliau sekarang menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi 10 November Profesor Asari beliau menempuh pendidikan S1 di ITS lalu mendapatkan Master dan Doktornya dari Curtin University Australia di bidang teknik elektro penghargaan yang Profesor Asari dapatkan sangat banyak antara lain ketua jurusan berprestasi di tahun 2009 dari Kemendiknas peneliti terbaik satu di bidang energi dari ITS pada tahun 2010 dan pengalaman profesional lainnya adalah menjadi Rektor Telkom University Sekretaris Senas ITS Ketua Jurusan Elektro dan masih banyak lagi silahkan Profesor Asari untuk menyampaikan presentasinya kami persilahkan baik terima kasih Pak Eko Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang karmati Pak Hamam Selalu Ketua BPPT Pak Eko dan Bapak Ibu Bapak-Bapak semuanya belum ada ibunya yang kelihatan di panelist saya izin untuk share screen supaya karena waktunya tidak terlalu lama akan saya coba mudah-mudahan bisa terbaca dan suara bisa didengar jelas Pak ya baik jadi kecerdasan artifisial untuk bidang pendidikan dan riset Pak sesuai dengan pesan dari Pak Nitya jadi Ibu Bapak sekalian artificial intelligence kalau di bidang pendidikan intinya adalah kita mempersiapkan talenta kita mencari talenta untuk kompetensinya kita naikkan untuk bisa masuk di profesional di industri atau di researcher atau di entrepreneur nah tidak hanya dari pendidikan tinggi tapi juga dari pendidikan dasar karena nanti inputnya itu dari itu semua nah kalau saya bagi penguasaan artificial intelligence itu dalam dua kuadran yang vertikal penguasaan teknologi yang horizontal penguasaan teknologi yang vertikal kemanfaatan maka untuk pendidikan dasar AI itu bisa kita kenalkan kita kenalkan dalam bentuk alat bantu dalam bentuk hardware dalam bentuk analisis ya ataupun dalam materi pembelajaran tapi yang paling sederhana dalam tematik lah misalnya matematika yang paling dasar kemudian untuk pendidikan tinggi itu lebih 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 luas yang intinya adalah selain mengenal memanfaatkan memahami juga mengembangkan jadi ada tiga tugas dari pendidikan tinggi meningkatkan kompetensi membangun ekosistem pembelajaran dan membangun ekosistem riset dan inovasi seperti yang Pak Astril tadi sampaikan jadi untuk pendidikan dasar karena sifatnya sebagai alat bantu analisis atau untuk pengenalan ini contoh di Cina bapak-bapak semuanya jadi anak-anak paut itu diberi robot asisten yang cukup mengembirakan buat anak-anak tentu akan sangat senang bermain bisa berinteraksi alat bantu yang lain adalah untuk memonitor konsentrasi anak-anak di SD jadi dipasangi kemudian merekam gelombang otak dan langsung masuk ke analisis di guru dan orang tua apakah anak-anak kondisinya sedang fit dan seterusnya nah ini pengenalan saja dan juga alat bantu kemudian ini adalah roadmap yang tadi disampaikan Pak Astril termasuk quick winnya itu adalah intelligent online education dalam hal ini saya akan bicara untuk pendidikan tinggi di pendidikan tinggi ibu bapak sekalian secara basic sudah sangat siap karena di dikti pun itu sudah ada namanya pangkalan dikti yang semua mahasiswa semua dosen semua pengajaran setiap semester itu itu harus kita upload ke sana tetapi masih belum tertanam AI bapak sekalian hanya sekedar data belum ada artificial intelligence ataupun alat untuk menganalisis ini adalah big data ini knowledge yang luar biasa seperti disampaikan Pak Oscar dan Pak Suhan kemudian yang dikti itu juga sudah ada sepada sistem pembelajaran daring tetapi beberapa waktu ini kurang ini kurang kurang efektif nah mungkin setelah ini akan diefektifkan tetapi praktis di universitas universitas itu juga memiliki hanya saja belum terintegrasi dan juga belum tertanam AI nya nah ibu bapak sekalian jadi tugas perguruan tinggi kalau dari stranas tadi itu bahwa kita dalam quick win dalam satu tahun itu menyiapkan intelligent education system nah yang sudah banyak dilakukan oleh universitas-universitas perguruan tinggi itu adalah digital technology untuk services dan support system LMS sudah memiliki semua learning management system semua nilai proses pengolahan nilai KRS dan seterusnya sudah ada tetapi sekali lagi belum ada apps yang bisa menganalisis di dalam sehingga nanti akan keluar big data informasi kebiasaan mahasiswa itu bagaimana kalau weekend bagaimana itu belum belum ada universitas yang memasukkan artificial intelligence di LMS kemudian berikutnya karena tugas pendidikan tinggi tadi adalah meningkatkan kompetensi tentu saja smart cost content itu harus ini yang masih belum belum banyak maksud saya perguruan tinggi yang sudah menyiapkan hanya sebagian-sebagian saja yang sudah adalah synchronous classroom meeting dengan zoom dengan nah itu yang sama dengan untuk seluruh pendidikan dasar sekalipun jadi ini yang menjadi salah satu quick win tapi saya rasa perguruan tinggi sangat siap untuk melakukan demikian juga virtual laboratory virtual laboratory ini ada beberapa macam ada yang smart laboratory ITS sudah melakukan beberapa labnya ada hardware hardwarenya tetap ada di kampus tapi semua bisa bisa diakses bisa dikendalikan dari gadgetnya sehingga tetap kemampuan keterampilan mahasiswa itu masih tetap terjamin begitu mereka datang ke kampus sudah sangat familiar dengan peralatan hanya saja caranya sekarang mereka bisa bersentuhan langsung selama ini nanti akan bersentuhan dengan mobile phone teknologinya atau fungsi-fungsinya AI bisa kita buat seperti yang tadi Pak Astril sampaikan nah sekarang yang di inovasi karena waktunya pendek Pak di inovasi AI itu kecerdasan buatan itu outputnya akan lebih banyak atau mostly apa namanya break ya menemukan sesuatu yang baru yang tidak disangka sebelumnya sehingga pengalaman kami Pak di ITS kita sudah menelurkan inovasi inovasi tetapi masih terdelay belum bisa masuk di masyarakat kenapa karena terganjal pada saat sertifikasi standarnya SNI nya belum ada regulasinya belum ada ya karena breakthrough memang belum ada AI ini potensinya kesana semua Pak sehingga kami sangat membutuhkan ya untuk kita berjalan ke depan stranas AI ini butuh triple helix nya ini bukan basah-basin harus betul-betul pemerintah bersama-sama menyiapkan regulasi standar sertifikasi akhirnya nanti akan ketemu seperti dahulu pada saat launching mobil listrik masuk di sertifikasi tidak lolos karena tidak lolos uji emisi emisinya tidak ada nah ini mestinya tidak boleh terjadi ini harusnya pemerintah bersama-sama perguruan tinggi yang melakukan risetnya pemerintah menyiapkan regulasinya industri bisa langsung produksi masal demikian juga ITS juga launching otonomus jadi itu ibu bapak sekalian untuk tiga ya pendidikan penelitiannya kita wajib bagi perguruan tinggi harus memiliki pusat inovasi kemudian pemerintah bersama-sama kita lakukan standar regulasi dan sertifikasi produksi masal yang punya kemampuan adalah industri perguruan tinggi tidak punya kemampuan untuk memproduksi sepeda motor listrik gesit yang 4.000 unit per bulan tidak bisa ITS melakukan itu maka harus gantikan dengan industri nanti Pak Kiwi jadi ini adalah beberapa contoh inovasi yang sudah dirilis oleh ITS ibu bapak sekalian jadi di dunia robot kita sudah raisa untuk membantu di rumah sakit robot violeta untuk sterilisasi ini menggunakan AI karena jalannya untuk melihat depan ada hambatan kemudian memberi peringatan dan seterusnya sudah tertanam AI di dalam demikian juga untuk robot intelijen ini betul-betul AI karena di tengah laut tidak ada internet betul-betul AI dia menuju ke koordinat yang dituju ini contoh-contoh riset-riset untuk pendidikan di ITS sistem penilaian kemudian Indonesia Arab kawan-kawan di teknologi pun bicara tentang itu di bidang kesehatan risetnya lebih banyak lagi jadi untuk deteksi diabetik dari retina dermatologi dan seterusnya simulasi operasi ini sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di ITS untuk riset-risetnya demikian dari kami mohon maaf apabila agak kepanjangan sedikit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas paparannya bapak sangat sangat insightful sebetulnya memang seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Pak Sari bahwa terkadang kalau di riset itu kita sudah sampai kemana tapi regulasinya itu tidak tidak nyanda kenapa terkadang karena regulasi akan bertanya di luar negeri belum ada ini Pak jadi gimana nah jadi kalau memang pada suatu saat ketika Indonesia itu leading di satu di satu bidang maka mungkin ya itu yang tadi disebutkan oleh Bapak Oskar bahwa memang regulatory sandbox di berbagai bidang bukan hanya di bidang IT itu sangat diperlukan yaitu ketika kita harus melakukan sesuatu hal yang baru dan mencobanya di masyarakat baik berikutnya Bapak Bapak sekalian bahwa kita akan menyambut presenter yang kedua dari akademis yaitu Profesor Budi eh Profesor Budi W. Kekoh MD OG MPH PhD sangat panjang ini Profesor Budi sekarang memegang Profesor W. Kekoh sekarang memegang beberapa jabatan profesional penting yaitu satu Presiden Asia Pacific Initiative on Reproduction Wakil Direktur Indonesia Medical Education and Research Institute IMERI F Fakultas Keluturan Universitas Indonesia Ketua Asosiasi IVM Indonesia Ketua atau Chairman International Relationship Affairs on Indonesia Medical Association Profesor Budi mendapatkan spesialasi di bidang obstetrik dan ginekologi dari UI di tahun 2005 lalu beliau menjalankan riset di Hyogo College of Medicine Japan dan dilanjutkan dengan IFF training di Osaka Barcelona Thailand Vietnam dan beliau mendapatkan PhD dari Universitas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2014 dan juga Master of Public Health dari UGM beliau mendapatkan sangat banyak penghargaan antara lain lulusan terbaik FKUI tahun 2005 penghargaan obstetrics dan ginekologis muda terbaik 2005 Asian Pacific Young Ginekologis Award Best Paper Award 2009 yang terakhir adalah Best Indonesian Innovator Award 2019 dan yang harus diketahui Profesor Budi merupakan pionir dan banyak kontribusinya di bidang IFF di Indonesia silakan Profesor Budi WK untuk menyampaikan presentasinya baik terima kasih Mas Eko selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Sekjen Pak Oskar Pak Hamam Kepala BPPT Pak Rektor Pak Asali Pak Asril Pak Kiwi dan panelis-panelis lainnya saya melanjutkan khususnya untuk kecerdasan buatan di dalam bidang kesehatan tadi Pak Oskar sudah banyak menjelaskan mungkin saya dari perspektif akademisi tadi banyak disebut oleh Pak Asril mengenai kedokteran presisi benar sekali bahwa kedokteran presisi itu merupakan pendekatan layanan kesehatan berbasis genetik perilaku dan lingkungan dan tentunya bila kita berbicara mengenai genomics maka kalau kita melakukan whole genomics sequencing dari manusia itu kita akan mendapatkan 2,3 mil 3,2 mil miliar pasang basah atau ukurannya 3 gigabyte satu individu jadi bisa dibayangkan kalau kita melakukan whole genomics sequencing human genome project berapa besar storage yang dibutuhkan dibandingkan SARS-CoV misalkan SARS-CoV-2 kita hanya 300 ribu pasang basah saja jadi sangat jauh oleh karena itu kalau kita berbicara kedokteran presisi maka kita pasti berbicara mengenai big data dan manfaat atau aspek kecerdasan buatan berpakan poin yang sangat penting karena kecerdasan buatan inilah yang menginterpretasikan big data yang diperlukan oleh para tenaga kesehatan ya tadi Pak Oscar Pak Asli sudah menjelaskan betul bagaimana sebenarnya kedokteran presisi itu manfaatnya luar biasa di seluruh dunia penerapan kedokteran presisi ini sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi kalau kita lihat sekarang contoh yang paling jelas adalah bagaimana Angelina Jolie itu rela payudaranya diangkat dua-duanya kenapa? karena ada mutasi genetik yang menginformasikan bahwa Angelina Jolie memiliki resiko 80% untuk menderita breast cancer oleh karena itu dia dimutilasi dua-dua payudaranya itulah konsep kedokteran presisi terutama dalam hal promotif dan preventif jadi ke depan tentu yang namanya kedokteran layanan kedokteran itu high performance medicines merupakan satu kesatuan antara manusia dokter dan pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan lainnya dengan artificial intelligence bahwa cepat atau lambat seorang dokter seorang pemberi provider kesehatan harus mengadopsi dan beradaptasi dengan artificial intelligence banyak sekali manfaatnya ya terutama untuk memberikan informasi-informasi ya algoritma dalam hal promotif dan preventif tadi ditegaskan kedokteran presisi itu 4P predictive preventive participatory and personalized kita bisa tahu dengan layanan dengan pengembangan kecedasan buatan bahwa setiap manusia itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif melaporkan data kesehatan dirinya kepada pemerintah tentunya ya atau pemberi pelayanan kesehatan sehingga nantinya kita bisa memiliki platform ya kita bisa memiliki algoritm ya tadi sampaikan kalau kita baru berbicara mengenai data collection maka data itu kalau diolah akan menjadi sebuah informasi akan menjadi knowledge akan menjadi wisdom bagi kita tentu penting sekali bagaimana sih patternnya pasien-pasien BPJS yang dia menderita diabetes mellitus kemudian dia bisa bertahan hidup sama yang berbeda dia jatuh kepada gagal ginjal kronik sehingga membutuhkan cuci darah dan ini contoh-contoh AI yang sudah di-approve oleh FDA sangat banyak bagaimana AI digunakan untuk memberikan pelayanan pada kasus-kasus penyakit jantung penyakit stroke mata ya cancer dan sebagainya dan konsepnya from womb to tomb sejak di dalam rahim sampai liang lahat semuanya bisa menggunakan kecerdasan buatan ya dalam hal aspek diagnostik maupun dalam hal treatment ini contoh yang sangat baik ini data yang digunakan dari BPJS kita dari data dari 25 ribu data yang ada di BPJS menggunakan artificial intelligence maka kita memiliki model kita punya algoritm yang bisa menebak bahwa seorang ibu ini nanti kalau hamil dia akan menderita hipertensi disebut preklampsia dan risiko meninggalnya tinggi inilah salah satu penyebab angka kematian tertinggi di Indonesia dan kita bisa mencegahnya dengan big data ya dengan big data kita juga bisa menebak nih ini karena pekerjaan saya di teknologi reproduksi saya bisa mengetahui saya bisa memilih embryo mana yang akan berkembang menjadi bayi yang sehat sehingga di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan pemetaan mana embryo terbaik yang akan menjadi manusia ya dengan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa kemudian ini yang kita kerjakan ya dalam COVID ya suara batuk bahwa dengan berbagai dengan ratusan suara batuk kita bisa mengeluarkan AI mendeteksi inilah suara batuknya pasien COVID dengan sensitivitas sekitar 70% demikian pula dengan deteksi mental health ya kelainan jiwa sekarang ini luar biasa nih beban dia mental health ya kita bisa mendeteksi sejak dini kira-kira manusia ini atau orang ini berpotensi untuk mengalami gangguan mental dan yang terakhir pengembangan obat berbasis genomik dengan menggunakan artificial intelligence kita mengetahui potensi genetik tanaman yang ini kebetulan ya bahwa jambu biji itu memiliki enam substrat yang sangat baik sebagai anti-COVID-19 dan ini menggunakan artificial intelligence bisa memotong rangkaian proses yang sangat panjang dalam pengembangan obat dengan menggunakan artificial intelligence dan kedokteran presisi ini bukan hanya individu tetapi nanti akan dikembalikan ke dalam konsep precision public health jadi kementerian kesehatan saya kira sangat berkepentingan bahwa pengembangan layanan kedokteran presisi itu bukan hanya ansih meningkatkan kualitas layanan individu tetapi kualitas layanan kesehatan masyarakat pun nantinya akan menggunakan yang namanya precision public health untuk itu kita perlu data sistem ini networking data bahwa data elektronik medical record ini sangat penting ya tadi Pak Oskar menyampaikan pusdatin ya sangat penting adalah bagaimana kita memiliki teknologi untuk mengolah data itu sangat penting bagaimana mengelola data-data genomik biobank ya bukan hanya data klinik tapi data genomik juga sangat-sangat penting untuk pengembangan kedokteran presisi dan ini sebenarnya konturnya inilah kontur yang ideal kalau kita ingin mengembangkan otoritas data kesehatan di Indonesia ini sumbernya sangat banyak ya ini sangat banyak yang belum diolah kalau berbicara satu data kesehatan luar biasa ya sumbernya mulai dari laboratorium genomik biobank farmasi rumah sakit telemedicine wearable device ya regulatornya pasti ini kementerian kesehatan ya ada standarnya kemudian ada teknologinya sehingga bisa tercapai yang namanya 4P tadi preventive predictive personalized participatory teknologi ini syarat teknologi kita perlu data saintis yang banyak kita perlu ahli-ahli bioinformatica yang banyak dan terakhir saya kira ini loh kalau kita ingin melakukan disruptive di dalam pengolahan the big data ini kita memotong risiko penyakit kronik dari depan ketika bayi baru lahir itu udah dicek bahwa bayi ini berpotensi akan menderita penyakit diabetes menitus 30% sehingga kita bisa mencegahnya dengan mengolah ini environment dan lifestyle semua itu bisa dikerjakan bisa dengan big data dengan AI ya kira-kira itu mas Eko yang sangat penting bahwa big data kita sepakat sangat penting dalam hal pengelolaan kesehatan apalagi big data is new oil unlocking health potential services termasuk kebetulan presisi dan enabler-nya apa enabler-nya adalah teknologi enabler-nya adalah artificial intelligence demikian terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Budi atas insights-nya nah terakhir kita akan menyambut ini wakil dari industri yaitu nanti nyambung semua ini ke beliau presenter berikutnya adalah wakil dari industri Bapak Kiwi Ali Warga beliau mengecap pendidikan sarjana di ITB tahun 1988 sampai 1992 di bidang teknik industri lalu mendapatkan Master of Engineering dari Asia Institute of Technology dan setelah itu beliau menempuh course di System Dynamics di MIT USA sekarang beliau sedang menempuh program doktor di UGM dan dari CV itu kita melihat bahwa beliau ada luar biasa pembelajar yang ulet selain itu Bapak Kiwi sekarang sedang melakukan berbagai dukungan ke startup di bidang teknologi antara lain investasi-investasi yang telah beliau lakukan adalah di bidang EOT di Frog Widja Teknologi Biotech dan juga Pro Sehat silahkan Bapak Kiwi untuk presentasi mungkin kita sebentar lagi mau habis nih Pak kita sampai pukul 17 ada beberapa pertanyaan dari audiens mungkin bisa di 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 peringkas Bapak Kiwi silahkan Pak selamat sore ya saya langsung aja salam semuanya kepada rekan panelis dan juga Pak Hamam saya akan membahas dari segi kenapa baik Pak udah bagus udah oke dari segi bidang industri tadi udah dibicarakan oleh Pak Oscar juga sama Profesor Wiweko bahwa di healthcare itu ada banyak potensial jadi kalau kita bagi dari end to end nya itu ada lima dari diagnosa dan reduce error itu kita ada path.ai ada analytics ada area guna dan di developing new medicine juga udah ada ada apa ada Widi Herbal ada Theromatics ada ada yang lain di robot assistive surgery juga udah ada banyak pemain pemain teknologi di bidang kesehatan di bidang robot assistive surgery dan juga ada di mining data ada Ken Science Widi Analytic Tempus dan di Indonesia itu paling banyak itu di streamlining patient experience kita ada Halodoc Proceha Seeker itu banyak tapi di lain di diagnosa di developing medicine di robot assistive dan mining data itu belum terlalu banyak kenapa belum terlalu banyak karena datanya itu belum terintegrasi jadi pemain-pemain startup teknologi itu dan pemain teknologi itu belum bisa mendevelop banyak AI di situ karena datanya mesti scattered itu kesulitan di industri dan juga talent-talentnya itu banyak talentnya terlalu specific focus jadi kita harus membuat edukasi hybrid antara kesehatan dan teknologi health tech atau farmasi AI farmasi information system seperti itu di bidang food security ini sudah pemain di Indonesia dan di regional sudah banyak di start dari kalau kita dari end to end start dari financingnya itu di Indonesia sudah ada crowdie precision agriculture sudah ada MSNB yang baru menang di Hanover Mese gene editingnya sudah ada with your life science di Indonesia forecastingnya itu belum ada tadi sudah dijelaskan sama Pak Suwani kalau nggak salah tentang Pak Astril juga tentang data satelit tapi menurut saya kalau data satelit belum bisa untuk forecast production secara specific jadi kita harus punya sensor cuaca dan sensor itu dan participatory dari setiap desa di Indonesia supaya kita bisa mengetahui policy dan supply dari food di seluruh Indonesia dan juga traceability dan traceability juga sudah banyak dan di food security segmen di Indonesia itu sudah banyak step up dari end to end sudah mulai banyak yang ngerjain karena availability datanya lebih baik dan policy nya lebih mendukung dan di bidang edukasi ini ini juga sudah banyak pemain di Indonesia dari speech recognition kita sudah punya speech recognition sendiri di Indonesia di video bicara dan juga ada learning management tapi belum smart learning management ini juga sudah punya di Indonesia yang terjadi terlaluan terlaluan yang terjadi Terima kasih. Terima kasih. Kita harus meningkatkan farmer knowledge tentang teknologi. Mungkin juga encourage young generation farmer to become farmer. Ekosistemnya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga pembelajarannya juga beda. Pembelajaran di implementasi AI juga beda. Dan seluruh Indonesia harus terkoneksi. Jadi infrastruktur juga harus penting dalam agriculture. Teknologinya di agriculture itu harus simple. Saya banyak jatuh bangun di sini membelajari agriculture di Indonesia. Supaya petaninya mau pakai. Harus simple dan seamless. Di edukasi, kita harus mengedukasi para guru dan dosen untuk mengerti AI. Sehingga mereka mempunyai inovasi. Nanti bagaimana cara improve performance dari guru. Kedua, etik. Moral dan etik transparansi di data. Pendidikan itu yang kurang dari kita. Dan ketiga juga pendidikan leadership. Kenapa begitu? Karena saya di industri startup kesulitan. Kalau mengajak kolaborasi antara startup. Antara startup sendiri mudah. Kalau startup satu dan startup yang lain itu susah. Itu adalah lack of leadership skill. Menurut saya. Dan trust among Indonesians. Terus ada meng-insure inclusion dan equity untuk semua murid-muridnya. Dan developing quality dan inclusive data system. Itu kalau dari challenge dan opportunity. Insight-nya adalah kita harus benar-benar sekarang buka mata lebar-lebar dan action di moral, di area morality, etika, dan leadership. Dan implikasi AI terhadap humanity. Infrastruktur harus ready. Seperti internet connection, industry knowledge. Itu juga harus ditingkatkan dengan cepat. Tadi ada yang membahas regulatory itu setelah rektor ITS mungkin. Setelah universitas. Menurut saya setelah universitas itu kalau untuk kesehatan yang berhubungan direct dengan kesehatan manusia. Atau kehidupan manusia secara critical. Tapi yang lain mestinya industri dulu baru regulatory. Karena regulator itu terlalu terlambat. Setelah industrinya maju baru diregulasi. Jangan diregulasi dulu. Nanti mandak semua. Developing public data set. Tadi sudah dikatakan bahwa one data. One data itu sudah bagus. Tapi harus benar-benar bisa melewati ego sektoral. Yang lagi-lagi dalam ranah leadership. Karena Indonesia itu leadership skillnya itu belum rata. Belum rata. Dan harus juga training dan testing untuk employee capability tentang AI. Dan intensif untuk new industry. Ya ekosistem. Membangun ekosistem. Dan membangun player. Di segmen vertical dari hulu ke hilir. Nah itu sangat diperlukan. Saat ini UMG Ideal Lab di Indonesia mempunyai sekitar 6 startup. Yang lebih teknologi. Oke. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Pak Kiwi atas insightnya. Dan ini sebetulnya sangat menarik. Ini sebagai penutup. Sebetulnya bukan penutup. Jadi ada beberapa di insight yang beliau paparkan ini sangat relevan dengan tantangan AI kita sekarang. Yaitu morality, infrastructure, regulatory, training dan testing dan sebagainya. Itu menurut saya memang tantangan bagi kita semua. Agar kita bisa leading. Kalau kita following memang itu bukan tantangan yang besar. Ketika kita leading itu benar-benar menjadi tantangan bagi kita. Nah Bapak dan Ibu panelis sekalian. Ada satu pertanyaan ini dari audiens. Terkait dengan diskusi kita hari ini. Sebelum nanti kita simpulkan. Yaitu mungkin ini pertanyaan terkesehatan ya. Mungkin ke Pak Oscar atau ke Profi Weko atau Pak Kiwi. Mungkin Pak Oscar mungkin ya. Pertanyaannya begini. Yaitu terkait artificial intelligence. Salah satu use case penerapan kecerdasan artificial dalam bidang kesehatan adalah tersedia data profiling. Tadi mungkin ada sebut one data itu ya. Atau data profiling. Yang dapat memberikan insight mengenai kebutuhan khusus seseorang. Sebagai contoh. Mengenai insight seseorang. Apakah dia terjangkit. Apakah dia career. Terkait COVID-19 misalkan. Nah. Bagaimana tentang privasi rekam medik orang ini? Apakah terdapat regulasi yang mengatur selain permit case nomor 269 tahun 2008? Atau ada regulasi yang lainnya kita ingin jika ingin kita men-sharing data terkait ini? Mungkin terkait data sharing tadi. Karena memang ini basis dari salah satu asumsi dari AI yaitu data yang banyak. Bisa dari panelis mungkin Bapak Oscar bisa memberikan arahan Pak jawaban terhadap pertanyaan ini. Terima kasih Pak Eko. Ya kalau berbicara regulasi sebetulnya ya. Di samping tadi permain case. Sebenarnya di undang AITA juga jelas ya. Ada kerahasiaan pribadi yang memang harus dilihat di situ. Kemudian di undang-undang praktik kedokteran. Juga ikut menguatkan terhadap apa-apa yang boleh, apa yang perlu kita share terhadap kerahasiaan ini. Jadi sekali lagi tentunya kami merasakan bahwa memang masih perlu penguatan Bapak. Hal-hal yang berkenaan dengan regulasi ini. Termasuk saya katakan tadi ya kita juga tidak menafikan hal-hal yang berkembang saat ini berkenaan dengan mobile health. Kemudian banyaknya startup-startup yang juga banyak yang saya katakan bisa dengan pola pendekatan baru dengan sandbox regulation tadi. Itu hal-hal ini yang memang saya beruntung berada di tengah Bapak-Ibu sekalian yang luar biasa hari ini. Tentunya Kemenkes membutuhkan Bapak-Ibu sekalian. Yang nantinya kita bisa bersama-sama ya Pak Hamam, izin Bapak. Ya mungkin kita akan develop bersama terkait dengan regulasi yang dipentingkan ini. Terima kasih. Mantap Pak Oscar. Selamat Pak. Pak Menteri besok akan hadir. Menteri Kesehatan akan hadir di acara keynote speaker besok. Terima kasih, boleh wajar sekali. Sudah kita siapkan Pak bahan untuk beliau. Barangkali menanggung dan bisa menjadi. Mohon kehadirannya semua untuk bisa besok pada hari terakhir EIS Summit ini hari keempat. Itu akan dibuka dengan keynote speaker dari Menkom Info dan Menkes ya Pak Dr. Terawan. Terima kasih. Mungkin ada, terkait dengan pertanyaan ini ada tanggapan dari pihak industri, Bapak Kiwi. Sebab kita juga mungkin di industri juga sangat berpikir keras ini ya Pak ya. Siapakah yang memiliki data itu sebetulnya terhadap data rekam itu? Apakah dokter penanggung jawabkah? Ataukah pasienkah? Dan bagaimana concern ketika terjadi data transfer itu Pak? Mungkin Bapak Kiwi ada harapan bagaimana Pak? Mungkin di Indonesia dan di seluruh dunia sudah ada regulasinya. Tapi data itu sebenarnya punya, yang punya. Data saya punya saya. Kalau saya nggak kasih izin, ya nggak bisa diambil gitu kan. Kalau yang ambil salah dihukum. Yang problemnya, yang mau menghukum itu, tahu nggak kalau diambil gitu kan. Dan udah gitu, mau nggak dia melaksanakan penegakan hukum. Itu yang problem di Indonesia. Kalau saya clear, yang punya data itu yang punya hak, itu yang punya data, yang punya personal datanya. Apakah dia kasih izin apa nggak, ya tergantung dia kan. Bukan negara juga, ya negara boleh pakai gitu. Tapi untuk, bukannya untuk mencari keuntungan untuk negara juga sendiri, tapi kan punya personal. Itu yang harus diatur, diatur dan ditegakkan hukumnya. Itu aja. Oke, baik Pak. Jadi, nah mungkin juga terkait data ini adalah, sebetulnya yang mungkin di Indonesia agak unik juga, yaitu ketika kita memiliki data, belum tentu kita bisa mengambil data itu, Pak. Jika dimiliki orang lain-lain. Terkadang misalkan kita punya data, hanya kita tidak, walaupun itu data profiling kita, tidak pula kita bisa serta-merta mengambil data dari orang yang menyimpan data itu. Mungkin itu juga perlu ada regulasinya, Pak. Bahwa data kita harus bisa kita download, dan lain-lain. Mas Eko, saya boleh menambahkan ya? Tidak, Tidak. Ya, menarik ya. Tadi selain disampaikan oleh Pak Oskar, peraturan juga kan sekarang ada RUU PDP, Pelindungan Data Pribadi, yang sudah dibahas. Itu pasti akan isunya itu. Kemudian yang menarik lain, sebenarnya informasi yang belum banyak disinggung adalah informasi data-data genomik. Data genomik itu yang luar biasa. Kalau kita buka G-Said, Global Initiative Sharing Affiliate Influenza Disease, itu sudah ratusan ribu data genomik dari seluruh dunia. Dan data itu digunakan untuk pengembangan vaksin, digunakan untuk pengembangan antibody, pengembangan obat COVID-19. Nah, ini menarik, kan? Artinya apa? Artinya, data genomik itu, ya kalau kita berbicara mengenai ownership, intellectual property, data genomik yang sudah anonimus, itu sebenarnya is no privacy. Makanya di Amerika itu, di Amerika itu disyaratkan inform consent, itu bukan cuma data klinik, tapi data genomik. Jadi pasien itu ditanyakan, dia boleh, dia akan merelakan data genomiknya dipakai. Karena ini ujung-ujungnya industri loh. Industri obat, vaksin yang luar biasa. Dan ini mungkin Pak Oskar mau menyampaikan juga ke pemerintah, regulasi mengenai data genomik, kemudian simpan jaringan, itu belum ada di kita. Itu sangat rintan sekali. Makanya kalau saya selalu mengatakan hukum kesehatan 4.0 atau 5.0 harus kita buat. Sayangnya kemarin di Omnibus Law nggak masuk. Terima kasih, Pak Seko. Terima kasih, Pak Prof Budi. Memang sebetulnya kalau di zaman sekarang ini, justru kita kebalikannya ya, kalau kita pendiri oracle pernah bilang, kalau di zaman sekarang, no privacy, katanya sebetulnya. Jadi udahlah kita berhenti lah terhadap keinginan untuk privacy, bagaimanapun jika bisa itu. Tapi mungkin sebetulnya kita harus berpikir juga, tadi yang data genomik itu ternyata banyak manfaatnya bagi manusia. Mungkin suatu saat kita memang harus berhenti untuk membuat bad data genomik itu milik kita. Oh, itu juga dari nenek moyang kita juga sebetulnya. Mungkin itu apa ya? Mungkin berikutnya, ada topik berikutnya ya, Pak. Yaitu kait dengan AI ini, sebetulnya memang tadi sudah banyak panel sebutkan harus ada kesiapan dari regulasi, harus ada kesiapan terhadap etikel untuk melakukan AI itu sendiri. di banyak bidang, dukungan industri dan multidisipliner. Nah, yang ingin saya raise point di sini sebetulnya terkait dukungan industri. AI itu sebetulnya kan kita memanfaatkan data sensing ya, data sensor dan lain-lain. Data real sensor dan lain-lain. Nah, bagaimana kira-kira pandangan para panelis terhadap dukungan industri yang sehingga industri AI ini tidak bergantung seluruhnya kepada sensor-sensor dari luar? Bagaimana kira-kira ada pendapat ya, Pak? Karena saya yakin sebagian besar sensor, mungkin 99,99 persen sensor untuk yang kita manfaatkan, datanya itu mungkin dari luar semua. Bagaimana, Pak? Silahkan. Mungkin Profesor Asari atau dari mana, dari bidang pendidikan, bagaimana perkembangan industri kita di bidang infrastruktur ini, infrastruktur untuk mendukung AI ini. Silahkan, Pak. Hai, terima kasih, Pak Eko. Saya akan coba membantu jawab ya. Sensor untuk AI ini memang butuh jumlahnya besar dan macamnya juga banyak ya. Iya, Pak. Dan untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan ini, saat ini memang betul, Pak. Sebagian besar itu masih impor. Meskipun perguruan tinggi-perguruan tinggi itu sudah banyak mengembangkan. Contohnya kami di ETS itu mengembangkan electronic nose. Jadi untuk membau, mengenali macam gas, mengenali ini makanan apa, itu sudah bisa, Pak. Dan dibuat dari lokal, dari apa itu, bahan plastik semacam itu. Ada, cuma memang belum, belum apa ya, belum industrialisasi. Karena demandnya juga masih belum besar. Kalau kita membuat, demandnya belum banyak, juga masih belum. Nah, ke depan sepertinya itu jadi prioriti, karena kebutuhannya akan besar, demandnya akan besar. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Bagaimana yang lainnya? Apalagi kita, kalau tadi dari Pak Seswadi, bahwa Kementerian Pertanian kan akan memberikan, membuat precision agriculture itu. Dan saya yakin, sensing untuk agriculture juga pun sangat-sangat banyak itu. Dan, ya itulah mungkin, tantangan bagi industri pendukung kita ini yang kadang, yang memang agak kurang kuat di bidang industri elektronik untuk bagaimana bisa menyupport industri AI ini untuk berkembang. Mungkin, Pak Kiwi, ada tanggapan dari segi industri, Pak, terhadap kemampuan industri sensor kita, Pak? Industri apa? Infrastruktur AI? Ya, terus terang, kalau untuk sensor-sensor, kita masih order dari negara luar, ya. Karena ekosistem industri untuk sensor dan elektronik di Indonesia itu sangat lemah. Itu yang harus kementerian perindustrian itu harus encourage. Dan kementerian-kementerian, misalnya kementerian agriculture, kementerian kesehatan, juga harus memberikan order, tuh. Order. Ini saya order untuk setiap desa dikasih sensor ini. Jadi kan industri-nya bisa jalan, tuh. Nah, industri-nya bisa jalan, nanti orang-orang berlomba-lomba untuk buat, develop sensor-sensor itu sendiri. Nah, itu yang diperlukan. Mungkin harus ada yang generatif pertama. Oke, baik, Pak. Jadi generatif pertama agar berkembang, gitu ya, Pak. Berapa namanya bergulir, gitu. Sebab memang untuk pertama kali, itu yang memang agak mahal dan sulit, ya, Pak. Kalau udah direplikasi, sih, elektronik cepat aja, gitu, Pak Kiwi, ya, mungkin, ya, Pak. Iya, begitu, Pak. Ya, Pak-Pak-Pak, sekalian, mungkin ini sudah jam 5, ya. Mungkin saya sedikit komentar yang berpaling tentang teknologi sensor tadi, nanti apabila diterapkan di Indonesia. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan perannya BBPT, Pak Eko. Di mana BBPT itu berperan sebagai, ini ya, membantu teknologi clearance. Jadi kita tentunya perlu mengkaji apakah teknologi yang dari luar itu, apakah ini di sini, sensor-sensor ini, akan membahayakan dari sisi national security atau apalah, gitu ya. Dan saya rasa memang perlu kita investigasi apakah teknologi itu akan nantinya mentransfer data atau mengalirkan data keluar dan itu mungkin data-data yang barangkali sangat strategis, ya, buat negara kita. Itu saja, Pak Eko. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Jan, atas kementerian pertanian secara aktif mencoba menggunakan alat-alat yang dimaksud. Yang pertama, satelit, Pak. Dari lapang agak gratis, itu lumayan. Kemudian yang kedua, dengan radar. Untuk memonitor tanaman se-Indonesia dengan efisien. Yang ketiga, sensornya pakai drone. Drone, oke, baik, Pak. Drone itu bukan hanya untuk memonitor, tetapi untuk nyebar-nyebar benih, mupuk-mupuk, nyemprot-nyemprot, bisa pakai drone. Nah, ini belum berkembang banyak di Indonesia, Pak. Terus terang di petani, maksud saya. Ini peluang bagus. Kemudian yang untuk sensor itu, kita punya CCTV, Pak, di tengah sawah. Sehingga 24 jam di monitor. Tikus dan tikus yang, apa itu, orang juga bisa kelihatan kalau ada curi-curi, gitu. Ada, Pak. Kita sudah mulai naruh-naruh itu dalam bentuk CCTV. Kita taruh di ketinggian, gitu. Untuk memonitor 24 jam pertanaman dengan di Jakarta sebagai monitoringnya, servernya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak Suwandi. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu sudah habis. Ini nanti dari arahan dari MC agar kita berfoto bersama. Tapi yang terakhir dari saya sebagai moderator, dengan berbagai macam background dari bisnesi ini, sebetulnya yang saya rasakan adalah agar AI atau industri kita ini bisa berkembang, kita perlu yang namanya, kan ini perlu multidisiplin yang sangat luas, kita perlu yang namanya menurunkan ego sektoral kita, ya. Silo-silo dan lain-lain. Semoga jika ego sektoral ini makin turun, silo-silo makin sedikit, perkembangan AI, perkembangan industri terkait AI ini akan semakin cepat di Indonesia. Insya Allah. Baik, mungkin Mbak Velia bisa saya serahkan ke MC untuk menjadi pengarah acara. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih sudah memimpin jalannya diskusi panel kita yang terakhir di hari ini, hari ketiga, dengan baik dan lancar ya. Dan seperti yang sudah disampaikan Pak Eko tadi, kita akan berfoto bersama, bisa ditampilkan? di layar bersama-sama. Saya mau menyiapkan dulu dokter saya, dokter Budi Beweko. Halo dok. Sehat ya? Saya pasiennya tahun 2015. Sehat selalu dokter? Baik, sudah siap semuanya? Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih sekali untuk semua panelis kita pada sore hari ini dan juga Pak Eko yang sudah memimpin menjadi moderator. Sukses selalu semuanya. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih. Semoga selamat mencoba. Iya. Dan teknopren, jangan lupa besok pastikan Anda kembali bergabung dengan kami karena besok ada keynote speech yang luar biasa menarik ya. Di pagi hari kita akan buka dengan keynote speech dari Bapak Menteri Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan tema Ethics of Using Health Data, for training data on the use of artificial intelligence. Kemudian untuk keynote speech yang berikutnya yang kedua ada Bapak Menteri Johnny G. Plate yang akan membawakan tema The Trustworthy Policy and Talent Development for Indonesia Artificial Intelligence Technology dan dua keynote speech ini akan dimoderatori oleh Kepala BPPT langsung oleh Dr. Insinyur Hamam Riza MSC. Dan masih ada lagi nantinya kita akan ada keynote speech ya dan diskusi panel juga untuk besok Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial untuk fokus area etika dan kebijakan. Kemudian juga akan ada keynote speech dari Fangil Bojaksi ini Director of AI HPC Inspur Group. Kemudian juga akan ada dari UAA ada AI Talent Development Collaboration between UAE and Indonesia bersama dengan Omar Sultan Al-Olama yang merupakan Minister of State for AI Digital Economy and Remote Work Application. Begitu. Mudah-mudahan menarik ya besok untuk bergabung kembali Teknopren. Jangan lupa ya dari jam 8 pagi kita sudah kembali bersama di rangkaian Inovasi Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020. Saya Rara Kalesaran pamit. Salam teknologi, bangun inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton